Kuliah umum dosen tamu pada siang hari ini akan kita laksanakan, akan kita buka. Selamat mengikuti kuliah umum dosen tamu. Sekian, terima kasih. Bilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anon Suneko dari Omah Kamelan, Jakarta. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini kita dengarkan bersama diskusi dengan subtema kesadaran digitalisasi karawitan sebagai bentuk upaya perkembangan dunia karawitan. Monggo Ibu, saya sarakan sepenuhnya kepada Ibu. Terima kasih, Cahayu Kutami. Wassalamualaikum. Wow, saya bersyukur sekali hari ini berkesempatan untuk bisa hadir di sini di hadapan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budaya. Hari ini saya berkesempatan untuk memegang kendali jalannya, bukan diskusi ya, jalannya sharing. Kita bisa akan lebih enteng, lebih memaknai percakapan ini bisa dikatakan adalah sharing-sharing pengalaman. Dan yang ini nanti akan insya Allah berguna untuk kita semua yang ada di sini. Maka izinkanlah saya untuk membacakan tema sedikit tentang kuliah umum jurusan karawitan pada pagi hari ini. Yaitu, temanya adalah menakar peluang tumbuh kembangnya karawitan di era millennial digital. Mungkin juga akan saya bacakan sedikit latar belakang supaya teman-teman atau mahasiswa semuanya bisa mengerti apa sih nanti yang akan kita sharingkan di sini yaitu latar belakang kegiatan adalah Prodi S1 Seni Karawitan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki tiga profil lulusan yaitu pengerawit, komposer, dan peneliti karawitan. Profil tersebut merupakan salah satu bekal penting bagi para mahasiswa ketika nanti sudah tamat menempuh pendidikan tinggi di isi surakarta dan terjun di masyarakat guna mengabdikan ilmu yang diperoleh. Bekal-bekal tersebut dirasa akan lebih lengkap ketika mahasiswa juga mendapatkan pengalaman dari pengerawit, komposer, dan peneliti karawitan yang sudah lebih dahulu menghadapi kenyataan hidup di luar tembok kampus isi surakarta. Artinya di sana mahasiswa mendapatkan informasi mengenai apa-apa yang terjadi di masyarakat hubungannya dengan keilmuan mereka yang didapatkan di jurusan karawitan. Selain itu, perkembangan zaman yang semakin beranjak dengan cepat menuntut mahasiswa untuk juga pekat terhadap terlihat perkembangan zaman itu sendiri, isu mustakir adalah bagaimana hari-hari kita harus bersanding dengan era digital yang darinya kita tidak hanya mendapatkan banyak informasi tetapi juga menuntut kita untuk membagi pengetahuan kita kepada dunia. Artinya pula bahwa pengelolaan sikap, karya, dan diri manusia, mahasiswa jurusan karawitan terhadap dunia digital adalah pula bekal penting bagi tumbuh kembangnya mahasiswa hari ini. Untuk itu penting juga bagi mahasiswa untuk memiliki pengalaman sharing terhadap dunia digital itu sendiri. Sedikit gambaran umum di atas seyogjanya menunjukkan kuliah umum jurusan karawitan ini penting untuk dilaksanakan. Sekali lagi bahwa kuliah umum ini sebagai semacam share pengalaman bagi mahasiswa dari para senior yang lebih dahulu mengarungi kehidupan di masyarakat berbekal keilmuan karawitan baik sebagai pengarawit, komposer, dan juga peneliti karawitan. Keilmuan itu pula yang nantinya dilengkapi dengan kebutuhan digital hari ini. Untuk itu kuliah umum jurusan karawitan ini mengangkat tema menakar peluang tumbuh kembangnya karawitan di era milenial digital. Untuk sharing, dosen tamu pertama adalah Mas Anon Suneco. Saya panggil Mas Anon, sahabat saya, ngaku-ngaku sahabat. Gak apa-apa ya supaya kita akrab, supaya sharingnya lebih enteng gitu. Gak berat-berat banget karena kita menghadapi para milenial. Jadi kata-kata kita ringan-ringan aja supaya happy gitu. Aku bacain, aku bacain, saya bacain sedikit tentang Mas Anon ya teman-teman semuanya. Beliau adalah lulusan Magister Seni Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 2021. Aktif berkecimpung di dunia seni, khususnya karawitan, musik, dan tari. Beliau adalah komposer, arranger, gamelan tutor, musisi, penari, wow penari, stage manager, music director, dan juga abdi dalam... Kraton Ngayu Jokarto, wow luar biasa beliau ini. Apa halaman yoh. Terus kita bacain sedikit tentang apa suprah beliau. Yaitu di tahun 2020, beliau sebagai penata musik sinemari Durgo Gugat, karya Didi Niditowo, produksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penata musik wayang kontemporer Cupu Mani Astodino, karya Catur Kuncoro, dalam rangka PKN 2020, produksi Kementerian Dikbud. Komposer karya Ma Gongso, dalam konser musik kreatif virtual pada FKY 2020. Komposer dalam konser gamel virtual live streaming di Budaya Saya YouTube channel, produksi Kementerian Dikbud. Komposer karya Tembang Rantang, dalam konser karawitan daring produksi Dinas Kebudayaan Provinsi Yogyakarta. Wih banyak banget ini, kalau saya bacain habis waktu kita. Pokoknya beliau adalah tokoh yang luar biasa, sebagai komposer, arranger, penari, dan semua mua-muanya, yang akhir-akhir ini beliau mulai, sudah mulai, telah merangkul dunia digital yang itu, harus kita sharekan, yang harus beliau sharekan ke kita. Oleh sebab itu, maka mari kita gali sedalam-dalamnya apa dan bagaimana kemampuan beliau untuk, kok bisa jadi seperti ini gitu. Nah, kakak Anon Suneco, kakak Anon Suneco, halo-halo. Halo. Sampu dan tempat saya persilahkan untuk kakak Anon, untuk share kepada kami, sampai jam 10 nanti setelah itu kita bisa diskusi bersama mahasiswa. Thank you. Mohon gak, kak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, hum swastiastu. Yang jelas, salam sehat. Itu yang nomor satu sekarang. Semuanya ya. Yang saya hormati, Pak Rus, saya di sini harus manggil juga sesepul saya dengan panggilan Mas saja. Ada Mas Bono, Mas Gondrong, ada Mas Budi, Mas Eri, dan banyak narasumber yang keren-keren pada kesempatan pagi yang cerah ini. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta yang ini jumlahnya luar biasa. Kalau saya melihat, bikin hati saya rontok. Ada hampir 300 peserta yang mengikuti kuliah umum pada pagi hari ini, dan memang sekarang itu apapun kalau tajuknya nyenggol digital itu pasti peminatnya banyak ya. Itu kata kunci yang sekarang ini penting sekali ya, untuk menarik minat pabrik. Terima kasih waktu yang sudah diberikan dan kesempatan yang sudah dipercayakan kepada saya. Pada kesempatan ini akhirnya saya bisa berkontribusi, berbagi ya, judulnya hari ini berbagi. Saya tidak akan menggurui, karena prinsipnya kalau berbicara tentang karawitan, ya saya harus nyembah. Ada rekan-rekan yang ada di Surakarta, karena gudangnya karawitan, babonya karawitan itu memang di Solo ya. Nah, di sini, karena kebetulan, kebetulan sebelum pandemi, saya semenjak tahun 2016 kok kebetulan sekali intens pada penelitian tentang kontribusi teknologi musik dalam penciptaan musik tari. Awalnya begitu. Jadi tahun 2016 kok kebetulan saya penelitiannya topiknya tak jauh-jauh dari itu. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, saya juga sempat meneliti tentang fenomena munculnya banyak musik digital. Banyak musik-musik yang bisa dibilang kreasi baru yang menurut saya sendiri juga kreasi barunya sudah berbeda dengan kreasi baru pada zaman saya ya, khususnya ya. Dulu melihat musik-musik atau karawitan tari atau gending beksan yang dikreasikan oleh Bagong Gusudi Harjo itu sudah saya sendiri menganggapnya itu wah, ini kreatifitas baru ini dalam dunia karawitan. Tapi akhir-akhir ini memang arahnya semakin mendekati ranah yang lebih luas lagi. Jadi ini tidak lepas dari perkembangan musik dunia, baik tren maupun teknologinya. Nah, kemudian ketika pandemi, kemudian saya wah, tak tenang gitu ya. Jadi ternyata mau nggak mau kita memang harus mengakrabkan diri dan nggak bisa menolak dengan yang namanya digitalisasi yang merambah hampir semua lini kehidupan termasuk karawitan sendiri yang tadinya karawitan ya seperti yang kita tahu ya, kalau kita ngomongin karawitan secara eksklusif kan karawitan itu more than music. lebih dari sekedar musik ini tentang perkara hidup ini. Saya orang karawitan berarti hidup saya pegangan saya adalah jiwa saya adalah karawitan dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar dihidupi dari karawitan tapi menghidupkan karawitan dan kehidupan kita sendiri. Tapi itu kan terlalu eksklusif ya. Terlalu eksklusif. Dan sekarang nyatanya karawitan di era disrupsi ini tetap bagaimanapun semakin dikenal sebagai bagian dari musik. Itu enggak bisa dipungkiri lagi. Makin ke sini lagi karawitan yang ideal adalah karawitan yang memukau pertunjukannya. Audio maupun visual. Jadi sekarang kita juga harus mulai membuka wawasan kita, wacana kita bahwa sudah tidak zamannya lagi kita ini hanya seperti maaf dalam bahasa kasarnya menuruti kepuasan kita sendiri. Nabu Gending Nekwes Neng Ati Tentrem Wiltane Joss cengkok-cengkoknya semua dikeluarin terus puas, selesai. Mungkin tidak seperti itu. Karena kita perlu apa yang kita lakukan apa yang kita lestarikan ini juga yang paling penting adalah berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, kebetulan yang akan kita estafeti ini semuanya produk digital. Misalnya anak-anak saya juga yang lahiran tahun 2000-an kesekian. 2000 ke atas. Cenger itu sudah iPad, iPhone, Android. Itu sudah mereka memang seperti itu. Sehingga kita enggak bisa hanya dengan menggunakan cara yang konvensional. kalau dulu cara klasiknya deloen lilih, pirok nole, tambao nole. Sekarang itu tidak tidak bisa langsung bisa dicerna oleh generasi milenial. Nah, pada kesempatan ini sungguh saya rasa cukup bagus untuk ruang kita diskusi. Jadi nanti saya sifatnya ini hanya hanya menceritakan pengalaman saya dan saya mengombin beberapa sari-sari dari apa yang sekarang ini kebetulan selain saya lakukan, saya juga sedang meneliti itu. Dan nanti dari beberapa poin yang kebetulan topik ini juga pernah saya bawa di International Conference di Thailand juga ada, pernah. kemudian di webinar nasional kalau tidak salah waktu itu di Semarang. Topiknya kebetulan saya mengangkat tentang kontribusi teknologi musik dalam penciptaan musik tari di Yogyakarta khususnya. Baik, saya izin untuk share screen. Ya, sungguh menarik topik pembicaraan kita pada kesempatan pagi hari ini dan ini memang benar yang digagas oleh Jurusan Karawitan FSB Isi Surakarta ini memang tadi disampaikan memang sebetulnya agak sedikit terlambat ya, tetapi karena sudah memang digagas dari beberapa bulan bahkan mungkin tahun sebenarnya menjadi rasanan juga dan ini juga sesuatu yang ditunggu-tunggu karena biasanya keblad perkembangan Karawitan tetap bagaimanpun barometernya adalah Surakarta. Nah, kami menunggu teman-teman nanti dari hasil diskusi kita mungkin muncul generasi-generasi milenial Karawitan yang tergugah dan semakin memantapkan langkahnya biar Mbak Penny ada temannya biar Mas Gondrong ada temannya biar murid-muridnya Mas Joko Porong makin gila di Jawa bagian timur gitu dan lain sebagainya menakar peluang tumbuh kembangnya Karawitan di era mileni digital ini istilah yang menarik unik ya saya suka istilah mileni digital ya nah ini saya kutip dari Profesor Dwi Marianto yang adalah pakar seni rupa yang sangat mencintai kesenian Jawa juga bahwa di setiap era budaya masyarakat tradisi dan negara selalu ada produk seni dan pola seni yang unik unik dan menarik saya salah ketik bahkan pembaruan dalam seni termasuk ruang lingkup tradisional selalu ditawarkan melalui berbagai konsep dan praktik seni oleh beberapa individu komunitas atau kelompok seni selain itu dalam budaya masing-masing individu yang kreatif lahir dan melakukan penyegaran dan perbaikan atau menciptakan sesuatu yang berbeda dari apa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pribadinya nah disini dari sini saja kita belum selesaikan orang mau berkesenian ya kita hanya bagian kecil dari kepentingannya orang-orang hidup itu pasti untuk memenuhi kebutuhan masing-masing nah ini yang perlu kita cermati sekarang jadi ini yang menjadian kita tidak akan bisa punya persepsi dan perspektif yang sama kalau membicarakan tentang seni karena kebutuhannya jelas beda-beda ada yang kebutuhannya adalah popularitas ada yang kebutuhannya materialistik ada lain sebagainya nah ini ini saya harap bisa menjadi penyama frekuensi kita agar kita disini tidak tidak terlalu memperdebatkan perbedaan kepentingan kita karena pasti masing-masing akan punya kepentingan yang berbeda saya mas Budi Pramono Mas Eri itu pasti punya motivasi yang berbeda-beda pasti kebutuhan dan keinginan untuk mengkondisikan manusia untuk berjuang melalui penciptaan objek dan teknologi nah ini saya bawa pembicaraan kita mengarahnya ke sana sementara menurut Alisha Banna teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal sehat akal dan alat sehingga dapat memperpanjang memperkuat dan membuat anggota tubuh indera dan otak manusia ini lebih efektif memperpanjang maksudnya bukan memperpanjang secara fisik jadi misalnya tadinya musik karya saya misalnya pasarnya tadinya cuma bantul tapi dengan teknologi mungkin saya bisa memikat teman-teman yang ada di Adelaide, Australia mungkin karena teknologi jadi apapun bisa lebih lebih diraih tanpa saya harus bersusah payah pergi ke luar negeri misalnya misalnya seperti itu kemudian memperkuat itu pasti karena sekarang kalau kita kita lihat kita langsung bawa ke teknologi musik bagaimana kekuatan teknologi misalnya dalam bidang audio mixing mastering produk-produk rekaman yang sekarang ini kita tahu yang gamelan dengan yang musik Korea bagaimanapun tetap akan dianggap kuat yang musik Korea pop Korea karena apa mereka sudah lebih dulu mengulik menguasai tentang teknologi penataan suara misalnya provokasi pertama kapan kita mulai menata suaranya gamelan gitu loh biar memikat publik provokasi pertama kak penycatat biar segera berangkat gak cuma duduk ya keenakan duduk terus ya kemudian segala sesuatunya ini akan menjadi efektif dengan teknologi ini kita sudah tahu sendiri ya dari perkembangan 1.0 2.0 3.0 ini kan step by step tujuannya apa untuk membuat segala hal ini menjadi lebih efektif tambah lagi lebih efisien misalnya kalau dulu pabrik mobil pabrik mobil dulunya membuat satu per satu merangkai satu-satu kemudian revolusi industri membuat kemudian beberapa tenaga manusia yang bisa digantikan dengan robot itu kenapa enggak dengan mesin dengan mesin dulu lah belum robot sekarang sudah mulai maju lagi artificial intelligence kecerdasan rasa itu bisa di imitasi bisa dibuat enggak nyata tapi ada perasaan sedih sekarang sudah mulai bisa diciptakan diekspresikan melalui robot-robot yang dibuat oleh para ilmuwan di Jepang diinstal perasaan-perasaan manusia sedih senang kemudian digerakkan melalui pengembangan teknologi motorik terus boneka itu bisa senyum kalau mendengarkan suara yang menyenangkan kemudian kalau dimaki-maki dia akan marah semua itu enggak nyata sebetulnya tapi ada beneran ada beneran nah disini kata kuncinya kalau ngomongin tentang teknologi membicarakan teknologi ada dua kata kunci yang penting dan ini juga sudah terkonfirmasi beberapa dalam beberapa diskusi hampir semua orang setuju efektif dan efisien kalau tidak mau berpikir efektif dan tidak berpikir tentang efisiensi maka saya bisa jamin orang enggak perlu teknologi nah sekarang saya kembalikan kepada para peserta perlukah kita sekarang berpikir efektif dan efisien ya loh ini berkaitan erat dengan perkembangan kebutuhan kita zaman saya dengan Mbak Penny mungkin tidak terlalu peduli kebutuhan beli pulsa tiap bulan beli data internet tiap bulan upgrade handphone karena ini memfasilitasi profesi gitu ya tapi zaman sekarang mahasiswa pun dituntut harus punya HP yang kuat untuk bisa mengikuti pembelajaran dari misalnya harus butuh data internet bahkan bahkan tidak hanya sebulan sekali kebutuhannya makin kompleks belum lagi semakin luas pergaulannya pengen itu pengen ini pengen ini keinginannya manusia semakin hari semakin meningkat ini nanti akan kita implementasikan bagaimana itu dalam kehidupan penikah rawit tahun 2000an globalisasi isunya digencar-gencarkan dan kemudian secara perlahan teknologi dengan segala perkembangannya ini secara pelan-pelan gitu mulai digulirkan dan hanya bisa diserap oleh kalangan tertentu eksklusif saya bilang kalau di Jogja juga begitu hanya kalangan tertentu yang yang mau membuka diri untuk itu padahal ini sebenarnya sudah semenjak tahun 2000 sebetulnya isunya ini sudah digulirkan tapi responnya sangat-sangat lambat sekali kemudian teknologi komputer saya ingat persis saya saja kenal komputer baru kelas 1 SMA itu saja pakai diskette mungkin ada yang masih keingat wah itu repot sekali kemudian berkembang menjadi flash disk kemudian laptop wah laptop kemudian tablet dan lain sebagainya dan akhirnya kita bisa lihat perkembangan-perkembangan yang lebih maju sekarang ini tak cukup itu kalau dulu layar sentuh sudah medeni bocah ya sekarang tanpa layar bisa sekarang ya hologram itu bisa sekali bahkan tidak ada visualnya tapi kita bisa interaksi dengan manusia di belahan bumi yang berbeda tak nampak ini sekarang sudah bisa sekarang kalau lihat printer bisa nge-print bluetooth itu wifi itu onodomite kalau simbah-simbah kita membayangkan mungkin kok bisa nge-print sendiri nggak tampak nggak tampak tapi itu ada semua globalis dengan segala bentuk perkembangan teknologi dalamnya memberikan dampak yang sangat luas terkecuali pada proses kreatif penciptaan karya seni musik kemajuan teknologi telah melahirkan perangkat-perangkat canggih termasuk komputer yang telah membantu membawa perkembangan dunia musik melalui penciptaan inovasi media dalam musik yang juga maju pesat penggunaan komputer dalam bidang musik memberikan kemudian bagi seseorang yang ingin membuat musik sesuai dengan keinginan musiknya ditambah lagi dengan kemampuan komputer yang mampu untuk mengolah apapun yang ada di dalamnya saya ingin cerita sedikit flashback bahwa di Jogja kalau berbicara tentang perkembangan musik musik kreasi khususnya ini karawitan kalau dulu sebetulnya Pak Sator Harjo dari tahun 70-an 80-an sudah pelesiran terus ke luar negeri itu pun juga tidak terlalu direspon baik sebetulnya pada awalnya kemudian di era 90-an Pak Otok dan Pak Jaduk sama-sama dengan mengembangkan dengan cara yang berbeda misalnya Pak Jaduk dengan musik dua warna yang dulu menjadi menjadi apa ya sempat menjadi iblat beriringan dengan pemunculnya campur sari kemudian menjadi hybrid antara campur sari dengan dua warna beda-beda tipis kemudian pada tahun 2000-an saya sendiri tahu persis bagaimana Mas Budi Pramono ini mengawali neritiknya kenritiannya Edan Dewi saya yang kadang-kadang menunggu kami satu kos saya adalah anak kos anak kos di Save Wonderland bagian selatan dengan Mas Budi ini bagaimana keusilannya awalnya usil tidak karena job saya tahu persis saya tahu persis motivasinya karena memang kreativitas yang memang harus diwadai jadi kadang-kadang ada lagu yang sudah jadi lagu yang sudah populer kemudian ditumpangi damelan itu menjadi menjadi keselawan dan hobi yang kemudian akan menarik banyak pasar tadinya kemudian Mas Budi kebetulan juga menjadi salah satu komposer juga pada akhir-akhir kreativitas produksi karya tarinya Pak Depoan yang mulai pada tahun 2000-an sampai 2005 sudah mulai mengkombinasikan antara musik komputer dengan gamelan itu sudah mulai nah ini kalau petanya seperti ini kalau kemudian mulai tahun 2005 ke atas muncul banyak seniman yang juga mulai meneritik ini adalah biangnya Mas Budi Pramono ini sebetulnya dan nanti akan menjadi dosen tamu juga di sesi selanjutnya silahkan dikonfirmasi ini adalah suhu saya ini penelitian yang saya pernah lakukan jadi kalau di Jogja dulu skopnya penelitian saya di Jogja dan maraknya FLSSN dulu juga menjadi salah satu objek penelitian saya jadi saya mengamati dari kelima kabupaten ini prosentase jumlah peserta yang menggunakan musik midi digital gamelan dengan yang menggunakan rekaman gamelan itu ternyata saya bingung antara ironis dengan dengan kagum itu nggak bisa membedakan saya karena loh saya sebagai orang keranitan terus saya ingin ngeki gamelan rapayu gitu sementara nah tren di dunia alur derasnya itu kesana karena dengan midi dengan musik komputer dengan DAW apapun itu istilahnya sekarang itu memang segalanya segala hal yang merepotkan yang memboroskan itu jadi jadi hampir tidak ada begitu loh artinya peluang menjajah peluang teman-teman karawitan seniman karawitan seniman tradisi untuk menjajah lebih luas ini lebih besar gitu ya karena tidak susah payah harus mengarepin tas yang banyum masukin dan nggak usung-usung gamelan butuh truk butuh itu sekarang nggak gitu loh mau memainkan musik timur tidak harus kemudian repot-repot membeli instrumen dari Indonesia Timur gitu semua sudah tersedia di situ dan untuk mencari referensi musikalnya sekarang dengan maraknya Youtube sangat mudah sekali jadi memang ternyata prosentasenya menunjukkan seperti itu dan muncul tradisi baru ini yang menjadi kesimpulan sementara tentang kata tradisi baru yang ini juga kontroversi tradisi baru tapi menurut saya ada kebiasaan yang berubah dalam berkreasi seni khususnya seni karawitan ini hasil dari penelitian juga jadi saya menanyai komposer-komposer karawitan yang akhirnya juga melembar ke dunia digital saya wancari terus saya tanyai dalam setahun pendapatanmu yang kamu peroleh dari bikin midi sama bikin karya gamelan nah kemudian saya gabung ternyata seperti ini tergerus ya ini juga antara antara saya ini miris tapi yo bangga penasaran optimis itu beda tipis karena semakin kita menyentuh wilayah digital karena ini tidak hanya kemudian persoalan membuat musik dengan media tapi ini soal kesadaran kita pentingnya mengolah suara karawitan mengolah suara gending suara tabuhan gongso ini makin nyaman di telinga pasar ini yang selama ini memang kita tidak pikirkan yang kelemahan kita memang di situ kalau kita melihat unggahan-unggahan di youtube tanpa saya harus menyebut nama akunya karawitan hanya disajikan seperti musik yang tidak serius artinya ini perlu kita pertimbangkan kembali perlu upaya dan langkah yang lebih masif lagi untuk teman-teman yang sekarang hari ini ada di sini 291 yang ngeh terhadap hal ini kemudian yuk kita bersikap yuk biarkan pada wilayah tertentu karawitan tetaplah eksklusif seperti itu tetapi untuk wilayah publikasi kita kepentingannya sekarang kan sudah perang perang budaya ini kita memang harus mulai mulai bersikap lebih lebih bijak yuk neng gendingan yuk sekarang neng ini butuh butuh son monitor butuh mikrofon ini perlu diskusi dulu tidak hanya karena ini pentas harus ada sekian mikrofon yang kemudian penataannya tidak benar malah suaranya tidak imbang komplang dan lain sebagainya malah deket teman-teman musik sebetulnya saya sering diskusi dengan mas gatot mungkin Mbak Penny juga kemarin habis bertemu kru nya mas gatot juga yang main-main ke solo itu juga beberapa kali mengkritisi teman-teman kita sendiri juga memang belum sadar masih merasa kelemahan kita adalah kita masih merasa eksklusif kerawitan adalah musik Adiluhung Edi Penny musik Adiwan musik tak tertandingi di dunia ini menurut Profesor Sumarsam yaitu yang akan mengecilkan kerawitan karena kita puas sementara pasar di luar mereka butuh suara yang manja teknologi sekarang yang kebetulan juga saya mengikuti perkembangannya karena saya pakai salah satu software yang hingga hari ini selalu dikembangkan bahkan sekarang teknologi yang terbaru suara ini bisa kita ketika kita merekod kemudian kita mixing itu kita bisa mengolah dengan teknologi musik yang paling sekarang paling canggih banget yang bisa kita menata kenongnya kayak kendur alis suaranya Mbak Penny pengen tak kasihkan di tengkuk leher itu bisa sekarang itu semua bisa ditata kerennya itu nah ini ini fakta yang warna hijau lebih besar ya ini dari segi pendapatan maupun kuantitas nyatanya di Jogja itu seperti ini nah langsung loncat saja ini aplikasi musik kalau menurut sumber narasumber yang saya sempat interview ini mas pandan parianom ini sebenarnya pakar pakar komputer sebetulnya tapi karena punya kompetensi main piano kemudian pernah juga menjadi pianisnya quietnika pada sementara waktu terus ini juga sekarang banyak mengulik tentang tata suara digital ini juga saya menanyakan Cak Jani midi ini apa midi ini sejenis apa panganan apa sebetulnya kalau midi ini hanya sebagai penghubung sebetulnya panjangan dari musical instrument digital interface dan ini sebetulnya kalau kita hari ini baru mulai ngomongin midi terus baru baru memulai langkah kita dari awal itu sangat tidak praktis karena sekarang software aplikasi yang ada di handphone maupun komputer itu sekarang semua sudah praktis begitu hari ini tertarik kemudian browsing buka software perekaman dan lain sebagainya itu mulainya start dari situ saja tidak usah mulai dari sini tapi saya perlu menyampaikan biar tidak terjadi apa salah pengertian undangnya Mas Anon ini pemusik midi ya sebetulnya ini Mas Anon kemute yang analog dengan yang digital jadi kalau ngomong-ngomong tentang software pembuatan musik yang midi pun juga banyak banyak sekali ragamnya dan tentunya sesuai dengan kebutuhan kita dari yang simple dari yang fruity loop sampai yang secanggih mungkin logic pro software perekam tapi juga memfasilitasi pembuatan track-track midi midi tracknya juga sampai hari ini terus dikembangkan yang jelas di sini efisiensi kuncinya lagi karena dengan mengubah gelombang suara kemudian menjadi digital file itu segala sesuatunya bisa dimanipulasi misalnya saya nyuling kemudian saya rekam perangkat atau software pembuatan musik itu bisa mampu mengubah suara yang tadinya wujudnya itu web jadi file kemudian bisa kita ubah menjadi midi file sehingga kita ingin menaikkan nadanya pas bagian ini diturunkan pada bagian dimanipulasi sangat bisa bahkan suara seorang penyanyi yang pales sekarang bisa dipacak menjadi suara yang tidak pales itu karena memang teknologi salah satunya adalah midi teknologi kalau sekarang ada yang keren-kerennya disebut sebagai DAW DAW mu apa mas? gitu ya jadi intinya sih dulanan itulah dulanan pencet-pencet yang menggunakan komputer ini adalah tiga hal penting yang saya kutip dari pendapatnya mod bahwa manifestasinya teknologi itu kan begini musik teknologi itu diranahnya sound recording dan lain sebagainya recording production itu ranahnya musik teknologi sorry kebalik teknologi musik teknologi musik itu ada di dalam dunia perekaman produksi perekaman begitu kemudian yang teknologi musik ini ada di kreativitas musik teknologi jadi ini pengembangnya pengembangnya software pengembangnya perangkat beratnya hardwarenya itu ada di teknologi musik gitu ya jadi ada tidak ada ada bedanya kalau musik teknologi ya ranahnya dunia ini lebih universal kemudian ada lagi yang yang di sini ini bisa masuknya ke dunia ini jadi ada komputerisasi musik gitu ya kemudian elektronik musik kemudian musik engineering kemudian ya kalau dibagi-bagi menjadi tiga tiga wilayah besar ini dan ini kita bisa mulai membuktikan satu persatu mulai hari ini oh iyo oh iyo itu ternyata teknologi semua ini ada sebutnya ada di musik teknologi kuncinya apa yang terjadi saat ini saya masuk ke digitalisasi gamelan melalui pintu musik tari kebetulan karena tadi disampaikan Mbak Penny saya elek-elek juga bisa menari jadi saya memanfaatkan basic saya yang dari kecil memang penari terus saya bisa merasa lebih bisa nggak oke apa sih maunya tari apa sih maunya teknologi apa sih maunya gamelan terhadap tari saya masuknya pintu digitalisasi gamelan melalui pintu itu kebetulan jadi dengan dengan kecanggihan teknologi ini gamelan bisa diusung dalam satu laptop dan ini benar adanya bahkan sekarang ada company-company gede di dunia ini khususnya dalam bidang teknologi musik yang sudah mulai sampling gamelan misalnya Puro Pakualaman gamelan saya nggak tahu di Surakarta terjadi hal seperti itu tidak kalau di Jogja sendiri sudah pernah bahkan yang sekarang sudah sepertinya rilis tapi nggak tahu di Indonesia sudah rilis belum Yamaha juga sudah mengeluarkan sampling gamelan yang diambil dari benar-benar dari gamelan asli Jawa yang diolah dengan kemajuan teknologi jadi mungkin suara apa namanya disonannya mungkin sudah sudah diolah sehingga rupa sehingga memungkinkan suara gamelan lebih lues lagi ketika berinteraksi dengan diatonis mungkin ini sudah akrab sekali di kalangan milenial yang namanya software-software music yang paling mudah ya Fruity Loop ini bisa di install di handphone di pad bisa di komputer juga kalau saya meyakini agama saya ini jangan sampai ini ya ini bukan promosi tapi ini saya saya fokus pilih fokus ke sini nah saya cuplikan dari apa yang saya dapatkan dari pendapat ini salah satu panutan saya juga Dr. Iwan Jadiano bahwa di Jogja ini teknologi musik sangat membantu dalam proses penciptaan musik pengiring tari agar lebih efektif dan efisien jelas efektif tidak perlu ngumpulin banyak orang tidak perlu waktu dilatihan yang bertele-tele tidak perlu ngundang tukang rekam dan lain sebagainya efisien efektif mas butuh musik lima menit tak pakai besok pagi itu bisa sangat mungkin dikerjakan bahkan dalam waktu satu jam satu jam gambelannya membuka ada gunang tinggal ngisi vokalnya cari tempat yang sepi kan begitu dan di kamar mandi pakai handphone terus dilebok itu bisa nah berawal dari materi yang sudah ada dalam kekayaan tradisi Yogyakarta koreografer dan komposer bekerjasama menciptakan tradisi kreatif agar karya kreatif selalu relevan dengan perkembangan zaman salah satunya melalui sentuhan teknologi musik jadi bukan berarti juga ketika teknologi musik hadir terus malik gerimbiang gamelanik rodok-rodok diatonis gitu ya enggak saya yakin teman-teman yang ada di sini yang masih berminat menggeluti karawitan dari basicnya pasti nanti kalau lari ke teknologi pusokone itu tetap tradisi itu yang membuat kami yang ada di Jogja ini masih dikatakan unik karena kemudian tidak sama tidak sama dengan pengembangan yang dilakukan teman-teman misalnya di Jawa Barat Jawa Barat sudah mengunyah ini sudah lama Jakarta apa lagi kota-kota besar musik yang bernafas etnik itu sudah dimakan Mas Piki Sianifar semenjak beberapa belas tahun yang lalu tetapi yang membuat unik adalah ketika kita benar-benar komit wang akuki sang unis sekotradisio ya sang uniku dua lulu caranya dua lulu ini sotak kembang menjadi part-part yang menarikan begitu dan itu tidak akan mungkin mungkin sih tapi untuk saat ini peluangnya masih kecil kalau kita bersaing dengan komposer-komposer misalnya kalau diisi Jogja anak-anak karawitan bersaing dengan anak-anak etno anak-anak musik karena anak-anak musik justru mengulik gamelan kemudian mereka sudah lebih dulu mengenal teknologi musik habislah anak-anak karawitan kalau tidak berpegang pada tradisi yang kuat jadi ini juga poin oke ini konsep yang umum dalam kehidupan masyarakat Jawa yang bisa diterapkan dimanapun termasuk dalam saya menggeluti musik digital gamelan ini juga saya ternyata juga bisa menemukan sinergitas antara tiga hal ini jadi prinsipnya mengimitasi dan kemudian marking atau niteni part tertentu kemudian sesuai kebutuhannya terus selalu improvisasi gitu ya ya teknologi musik merupakan salah satu dari sekian banyak alternatif secara menggarap kerawitan yang menyatukan idiom dan medium baru untuk menciptakan nuansa karya seni yang baru namun upaya penguatan tradisi sangat penting benar membekali para calon seniman agar lebih kompetit dalam budaya milenial jadi kalau kita itu gak dibekali tradisi bersaing di budaya yang milenial ini kita itu sebenarnya sudah kalah-kelah karena kalau ngomong teknologi kita mengekot tapi kalau kita bisa membuat teknologi ini bersahabat dengan basic kita itu baru kita punya unggul dan kita punya peluang saya garis bawahi kalau ngomong teknologi kita ini mengikor selamanya akan menjadi ekor tapi kalau kita bisa memanfaatkan dan mensiasati teknologi dengan bekal tradisi kita karawitan itu baru talon nomor satu dengan dasar tradisi yang kuat dan didukung oleh fasilitas teknologi musik yang andal generasi masa depan karawitan akan mampu mempertahankan identitasnya dalam setiap kebaruan seninya ini penting open mind jadi teman-teman di karawitan saya sangat suka saya juga masih seneng dengan kreasi gending-gending yang formatnya komposisi karawitan tradisi saya sangat mengemari sampai saat ini mendengarkan gending-gending jawa saya juga oke nabuh gending jawa juga sampai hari ini saya oke juga tapi teman-teman mohon mulai terbuka mulai terbuka dan jangan cemas ketika waduh semua besok 5.0 aja sudah seperti ini terus nanti apa yang terjadi di 5.0 wah aku rapayu rapayu nabuh aku radiru semua diganti mesin jangan seperti itu tetaplah optimis karena dengan kita dari awal ini membuka diri membuka diri dan melebarkan jendela kita pasti akan muncul ide kreativitas yang motivasinya ini mencari kemungkinan yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin gitu misalnya seperti yang saya pernah lontarkan ke mahasiswa mahasiswa saya juga suatu saat apakah mungkin ketika kita bareng-bareng nabuh dengan teman-teman yang ada di luar negeri dalam satu frame yang sama nyatanya iso meskipun sekarang belum secara teknologi memang belum terfasilitasi dengan baik tapi dengan orang Jawa itu kan sugi reko dulu Mas Pardiman dan anak-anaknya nabuh ladrakan wilujeng kemudian dilemparkan ke saya Mas ini bisa disirah saya bisa suaranya itu apa visualnya visual dan suara oke saya rekaman saya anjawil Mbak Desti Pertiwi yang ada di Belgia Mbak Sindeni Mbak Wilujeng ini nanti direkam posisinya begini nanti aspek rasinya seperti ini kemudian saya gabungkan menjadi satu sajian frame yang sebetulnya itu tidak pada ruang waktu yang sama tapi seolah-olah bisa menjadi satu waktu yang sama misalnya dan banyak kemungkinan yang menjadikan hal yang tidak mungkin karena tidak cukup kerawitan sekarang hanya seperti ini menurut saya kalau kerawitan hanya kita hentikan seperti ini saya tidak yakin anak cucu kita masih mau sejalan dengan pikiran kita dan kerawitan akan musnah karena kita karena sikap kita sekarang mulai ditata seperti itu karena sekali itu tertangkap kamera yang tersembunyi maupun tidak dan diunggah di media sosial kita ikut bertanggung jawab jadi saya garisbawahi baik yang klasik teman-teman yang bergerak di kreasi musik-musik kreatif maupun yang kontemporer mari kita mulai menjaga citra kita masing-masing di ruang pergerakannya masing-masing karena bendera kita satu karawitan monggo kita terbuka tidak usah nolak teknologi itu nggak bisa ditolak saya juga menyakini bahwa teknologi nggak bisa ditolak kecuali dunia ini terjadi bencana besar satelit teknologi listrik musnah mungkin suatu saat ada teroris yang merusak bumi ini kita mulai dari nol itu baru terjadi tapi selama kehidupan ini biasa-biasa saja dan nyatanya manusia tetap teguh pada sampai detik ini dengan yang namanya bencana besar covid masih bisa senyum bahkan hari ini 285 orang masih bertahan di ruang diskusi ini kan berarti kan sejenak melupakan covid sebenarnya itu bencana besar saya yakin manusia punya punya kemampuan untuk selamat dari itu semua oke langsung loncat ini saya pesen kepada teman-teman nanti lagi di sesi diskusi kalau mau sharing pengalaman saya yang lebih akrab lebih intim mungkin nanti pada sesi mudah-mudahan ada teman penanya yang nanti bisa mancing saya jadi dunia saya yang sesungguhnya bagaimana gitu ketika proses buka komputer gawe musik komputer kemudian kalau teman-teman yang lain banyak murid-murid saya mahasiswa saya sekarang membanjiri pasar musik-musik DAW gamelan sementara saya malah mulai balik pulang kandang sekarang karena saya menjadi partner berkaryanya Mas Didi Minitowo justru sekarang saya ketika dulunya musik dibuat dengan komputer ditata suaranya terus pakai selesai sekarang saya justru membalik setelah pesanan datang Mas Didi punya konsep tari kemudian saya membuat draftnya dengan komputer midi kemudian saya kirimkan hitungan tempo dan lain sebagainya kurang lebih sudah pas kemudian saya mulai merekam dengan gamelan saya gantikan instrumen-instrumen yang ada di komputer itu dengan instrumen yang sesungguhnya satu per satu kemudian saya bandingkan mana yang layak untuk di take down mana yang dipertahankan mana yang layak untuk dijadikan satu dan lain sebagainya hingga akhirnya kepedian itu kembali muncul bahwa teknologi ini akhirnya hanya berperan sebagai partner kreatifitas tidak kemudian menjadi pengganti kekhasan gamelan yang memang tidak tertandingi sampai detik ini ngelining ojo keli pikirkan tiga hal kreatifitas pasti semua punya dan saya yakin semua punya tapi sadarilah kreatifitas tanpa marketing itu juga ngomong kosong sudah tidak saatnya kita bisa kreatif berkarya tapi untuk kita sendiri untuk lingkungan kita sendiri berkarya untuk dunia yang lebih luas lebih mulia lebih mulia lagi untuk alam semesta ini kemudian tak kalah penting yang disini saya lingkari lebih besar adalah hal yang paling penting yang lebih penting daripada kreatifitas dan marketing itu sendiri adalah jaringan berbicara tentang jaringan silahkan tanya Mbak Penny Jandra Rini perlu diberikan sesi khusus untuk bagaimana menjalin networking yang bagus Anon Soneko bukan orang bukan orang super bukan manusia karawitan yang yang pinunjul lenaboh ya biasa saja sebetulnya tetapi saya rasa yang membuat saya beruntung sampai hari ini adalah networking itu kata goncinya monggo teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang hadir mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bisa menjadi pancingan saja prinsipnya kalau ingin mengulik lebih dalam nanti di sesi selanjutnya mungkin bisa tahu dan tanya bagian mana yang perlu saya ungkapkan jadi maturun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Om Suhafiastu Namun yeay tepuk tangan luar biasa thank you panas panas wow terima kasih sekali mas Anon luar biasa ini saya yakin teman-teman sudah panas juga gitu mendengarkan bagaimana kompornya mas Anon bagaimana beliau memasak sehingga menjadi yang sekarang ini memang persoalan networking networking itu yang menjadi hal yang paling gitu diantara yang lain setelah kemampuan dan teknologi jadi networking itu adalah kata kunci kamu bisa masak tapi kalau nggak bisa masarkan yuk kamu nggak nggak akan bisa ngapa-ngapain dunia nggak bisa menjangkau kamu nah ini 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 yang harus kita ulik ini yang harus kita tanyakan ke Anon dan mungkin kawan-kawan mahasiswa lain nanti juga bisa tanya-tanya ke saya di luar jam ini karena supaya ini saat ini fokus kepada kakak Anon gitu oke sekarang untuk sesi tanya-jawab mungkin ya bisa sampai jam 11 ya saya buka sesi tanya-jawab silahkan bagi yang mau bertanya raise hand atau langsung di kolom chat saya akan membacakannya monggo untuk sesi pertama mungkin 1, 2, 3 penanya dulu siapakah ayo siapa mungkin panetia bisa bantu saya untuk mendeteksi siapa-siapa yang mau tanya oke ini sudah ada yang raise hand mas angga penanya pertama adalah mas angga dari mas angga dari Aceh terus kemudian siapa ya ada yang lain ini screennya banyak banget saya cek-cek dulu ya cek-cek cek belum ada baru mas angga kalau gitu waktu saya silahkan kepada mas angga terlebih dahulu untuk mempertanyakan sesuatu kepada mas anon monggo mas angga baik terima kasih mbak benny canga salam kenal untuk teman-teman semua pak rusti terima kasih juga sudah memfasilitasi acara ini sehingga kami yang dari Aceh bisa mengikuti acara yang sangat bagus ini salam saya untuk panitia acara para narasumber terutama tadi pak ada solusi untuk kegiatan pengembangan-pengembangan musik karawitan musik hitusan sendiri nah saya ingin sedikit berbagi apa dan mungkin bertanya juga nanti kami kan di Aceh sendiri memang menggunakan nama karawitan tetapi nomenklatur di kementerian kan karawitan yang kami maksud itu Aceh ini dia musik berbasis musik tradisi mungkin tidak sama dengan karawitan yang ada di Solo tetapi sama-sama itu perangkat dari musik tradisi ya Mas Anon yang sering yang ingin saya pertanyakan begini Mas Anon khusus untuk Mas Anon tadi mahasiswa di sana teman-teman di sana itu juga sering bertanya jika ada kata kunci digitalisasi ataupun teknologi asumsi mereka itu kan keseringan Pak apakah kita harus membuat karya itu mengikuti seperti apa istilahnya menggunakan alat-alat konvensional ataupun musik tradisi itu dikombain dengan alat-alat konvensional sehingga menemas karya-karya itu bisa di komersilkan ataupun bisa dinikmati oleh para-para orang yang ada di luar sana gitu kan nah Mas Anon saya pernah itu menampilkan karya di beberapa musik tradisi Aceh dan tari Aceh di di Jepang di Korea dan di India saya lihat para tamu di sana itu ataupun para konsumtif di sana itu mereka malah sangat senang jika melihat musik tradisi yang sebenarnya yang kita tampilkan tanpa kita mengkombain dengan musik-musik dengan musik modern atau musik konvensional yang ada pada saat ini karena esensi dari tradisi itu sendiri masih bisa kita munculkan nah yang menjadi pertanyaan saya mungkin Mas Anon nanti bisa memberikan gambaran digitalisasi atau teknologi kalau kita buat dalam bentuk karya apakah kita masih terus bisa mempertahankan esensi itu sendiri tanpa esensi musik tradisi itu sendiri tanpa setelahnya menggabungkan dengan misalnya musik EJ bukan tidak boleh karena mungkin ini ada batasan-batasan atau pendalan-pendalan seperti yang kita lihat misalnya World Genius saat memasukkan gamelannya di lagu lati di dunia Youtube sampai keluar negeri itu menjadi viral dan emor jadi terkadang-kadang adik-adik kita di sana atau teman-teman yang ada di sana apakah kami harus membuat karya seperti itu juga atau kami bisa tetap bertahan dengan musik tradisi atau esensi tradisi itu sendiri pure murni dari A sampai Z tapi kami itu bisa peluang mempromosikan ini atau menampilkan ini dan diterima juga oleh masyarakat jadi ada paradigma kita terkadang kita harus memaksakan diri mencoba kadang-kadang yang esensi tradisi itu kita harus dekatkan dengan musik-musik konvensional dengan anggapan berasumsi agar bisa diterima atau bisa dikonsumtif secara komersil oleh masyarakat luas begitu mas mungkin bisa memberikan sedikit sharingnya untuk kami yang ada di di ACS ini pada dasarnya kita juga disini kerawitan walaupun rawit halus halus sinyalnya beredet mas alat musik dari perubah menklatur kami lebih ke musik saya sebut musik musantara cuma karena menklatur halo 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 mas keep going ini putus-putus ya suaranya saya off saya off kamera ya biar biar lancar nah mas dan teman-teman semua ya intinya saya ingin bertanya tadi jika jika kita membuat karya yang mas mas ada gak saran-saran agar esensi dari tradisi itu sendiri bisa tetap terjaga khususnya kami di musik ACS juga itu sendiri tanpa istilahnya mengerus atau merusak tradisi itu sendiri tapi bisa tetap diterima karena pengalaman saya mas Anon waktu melihat di luar negeri itu teman-teman di sana atau tamu-tamu di sana senang sebenarnya dengan yang tradisi kita itu sendiri lebih menikmati tanpa kita gabungi musik itu dengan musik DJ atau kita kolaboratif dengan musik-musik modern gitu mas mas Anon nah itu maksud saya terima kasih mungkin ini dulu pertanyaan saya mungkin ada teman-teman lain yang ingin lanjutkan terima kasih Matur Sembanun dari saya Angga dari ACS terima kasih terima kasih Mas Angga mungkin langsung ditanggapin aja Mas Anon satu ini dan langsung ditanggapin baru ke penanya yang lain terima kasih Mas Angga dari ISBI ACS tanggapan dan pertanyaan yang cukup bagus dan menarik jadi kalau ini saya cerita dulu saya akan cerita beberapa kasus yang saya alami sendiri satu adalah ketika saya hampir tujuh tahun mengampu ekstra kokurikuler di SMA Kolesi de Brito sekolahan cowok semua pintar-pintar semua itu saya masuk dari pintu karawitan yang bisa dikatakan kreasi karena ketika diajari dari pertama dari gang saran lancaran misalnya ladran gitu tuh ternyata mereka tidak menemukan keasikan dalam menabuh gamelan karena memang latar belakangnya sangat beda mereka kan anak-anak pinter yang mungkin tidak terlalu dekat dengan seni dan gak nyeni gitu ya saya masuk melalui pintu yang menarik di mata mereka keraitan kreasi dari aransemen-aransemen lagu dulanan begitu itu fakta yang sesungguhnya dan terbukti sampai sekarang bisa dikonfirmasi pada mantan murid saya yang sekarang juga kuliah di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia akhirnya akhirnya mereka nanyain yang klasik jadi pada titik tertentu mereka kemudian minta diajari kendangan yang benar bagaimana yang asli bukan yang benar yang asli bagaimana justru kemudian ketika sudah kenal yang klasik itu seperti ini dan saya mulai menyusuki dengan nilai-nilai tingginya kerawitan yang esensif itu disini nah itu sudah bukan berarti mereka kemudian meninggalkan yang kreasi-kreasi dan musik-musik inovasi yang lain gak tapi mereka bisa menemukan titik keseimbangan yang mana sesuai dengan kebutuhan mereka saat itu mereka lagi pengen kemudian menggeluti klasik kemudian ada yang sampai belajar gender belajar rebab mengundang saja AKT tidak kuliah di perguruan tinggi seni tetapi nyatanya bisa akhirnya melakon itu semua itu satu kasus yang poinnya masuk dari pintu manapun ketika kita punya strategi atas nama kemuliaan kerawitan yang hakiki kita itu bisa menjajahnya bisa banyak jalan akhirnya saya bisa membuktikan beberapa murid bisa bertahan dan akhirnya malah tanya yang klasik sampai hari ini malah mereka gemar yang klasik kemudian kasus yang kedua saya masih simpan catatan harian saya ketika saya ngajar di Michigan selama satu semester saya nyatat yang sampai sekarang saya simpan hampir sama dengan tadi yang pementasan pertunjukan tradisional di luar negeri di India dan di mana tadi bahwa ternyata bener karawitan ini ternyata dijunjung tinggi di negeri orang kesimpulan saya sementara waktu itu masuk ke kelas gamelan advance itu gila ini malah mereka tertarik dengan tradisi yang klasik dengan yang di macam-macam dengan diatonik itu responnya tidak terlalu tidak karena mungkin mereka sudah duluan mungkin mereka sudah bermain-main di situ duluan tapi begitu saya menemui kelas beginner anak-anak mahasiswa mungkin semester 1 semester 2 ada yang pangker ada yang tindu aneokeh itu saya kasih klasik saya kenalkan Indonesia begini-begini itu langsung tinggal turun begitu saya tampilkan slide ini di Jogja ada quiet nikah ini ada krakatau disini mereka langsung bangun artinya kesimpulan saya ada dua kadang-kadang memang tradisi kita dianggap eksklusif di negeri orang karena mereka jarang melihat yang asli sementara kita sendiri kesenian tradisi Aceh mungkin bagi saya sangat menarik misalnya kemarin ada waktu limtara saya sama Mbak Penny terpana dengan vokal gaya-gaya Acehnya teman-teman apa kemarin saya lupa nama grupnya tapi mungkin bagi teman-teman di Sumatera biasa itu banyak yang bisa kayak gitu itu hal yang biasa jadi kadang-kadang itu hal yang wajar ketika gamelan di negeri lain dianggap unik dan dipuja-puja tetapi nyatanya yang kedua tidak semua kalangan itu menganggapnya seperti itu dan bahkan karena orientasinya di luar negeri itu orang bermusik itu motivasinya macam-macam bahkan lebih banyak yang sampai mainan gamelan itu pasti menganggap itu sebagai kebutuhan tersier kemewahan bukan profesi itu sebagian besar seperti itu sebagai musik mewah musik setelah saya mengkonsumsi musik pokok atau karya seni yang pokok kemudian ini gamelan sebagai pelengkap kemewahan musikalitas saya memang nyatanya seperti itu nah ngomong-ngomong tentang tadi eksklusifitas sudah ya kemudian keaslian keaslian jadi begini perlukah kita selalu mengembangkan kerawitan musik tradisi Indonesia selalu harus dengan teknologi di sana malah gak mau itu malah gak begitu berminat sementara kalau saya menggaris bawahnya dan ini suatu strategi dan strategi saya dengan Mbak Penny dengan Mas Sigit dengan Pak Bono pasti beda-beda strateginya kebetulan saya masuk pintunya mulai dari strategi ini karena saya rasa kalau kita bertahan dengan konvensi tradisi nyatanya kita tidak atau belum menguasai teknologi perkembangan teknologi penataan suara maupun teknologi musik itu fakta sehingga hal-hal mahal yang ada dalam karawitan misalnya hal-hal yang mahal dalam musik tradisi Indonesia ini tidak bisa terakomodir dengan baik dengan teknologi artinya kan belum saatnya belum saatnya butuh waktu yang panjang mungkin Mbak Penny perlu sekolah di Austria sekolah teknologi musik mungkin Mas Sigit perlu kuliah di Wina mungkin untuk sampai ke situ perlu waktu yang panjang padahal ini mungkin perubahan besar ini sudah tidak bisa ditolak yang mereka mainstreamnya ini memang perang budayanya dengan teknologi saling memikat dengan tren nah kalau saya strateginya lain makanya beberapa komposisi yang saya rajut di album Jafaksara itu saya ngerangkul selera atau beat-beat musik korean pop kpop ada yang saya masukkan tujuhannya untuk memikat harapan saya ketika sudah mulai memikat dan mau japri saya atau DM saya saya giring ke sana saya giring gini sebetulnya kerawitan itu ya ada yang seperti itu tapi sesungguhnya begini nah ini soal-soal soal strategi kebetulan saya meyakini dan hingga saat ini saya mantep banget masuk dari pintu yang 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 sebelah itu bukan pintu yang konvensional karena saya merasa pancan belum siap memang belum siap gamelan itu kalau gamelan punya embat bagaimana ketika itu kemudian disajikan menjadi konten performing art kita bisa membawa spiritnya itu utuh ke sana belum ada teknologi yang kita dalami sampai detik ini padahal yang sekarang kalau bahasa jauhnya digul-gul diunggul-unggulkan adalah gamelan itu keberagaman gamelan itu demokrasi yang sejati dalam musik itu ada di gamelan karena dari gamelannya aja semuanya sebenarnya gak stem tapi kalau dibunyikan gak ada orang komplain adanya cuma enak dan enak banget kan begitu mampukah kita membawa itu semua secara utuh dengan teknologi yang akan kita siasati ini gitu loh belum saya rasa masih jauh sehingga saya melipir saya shortcut dengan dengan jalan pintas mengikuti selera tetapi ketahui lah bahwa dalam karya-karya saya ada serat centini di sana ada sastro gending di sana karya-karya empu lah karya-karya maestro-maestronya jawa semuanya ada di sana nah ini kalau saya boleh menjawab seperti itu jadi memang ini tidak harus tidak harus jadi teman-teman silahkan bisa mulai membuka wacana wawang saya juga sudah membuktikan ketika kita terlalu bangga kerawitan itu yang klasik digemari oleh masyarakat di luar negeri saya akan langsung tanya luar negeri yang mana perlakuan karawitan teman-teman di Berkeley di bawah Mas Midianto kemudian kalau kita main ke Australia di Adelaide ada gamelan gamelan Sekarlaras yang disitu ada salah satu komposer barat terkenal Mas David yang mereka tidak terlalu dekat dengan klasik Pak Bono mungkin pernah mengunjungi di sana Mas Bono lupa saya Mas Bono pernah berkunjung di sana karena bekal mereka memang referensi mereka klasiknya tidak kuat kemudian ya mereka apa 50-50 lah harapan ya mau klasik juga mau di Jepang di Jepang itu orang begini begini di Jepang bagian mana dulu ada lambang sari satunya Margasari wah itu ngudi klasik tapi tunggu dulu di daerah lain ada yang dikasih klasik mental dikasih klasik mental pengennya yang digital dan saya rasa banyak kasus yang mungkin bisa dikonfirmasi ini benar atau tidak kebetulan yang saya temui selama ini kok begitu kok begitu jadi kita sudah tidak saatnya terlalu bersikukuh bahwa pokoknya yang tradisi pokoknya yang karya gamelan yang gak perlu dimikrofon gak perlu ditata suaranya gak perlu dilihat pokoknya gamelan itu untuk yes gitu itu ada ruang tersendiri gamelan untuk musik religi untuk musik pakur matan itu tidak akan hilang saya percaya tidak akan hilang tergantung kita juga kok tergantung kita juga kalau kita bisa bersahabat dan sinergi jangan lawan teknologi tapi siasati teknologi disiasati jadi saya selalu menekankan siasati jangan sampai kita kalah dengan teknologi tapi kita harus bisa mengalahkan teknologi itu untuk membantu eksistensi seni tradisi kita oke kita aja maturun thank you mas Anon saya kira itu sudah cukup menggamblang-gamblang sekali atas pertanyaan mas Angga ya banyak hal yang bisa membawa bagaimana sih karawitan kita menjadi eksis karawitan kita bisa menjadi eksklusif itu banyak cara nah ini masih ada beberapa pertanyaan di live chat mahasiswa jurusan karawitan namanya Merak Bodro Merak bisa on audio please atau bisa mau dipacakan ini atau mau ngomong langsung Merak kayaknya ngomong langsung lebih ngomong langsung saja silahkan Merak ini semanggu tata suara ini ini ngonaku speaker ini suara ini meneng kewak ini semanggu teknologi suara ini semanggu teknologi tata suara pake pake anu ini kebetulan pake interface Silahkan Oke, terima kasih Selamat siang Bu Beni, selamat siang Pak Anon Dan selamat siang juga Pada seluruh Dosen-dosen ini ada beberapa dosen Ada Pak Arsyantoro dan lain-lain Pak AL juga Yang terhormat Semuanya Para dosen Undangan yang hadir dan teman-teman Yang saya cintai juga Saya mau izin bertanya Pertama ini Saya mungkin kenalkan dulu ya Saya sudah beberapa kali Ketemu dengan Pak Anon sebenarnya Salam kenal Pak Anon Ketemunya tapi lewat lomba Lomba Pak Saya ikut Lamci, ikut Tim Taras Saya juga ikut kemarin Mengendang ya Mas Yang gerobokan kemarin Mas Asep, Badruns Oh iya 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 Saya juga ikut Yang bonang-bonang itu Kebetulan saya ikut itu juga Lalu Saya disini Saya dari mahasiswa karawitan Isi Surakarta Kebetulan semester 7 Fokus pada komposisi musik Penyurusan di komposisi musik Selain berkisipung di dunia keembelan Saya juga Di luar ini kebetulan bermain tentang audio engineering dan music production juga Lalu memasuki dunia audio ini Saya sebenarnya Dikit-dikit sudah Sejak SMK ya Sejak SMK Sejak SMK kelas 2 Kalau gak salah Itu saya sudah Sedikit-dikit main-main tentang Main-main tentang Ya Perekaman ya MIDI juga Tapi masih sederhana Masih di HP waktu itu Masih pakai aplikasi BandLab Lalu bergembang-pergembang Saya mulai memakai Fruity Loop dan lain-lain Hingga Malah berterima kasih juga pada Corona Selama 1-2 tahun ini Saya jadi berpengalaman aktif Bermain digital Mulai perekaman hingga MIDI Karena Kebutuhan permintaan juga Di luar Karena Taris Taris Gak bisa Gak bisa main langsung dan lain-lain Itu malah akhirnya Udah MIDI aja gini-gini Akhirnya ya Menuruti kebutuhan itu juga Ya ini Pertanyaan saya sudah saya tulis itu Pak Menurut Pak Anon bagaimana Cara menyikapi Virtualisasi gamelan Yang notabene adalah Seni suara Agar estetika gamelan Dari segi kompositorik Warah suara Hingga efek Atau rasa akustik ruang Atau reverb Pertunjukan dapat tetap Tersampaikan kepada Audience atau apresiator Karena Menurut saya Sebagai pelaku gamelan juga Penyikapan audio Dari estetika ergonologi Gamelan yang berbeda Dan tidak dapat Disamakan dengan Penyikapan audio musik barat Yang biasanya Absolut dijadikan rata Biasanya dimastering rata Harus sama rata Kalau gamelan Saya rasa Tidak bisa dibegitukan Kalau diratakan semua Kadang Waktu sirepan Atau keras Malah jadi sama Dan lain-lain Seperti itu Lalu salah satu Lalu salah satu kasus juga Efek ruang yang paling bagus Saat ini kan Pada gamelan itu adalah Akustik pendopo Ini sebenarnya Saya diskusi dengan teman-teman audio Di sini Dengan Ada teman-teman dari Airy juga Gru-grunya itu Ada Dari ethno itu Dari teman-teman ethno itu Sedangkan hingga saat ini Preset reverbnya Sudah disetandarkan itu Di Di DAW Atau di Apapun Di plugin-plugin Reverb yang lain-lain itu Menjadi preset itu Mungkin Masih hanya Batroom Atau kamar mandi Kadang katedral Lurch hall Gedung pertunjukan besar Hall Studio Kecil Atau studio Kadang gua Atau Ya masih banyak lagi lah Tapi Pendopo disini kan Masih belum Belum ada Sedangkan kita Sebagai Pelaku gamelan Biasanya Ya gamelan itu Paling bagus Ya di pendopo Dari segi akustik ruang Yang bisa Bisa Terjangkau semua Dari Pemantulan atas Samping kanan kiri Belakang Itu kan bisa Paling maksimal di pendopo Kadang juga ada Kasus Sering kali ya Parisiator itu Pendengar Atau siapapun Mengkritik tentang Rasa gamelan live Yang hilang Ketika dimasuk Dalam rekaman Ini sering Saya dengar Akhir-akhir ini Saat Mulai pandemi ini Ya mulai gamelan-gamelan Mulai sudah dimasuk Bukan ke Youtube Tidak di Berbolehkan Secara live Akhir-akhir ini Tapi sudah boleh lah Mungkin Itu Banyak sekali yang Ngeritisnya seperti itu Atau malah berkesan Dalam kutip Midi Jadi Kok Midi banget Atau kadang-kadang juga Ada yang Membuat midi Tetapi Rasa banget Midinya Kurang Kurang Terlalu tepat Terlalu gini Terlalu gini Sedangkan musik Orkestra Scoring film Yang Biasanya Midi Seperti Mungkin Pirates of Caribbean Itu Sebenarnya Semuanya Gambar Mungkin ada beberapa Yang gak Gambar Saya kurang tahu juga Mungkin Bisa dikoreksi Itu Begitu saja Sudah seperti live Menggunakan midi saja Hanya berbekal Komputer saja Sudah seperti live Dan sampai sekarang Juga Masih belum ada Pembakuan mana Mixingan gamelan Yang bagus Kadang selera orang-orang Juga beda-beda Kalau Biasanya orang-orang Yang mixing Itu berangkat dari Barat Dari mixing band Dan lain-lain Itu biasanya Mixing gamelan Jadi seperti Kerasa banget Midi Kok gak enak ya Kok hilang ya Esensi gamelannya Rasa-rasa gamelannya Kok hilang ya Tapi orang-orang yang Barat yang Sorry Orang-orang yang gamelan Yang mixing Kadang-kadang orang-orang Barat mendengarnya Kok Kok Ada Fragrasi-fragrasi Yang Jelak ya Ada Fragrasi-fragrasi Yang Ini harusnya Ini di Kadang-kadang Ada timbul-timbul Timbul-timbul Perbedaan mendapat Seperti itu Mungkin Sering Itu saya Kadang-kadang Ada debat Dengan teman-teman Disini Ini mixing gamelan Itu gini aja Jangan gini Loh Kalau gini gak enak Nanti di telinga Terlalu gini Itu Sering Saya Mengalami Kayak gitu Lalu Kalau Ini pengalaman Saja ya Kalau saat ini Saya Biasanya mixing gamelan Itu sebatas Bagaimana membuat Efek melihat gamelan Seperti Seakan-akan live Saya usahakan Bagaimana Caranya bagaimana Seperti menonton gamelan live Tetapi masih bisa Di gedung pertunjukan Saya bayangkan Saat ini masih Yang saya ketahui Yaitu teater besar Isi Surakarta Bagaimana Seperti nonton gamelan Di teater besar Atau kadang juga Bagaimana Seperti nonton Kalau saya mixing etanan Kebetulan saya dari Jawa Timur Saya jadi Biasanya Kalau tahu gedung pertunjukan Di Cak Durasim Surabaya Itu saya bagaimana Seperti nonton gamelan Di Cak Durasim Tapi masih belum bisa Sampai sekarang Belum bisa membuat Bagaimana ya Kalau bisa Seperti nonton Di Pendopo Sebagai akusti Ruang gamelan terbaik Itu masih Saya masih ngulik Sampai sekarang Masih belum bisa nemu Soalnya Preset-preset juga Masih belum Kalau mau dibuat ruang kotak Juga Pendopo itu sebenarnya Tidak kotak Ada ruang di atas juga Seperti ada Pemantul khusus Yang bentuknya Agak Apa namanya Seperti Seperti limas Limas apa-apa itu Yang meruncing itu kan Di Pendopo itu Ya itu mungkin Saya ulangi lagi Kira-kira Menurut Pak Anan Gimana caranya Menyikapi virtualisasi gamelan Yang notabene adalah Seni suara Agar estetika gamelan Dari segi kompositorik Warna suara Akustik Dan lain-lain Argonologi Dan lain-lain Hingga efek suara Akustik ruang pertunjukannya Dapat tersampaikan Kepada audiens Atau persator Terima kasih Mungkin itu dari saya Saya kembalikan kepada Pak Benny Pak Ternun Silahkan Mas Salam Silahkan langsung Setiap Maksud pertanyaan-pertanyaan Saya ingin Kualitas Detail Kalau KP berkualitas Tapi Ini Marah Pokoknya provokatif Lain aku Gini Kalau tanya sikap saya Sikap saya Luwes Yang pertama Senjata Luwong kerajutan Luwes Lentur Nek kaku Mesti tugel Nah itu Filosofi Jawa Tapi gak apa-apa Kekakuan itu Dibutuhkan Padu itu Dibutuhkan Diskusi itu Tidak hanya diskusi Yang kelemat-kelemat Nek perlu Yang ngantai Bener-bener Ini keresahan Yang sudah Saya lontarkan Dalam diskusi-diskusi Di Forum yang sebelumnya Mas Saya Pakai Logic Pro itu Sok-sok Ya Semenjak 2008 ya Lalu langsung Berpikir begini Kenapa kok Presetnya kok Hanya hall Kemudian Konser hall Atau Banyak Banyak tempat lah Itu ya Atau ruang Atau kamar mandi Bathroom Atau apa gitu Terus gamelan itu Harap Dikai Kenendio Saya bilang gitu Nah Kalau saya Mungkin saya dan Mbak Penny ini Sudah Gak cukup waktu Untuk mengulik itu Saya Di Jogja pun juga Memprovokatori Generasi muda Justru Ini adalah Ranah Dan peluang Teman-teman Yang ada di Jogja Maupun di Solo Maupun di Jawa Atau di Nusantara Tidak selamanya Kita Kemudian Exist Harus sebagai Komposer Pelaku seni Enggak Tetapi Kita mungkin Bisa mulai Memitakan diri kita Di sisi mana Yang Paling urgent Misalnya Misalnya soal Penataan suara Yang sudah Menggunakan Teknologi musik Dan kita Belum dapat ruang Sementara Pak Pangga sudah Melakukan penelitian Tentang akustik Di Kalau gak salah Di Kagungan dalam Bangsal Di Pendopo Di Mangkunegaran Kalau gak salah Bener gak ya Saya pernah baca Artikelnya Dan kebetulan Saya dengan Mas Setiawan Jantoro Saya menjadi Anggota penelitiannya Beliau Itu juga Masalah Reproduksi suara Di Tempat terbuka Khususnya Untuk gamelan Estetikanya bagaimana Pada waktu itu Saya hanya menyumbangkan Estetika Konvensional Yang saya ambil Dari Pinanti Pradongo Yang disitu Sudah menjelaskan Gunang yang ideal Waktu itu Itu suaranya Barung Saya kepi Kemudian Suara Kempuli Lir Apa Kemudian Suara Rebab itu Yang ideal Apakah Kemudian Mendominasi Dan suaranya Harus Ada di depan Apa Di awang-awang Atau malah Ngerangin Tapi ternyata Sudah Dinyatakan Disitu Yang ideal Adalah Sendari Menyendari Artinya Itu yang Kemudian Coba Ditemukan Dan Meskipun Sudah Sampai Pada Tahapan Laporan Akhir penelitian Tapi Kami juga Merasa Belum Tuntas Ini Justru Menjadi Peluang Kita Kalau Tadi Saya Mengatakan Oraku Dukabeh Exis Menjadi Komposer Atau Pengrawit Tetapi Ada Teman-teman Karawitan Yang Sudah Mulai Tergerak Karena Tak Botor Karena Leman Duit Lebih Banyak Kalau Nanti Bisa Nyemplung Teknologi Musik Dan Kamu Menciptakan Preset Tentu Butuh Riset Tapi Nanti Royalty Banyak 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 Kita Dapatkan Disana Artinya Sama-sama Punya Peluang Jadi Komposer Oke Jadi Pengrawit Yang Mumpuni Peluangnya Besar Tapi Ada Wilayah Lain Yang Sekarang Bisa Saya Katakan Sebagai Daerah Rawan Karena Kita Tidak Terfasilitasi Dan Nyatanya Sekarang Karawitan Yang Disajikan Mung Neng Pendopo Misalnya Nonsewu Kagungan Dalam Krido Mardowo Eh Sorry Krido Mardowo Kawadanan Ageng Krido Mardowo Kraton Pun Sekarang Kalau Penta Sudah Menggunakan Tata Suara Puro Pakualaman Meskipun Dibat Sasewa Tomo Sudah Pakai Tata Artinya Yang Menjadi Panutan Kita Sudah Sudah Mulai Melirik Kesana Karena Publikasinya Penta Seki Orang Di ruang Waktu Yang Ideal Sekarang Ini Di luar Di luar Kebiasaan Dan Sebenarnya Di luar Di luar Presentasi Kerawitan Yang ideal Nonton Kerawitan Kok Neng Komputer Ya Bagaimana Caranya Bisa 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 Optimal Misalnya Kita Menemukan Preset Preset Yang Akhirnya Suatu hari Nanti Mungkin Lima Tahun Kedepan Atau Sepuluh Tahun Kedepan Anak Isi Solo Menciptakan Preset Preset Gamlan Yang Sebelum Recording Channelnya Sudah Ditata Semua Instrumen Sudah Sudah Ditentukan Semua Kemudian Preset Teater 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 Besar Isi Surakarta Pendopo Mangkun Negaran Pendopo Bangsal Sewatomo Itu Diciptakan Akhirnya Bisa Diciptakan Itu Meskipun Saya Tidak Yakin Itu Bisa 100% Karena Percaya Atau Tidak Yang Namanya Sajian Komso Sajian Karawitan Itu Ada Ranah Metafisis Yang Itu Sampai Saat Ini Belum Bisa Ditransfer Ibaratnya Mas Merak Ini Mas Badra Ini Bisa Menata Audio Seperfekt Mungkin Tanpa Ada Frekuensi Yang Bertabrakan Misalnya Ideal Banget Tapi Apakah Bisa Menukar Semua Itu Secara Unity Kesatuan Sajian Karawitan Yang Ideal Saya Rasa Juga Bukan Saya Pesimis Saya Optimis Tapi By Step Kono Wis Noto Suara Ngantik Nganggut Teknologi Terbaru Spasial Sekarang Spasial Audio Suara Sindan Di Dalam Kepala Tapi Ketika Itu Disetel Laptop Jadun Misalnya Apple Ya Apa Nek Zaman Dulu Saat Dulu Macbook Ibook Ya Biar Suaranya Kan Gitu Terus Idealnya Itu Harus Pake Speaker Headset Yang Ideal Seperti Android Apa Ya Banyak Teknologi Teknologi Sekarang Yang Mengembangkan Fasilitas Itu Tapi Ternyata Sek Rungoknya Kebetulan Gak Pake Itu Misalnya Dalam Waktu Yang Belum Lama Saya Habis Merekam Karya Bapak Saya Untuk Jakarta Sepak Terus Ya Beliau Berkarya Baru Itu Lucu Yang Mixing Teman-teman Di sisi Selatan Studio Sesuai Order Saya Suara Vokalis Solis Prianya Nanti Pas Langgam Harus Dimana Mas Oh Disini 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 Dibijiki Kepada Saya Saya Apa Saya Preview Bagus Tapi Begitu Saya Kirim Ke Bapak Saya Kok Kurang Nganu Kurang Ngeneng Saya Tanya Bapak Mendengarkannya Pake Apa Dari Handphone Pake Speakernya Apa Ini Pake Headset Kemarin Dibelian Sopo Tetangga Masalah Juga Jadi Hal Yang Sudah Ditata Pun Jadi Tidak Berarti Misalnya Seperti Itu Jadi Memang Kita 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 Harus Mau Proses Mas Saya Yakin Teman-teman Seangkatan Anda Adik-adik Anda Punya Peluang Banyak Kita Terus Melentir Selamanya Puas Dengan Preset Preset Yang Ada Misalnya Itu Lama-lama Kita Makin Tidak Diakui Otentiknya Oleh Teman-teman Barat Yang Mungkin Mendengar Wah Kok Suaranya Gamelnya Jadi Digital Banget Gitu Nah Itu Kalau Menurut Saya Justru Menjadi Menjadi Pemantik Bahwa Sudah Saatnya Ada Teman-teman Yang Harus Menjadi Relawan Relawan Untuk Memikirkan Hal Itu Saya Yakin Bisa Dan Ini Memang Harus Interdisiplin Mas Nek Mungcah Keraitan Kabeh Raiso Ini Memang Harus Kita Merangkul Teman-teman Mungkin Kalau Di Jogja Ada Teman-teman Amikom Teman-teman Media Rekam Mungkin Begitu Teman-teman MNTC Mungkin Jadi Memang Harus Interdisiplin Project Dan Ini Memang Tidak Bisa Mak Bedunduk Kita Langsung Dapat Tapi Saya Yakin Kalau Ada Kemauan Ini Sangat 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 Mungkin Tadi Kalau Ngomong-ngomong Tentang Musik Yang Kabeh Nulis Tapi Mas Budi Pramono Pernah Punya Karya Niroke Cokean Kecuali Kendang Yang Memang Live Yang Selebihnya Itu Benar-benar Nulis Benar-benar Digital Semua Entah Inputnya Melalui Media Control Atau Apa Saya Tidak Tau Persis Prosesnya Tapi Kedengaran Hampir Natural Hampir Natural Nah Yang Saya Lakukan Karena Saya Merasa Tidak Punya Banyak Waktu Untuk Mikir Teknologi Caranya Bisa Terfasilitasi Nggak Nggak Ada Nggak Ada Yang Mau Mendengarkan Nyatanya Ketika Saya Beberapa Kali Memberikan Masukan Pada Produsen Software Software Perekaman Melalui Review Itu Nggak Mendapat Prioritas Mas Kita Karena Mereka Lebih Memfasilitasi Selera Mayor Selera mayor, sekarang sampai spasial audio Mesti besok semua akan ke sana Nah ini rentetannya panjang kalau mau dirunut Seperti yang saya provokasi bersama Mas Gatot Kita harus mulai memang dari sekarang Hujani dengan karya-karya karawitan Itu dulu Kalau sudah dihujani kita langsung bisa membandingkan Produknya Mbak Penny kurang apa ya Produknya Mas Badra kurang apa Produknya Mas Gondrong kurang apa ya Nah itu dikumpulkan nanti akan menjadi sesuatu lah Pasti itu Nah sekarang kan kita masih kalah Mas Ungganya Saya tiap hari mengikuti update Di kebetulan saya langganan Apple Music Tiap hari ada rilis musik Baik yang single maupun album Dibandingkan antara gamelan dengan yang musik non-gamelan Itu kita masih nggak berarti apa-apa Sama sekali Monggo kita sebisa kita mulai hari ini tuh Malah justru kita hujani dulu Kita banjiri dulu Dan saya rasa teman-teman di Jogja juga Mungkin hampir sepakat Kita kurang-kurang membanjiri Karya-karya yang memang Alma maternya itu gamelan Meskipun nanti bisa dengan musik barat Dengan musik daerah lain Tetapi alma maternya yang gamelan ini memang masih minim ya Kita masih kalah dengan Mbah Narto Masih kalah dengan Mungkin teman-teman yang dulu dari Lokananta yang di jaman itu Sudah bisa membanjiri dengan karya-karya rekam gamelan Yang di jamannya west top banget Tapi sekarang tuh Aduh Ininya nggak balance Ininya Tabrakan frekuensinya Nek diolah Disetel Nenggon Perangkat sing canggih Suara gongnya tipis Dan lain sebagainya Itu kan perkembangan Dan saya yakin Apa yang kita temukan hari ini Nggak akan memuaskan generasi berikutnya juga Saya rasa mungkin penjelasannya itu ya Mungkin mudah-mudahan bisa Dimengerti Nah Satu Pesan untuk Mas Badran Intinya kita butuh Kesadaran Kebutuhan Mas Karya kita itu Kita mau Butuh kita Mau didengarkan langsung Atau nggak Kalau ini untuk Bagian dari strategi Seperti kata saya Ketika Kita ngerekam bendung sing api Saapi-api ADW Kemudian ketika orang barat Wah ada yang hilang ini Harusnya di gamelan tuh ada ini Silahkan datang ke Solo Kan gitu kan Silahkan datang ke Jogja Kami akan sajikan yang ideal Karena Belum ada teknologi yang mampu Memindahkan Kesatuan ruang dan waktu Sajian gongsong Itu memang Kok saya Berani taruhan Berapapun Sampai detik ini Belum ada yang mampu Mengalihkan itu Ketika kita Lagi Sokroso Neng 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 ngaret Pagongan Terus ini ada orang Menyajikan gongso Yang seperti benar-benar Itu belum ada Justru itulah peluang kita Kalau kita nggak mainan digital Selamanya kita akan main Gamelan di Pendopo Dan yang Yang miris lagi Bahwa Anak cucu kita Mainnya di mal Tidak di Pendopo Daripada Kependopo Mereka lebih baik Nyanding Handphone Nyanding Tab Dan lain sebagainya Itu adalah PR berat kita Terus terang Terima kasih Terima kasih Pandemi Dan terima kasih Kepada Pandemi Itu baru Kanda Tapi memang Pasti ada positif dan negatifnya Dan kita Ambil positif thinkingnya Apa yang terjadi di pandemi ini Termasuk saya juga mendapatkan Hal banyak Di pandemi Terutama dalam bidang Kerjasama internasional Lebih gampang gitu Karena lebih cepat Dengan Menguasai teknologi Kerjasama langsung Bisa langsung Sekali Tidak saya perlu datang ke Amerika Tapi mereka Penny tolong isi Vokal ini Penny aku perlu ini Sangat cepat Nah ini Kita harus bisa Memanfaatkan itu semua Saya bangga kepada Terus ngulik ya Terus belajar Mas Anon ini Masih ada beberapa pertanyaan Ini ada dua pertanyaan Dari mahasiswa Tapi waktu kita Tinggal 10 menit Jadi kita harus Agak hati-hati Mungkin Herlanda Juang Bisa on On audio And on cam Bisa langsung disampaikan Ke mas Anon Supaya saya Tidak usah bacain Waktunya supaya cepat aja Ngomongnya Padat ringkat dan jelas Ringkas dan jelas Herlanda Juang Apakah masih disana Are you there Herlanda Halo Kalau gak ada Saya bacain aja Mungkin Kuliah dia ya Atau kita Skip ke Pertanyaan lain Ke mas Novi Nurwijayanto Novi Mas disini kah Novi Baik bu Terima kasih bu Oke silahkan Novi aja Silahkan Langsung aja Novi Aksin Aksin Mute Tolong Admin Menyukkan Joko Santuso Dimute Oke Novi Silahkan Menyampaikan ke mas Anon Ini waktunya Terbatas Terima kasih. Banyak dari lingkungan pertunjukan ingin adakan pertunjukan namun tidak mampu dalam hal tempat dan juga dana. Terima kasih. Secara langsung maupun tidak, saya agak semakin ragu tentang dana terbatas ini. Karena persoalan dana terbatas ini tidak akan pernah ada kalau kita punya jaringan. Silahkan ditanya teman-teman di Jogja ketika Pak Anon minta tolong direkamkan satu karya, asal rembuknya itu jelas dari awal. Misalnya ini proyek gede, alokasi untuk audio memang harus semestinya, seporsinya. Tapi begitu tidak ada dana, tidak ada dana, mau tidak kita kerjasama dan lain sebagainya dengan pembicaraan yang memang harus didiskusikan dari awal. Itu bisa terjadi. Karya-karya saya bisa dibilang murmer ya mas ya. Murmer karena itu efek serawung mas. Efek serawung. Nah ini bagaimana caranya kita memperluas serawung kita. Sudah saatnya teman-teman kerawitan tidak hanya ngumpul dengan penabuh terus. Paling aduh penari, terus pacaran sih loh. Dengan dalang, jadi pacarnya dalang. Jadi sudah saatnya kita rawung dengan teman-teman di musik, teman-teman di misalnya media rekam gitu ya. Itu saya rasa mereka juga baru mencari peluang kok mas. Kalau di Jogja sendiri, teman-teman yang sudah akrab dengan teknologi lebih dulu, ini akhirnya juga menggandeng tradisi. Karena ketika sudah perang dengan pasar, sementara yang mereka usung di luar sana kan hal yang seragam ya. Pop, R&B, rock mungkin, hip-hop dan lain sebagainya. Tetapi kalau musik dunia mungkin oke, masih kita pertimbangkan lah. Nah, itu terus mereka akhirnya menggandeng teman-teman tradisi, karena kita punya hampir punya semua substansinya yang bisa kita jadikan nilai lebih. Kita tuh punya modal. Nah, monggo kita serawung lebih luas lagi. Karena kalau kita serawungnya banyak, itu kita punya banyak opsi. Tidak semua perekaman tuh makan biaya banyak. Penata suara yang cerdas, itu dikasih uang 500 ribu, dia punya alat yang canggih banget, buh lenyeleh, lenyeleh apa lenyewo, atau punyanya sendiri, syukur ya. Itu bisa ngatas itu semua. Dengan budget yang minim, tapi akhirnya kualitasnya bisa mumpuni. Kemenangannya orang Jawa itu, bukan orang Jawa, orang Nusantara, orang Indonesia itu, sugeriko, mas. Sugeriko. Kalau di Barat, biarkan terlalu manja dengan preset. Untuk merekam ini harus mic-nya sekian, sekian, sekian. Oh gamelan tuh kalau di Mektodong semua, itu belum kaloran bagus malah. Cukup dengan dua mic kondensor yang bagus ya, tapi ya itu udah cukup. Saya rasa udah cukup gitu. Misalnya seperti itu. Jadi tidak selalu harus dengan mahal kok. Dan mustahil kalau kita mau berkarya yang bagus, dan mau langsung diterima oleh masyarakat, dan langsung laris, tanpa melalui proses berdarah-darah, jungkir, jembalik, dan lain sebagainya. Itu mustahil, saya nggak percaya itu. Jadi monggo, ini justru saya akan menyemangati, karena kita sudah, mau nggak mau ya, kita ada di tengah-tengah perkembangan ini. Jadi mau nggak mau, kita harus ngeli, tapi nggak keli. Ini ada pertanyaan menarik, Kak. Mohon maaf, saya langsung aja ya. Karena ini ada pertanyaan bagus dari Dimas. Dari Dimas ini, ini tentang pasar dunia ya. Pasar di sana sudah seperti itu. Sementara yang gemar dengan musik tradisi kita, seperti kerawitan itu, kurang. Kembali lagi seperti sesi pertanyaan yang selanjutnya. Karena kita kurang membandiri, Mas. di Jogja pun tidak cukup hanya saya dan lingkup saya. Saya perlu teman-teman solo ini bergerak. Kita mulai dari mana? Kerawitan sih, oke kerawitan sih. Ujani yuk dengan karya. Dan karya nggak cukup banyak direkam, terus diunggah di Youtube. Nggak. Bagaimana karya kita bisa muncul di media platform yang anak-anak muda di dunia ini sering buka. Misalnya, Reels, Instagram. Kalau Youtube, orang sudah mulai sekarang tidak semuanya suka menonton video tayangan yang panjang. Sekarang Youtube memberi fasilitas post namanya. Kita bisa mengunggah video-video pendek yang mana kita bisa nyomot musiknya orang secara legal. Nah, kita sebagai orang kerawitan mau nggak menjadi penyedia. Misalnya, Mbak Penny sudah ada beberapa karya yang sudah nangkring di Reels, Instagram. Saya juga ada. Teman di Jogja juga belum banyak. Yang dari gamelan, ya. Yang dari gamelan. Mereka padahal punya produk bagus-bagus. Tapi untuk mengunggah itu masih... Saya nggak tahu. Sungkan yang celaka lagi adalah takut dibajak, takut ditiru, takut disalahgunakan. Saya rasa dengan mengunggah karya kita secara masif di media sosial secara legal. Misalnya saya. Saya pakai salah satu penyedia jasa unggah digital yang segala hal yang menyangkut pembajakan sudah diurusin sama dia. Saya cukup membayar karya. Satu karya misalnya 85 ribu atau 100 ribu. Ini selamanya seumur hidup. Kalau ada orang bajak mau pakai musiknya tidak izin, itu langsung pengacara mereka yang maju. Misalnya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir dengan itu. Tidak punya karya, rekam, ditata suaranya. Wah, kok nggak pede dengan mixingannya? Serawong. Eh, mau nggak mixingin karya ini? Tak upai rokok, sak bungkus gitu. Jadi, unggah. Saya bayangkan kalau dalam satu bulan setiap mahasiswa-mahasiswi misalnya di level semester 6 ke atas mau punya karya dan diundah. Gila itu. Saya yakin kemunculannya akan mulai dari situ. Kalau sudah barang kita banyak, masyarakat dunia ini akan punya opsi milih. Milih apa? Mana yang akan saya dengarkan? Mana yang akan saya pakai? Dan nunsewu sekarang yang tersedia di platform digital, nunsewu ya. Gending-gendengnya masih sedikit ya, nunsewu. Ini sekaligus menjadi keprihatinan kita biar kita mulai tergerak sejak hari ini. Jangan sungkan-sungkan munggah karya. Alah nembang mocopat, diiringi gendertok, apa? Diiringi apa lah, sekeradok mentereng, mungkin di AW apa lah, bikinin pet apa dreng, itu selembang. Pamer suara. Durasi tiga menit unggah. Dan unggah itu gak semuanya mahal kok. Gak semuanya mahal. Misalnya, nanti Anda serawongnya lebih luas lagi, kenal dengan orang-orang yang megang distributor, rilis digital itu, akan lebih mudah lagi. Kerjasama yong, Bukanmu semuanya, aku semuanya. Beres banget. Bahkan, yang pernah saya temui, ada beberapa teman yang memang hobinya merekam merekam apapun ya, kemudian sampai dia itu gak mau dibayar. Pengen banget ngerekam karya Mas Anon. Gak usah biaya Mas. Tapi yang penting nanti kita ada agreement lah. Kalau ini sampai nanti kemudian rilis, dan gini-gini-gini-gini, nanti kita harus diskusi tentang bagi hasil. Misalnya seperti itu. Jadi saya rasa, gitu ya, mari kita hujani dulu dunia ini dengan karya gamelan. Dan kita gak boleh tidak harus sepakat. Dari yang klasik, arranger, contemporaris, ayo. Pokoknya gel, 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 gel. Gitu ya. Itu saya, saya kok memohon dengan sangat teman-teman. Karena ini masa depan kita. Kalau kita mau sepadan dengan K-pop, sementara produktivitas kita masih rendah. Ngimpi lah kita. Ngimpi ya. K-pop itu gak muncul beberapa tahun yang lalu ya. itu udah lama sebetulnya. Kemudian muncul ada risetnya, kemudian strateginya diupdate, gini, 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 sehingga sekarang bisa sampai mendunia seperti itu. Kalau musiknya kalau dianalisis selain selain aspek ini di luar aspek olah olah suata-suara digital ya. Kalau konten musiknya itu gak ada bedanya dengan musiknya Backstreet Boys. Musiknya Westlife. Itu kalau udah namanya vokal bareng itu musiknya ya gitu-gitu aja sebetulnya. Malah sekarang chord-nya chord-nya itu simple, iya. Ipoknya vokal chord. Iya, Kak Jane kur, kita ingin nganggu subokastowo subokastowo milenial apa gitu ya. Kak Jane gitu ya. Dan bukan berarti menjelekkan menjelekkan mereka ya. Tapi coba sekarang secara visual koreografinya. Lihat aja. Orang Nusantara, generasi milenial Nusantara ini kalau sekarang ngolah koreografi yang berbasis pada tradisi kita, itu kelibas semua sebetulnya. Karena gak ada gerakan yang menciri. Itu mainstream barat itu. Sudah sudah sebetulnya sudah telat itu. Sudah telat. Termasuk tren musiknya. Memang kemudian mereka ditopang kemajuan teknologi dan tata suaranya ini sudah memandakan telinga masyarakat milenial. Sehingga tetap memikat bagaimanapun. Nah ini monggo kita hujani. Saya minta bantuan teman-teman di SISOLO ya. Jadi mana saja yuk kita mulai lebih produktif lah gitu ya. Tanpa itu kita gak eh sengimpi kita lah gak kan bisa kelakuan. Iya. Saya setuju sekali Kak. Ini waktunya telah siap diperhujung. Mungkin yang tadi disampaikan Kak Anan itu juga sudah menjadi kayak semacam closing statement ya Kak ya. Atau Kak Anan mau membuat mungkin apa gitu closing statement untuk semua mahasiswa yang sekarang menjadi serta tadi sih lebih memiliki sangat untuk melalui digital dan silahkan Kak. Ya. Oke. Sudah saatnya kita membuka pikiran dengan wacana yang semakin luas ini. Simpan fanatisme kita sebagai pusoko pusoko kita masing-masing yang tidak akan pernah kita berikan ke orang lain. Munculkan di saat-saat yang memang saat yang tepat. Jadi misalnya tadi sajian gamelan yang konvensional yang ideal itu ini ingin main ke Solo main ke Jogja main ke Jawa untuk sementara seperti itu misalnya. Dan kita tuh fanatik perlu ya. Kita perlu fanatik. Aku pokoknya jiwaku kerawitan aku pokoknya gini-gini. Tapi sudah tidak saatnya itu diungkapkan sebagai sesuatu perlawanan terhadap kemajuan zaman ini. simpan sebagai pusaka Anda yakinlah bahwa satu saat pasti orang lain membutuhkan pusaka itu. Saya yakin itu. Kelly kehadirannya telah sharing kepada kami waktu dan tempat saya berikan kepada Mbak Monggo Mbak Gutami untuk memasuki sesi berikutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Apakah Saudara Gutami masih di sini? Halo? Silahkan Mbak Gutami untuk meneruskan pada sesi berikutnya. Halo Bu Penny Ini langsung saja diteruskan ke sesi Pak Joko Porong jadi kendali sepenuhnya di Bu Penny. Oh begitu baik 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 Terima kasih Bu Penny Oke sami-sami Mas Ananto Terima kasih bagi para dosen-dosen muda di jurusan kerawitan di Surakarta yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan acara ini ini luar biasa sekali ini harus diagendakan terus-menerus Mas Ros Mas Ros Mas Ros diantara ini keren banget ada dosen tamu yang didantangkan supaya kita dapat pengetahuan yang tidak melulu dari dari kita-kita dari dosen-dosen jurusan kerawitan tapi juga mendapatkan ilmu dari kakak-kakak lain di luar isi Surakarta yang penting untuk didapat oleh mahasiswa kita baik apakah Mas Joko Porong sudah disini mana ini kakakku ini mana si kakak Joko Porong oh yeah tepuk tangan walahlah ya Allah kewangan rek ini sorry agak informal kalau sama Mas Porong ini karena karena ya gini nih beliau ini sahabat lama teman sekolah teman kuliah S2 seperjuangan garap tugas bersama-sama sampai tidak tidur-tidur kalau kalau mau ini agak refreshing dulu sedikit sebelum masuk ke Mas Porong nyeritain masa kuliah kita S2 iya asik ya Allah ngerjain tugas oh gak pernah tidur maksudnya cuma tiga saya Mas Porong sama Mas Ale Malinggang tuh iya presentasi lantak tangga lantak tangga itu lalik kabe tapi ketika ketika ketemu pak tangga terus gak bisa ngomong apa-apa terus juga sering dipisui-pisui oleh dosen-dosen kami yang lain karena kalau tiga mahasiswa misalnya satu ketiduran gitu Mas Porong dosennya gak mau ngajar dua orang oke Mas Porong saya tak agak formal sekarang ya ya yang gak formal dengan anda ini sekarang gak formal nih saudara-saudara semua aku mau bacain profilnya kakak saya ini seorang komponis luar biasa sudah malang gak hanya di ranah karawitan tradisi tapi kontemporer dan juga digital tentunya saya bacain CV beliau Mas Joko Winarko bisa dipanggil Mas Porong Komponis kelahiranmu Sirawas Sumatera Selatan pada 26 Maret blablabla 26 Maret blablabla gak mau nyebutin anda ketok tuwir tapi kita anggap beliau muda terus gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang berasal dari keluarga seniman sejak kecil pergelaran layang kulit atau konser karawitan tradisi frontengan adalah menjadi ruang lingkup kehidupan beliau lulus SMP Porong pindah ke SMK 1 kasihan lalu melanjutkan sudi karawitan dan diteruskan ke jenjang pasca sarjana program penciptaan seni sama saya nih terus saat ini aktif sebagai komposer di Sanggara Baladewa Surabaya berkarya sebagai komponen sejak 1997 saudara ini kayaknya masih belum pada akhir nih berikut karya-karya yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir metronom at maybe konser gamelan Sabunggaleng jelajah bunyi GP Sabunggaleng 2019 konser jejamu ritus rempah untuk bunyi karya senandung karya semaput dan karya semampir pada konser musik virtual online di gedung Cak Durasim pada tahun 2020 kemudian Direktur Art Virtual Konser Jelajah Bunyi Nusantara Hari Musik Nasional 2021 di Dinas Pariwisat dan Kebudayaan Provinsi Nisjadrimur dan beliau telah banyak keliling dunia ini Mas Porong Misalnya karya-karya beliau pada 3 tahun terakhir ini adalah Biennale Collaboration Music Program Festival Bedoyo Karya Bedaya Sabto Argo Koreografer WIW Peksi Minas Karya Tari Sumarah Koreografer Hapsari Indonesian Channel Journey Island Koreografer LID Lutan Konser Jelajah Bunyi Karya Metronom Ed May Bikonser Komposer Joko Porong Jejamu Laku-laku Wah Banyak sekali Jelajah Bunyi Ini masih banyak Aku gak bisa Nyebutin satu persatu Saudara-saudara Ini kita langsung Gali sedalam-dalamnya Bagaimana sih Mas Porong Dalam mencipta Dan Bagaimana sih Mas Porong Bisa sampai Menjadi Se-exis Sekarang ini Ini perlu Ditularkan pada Kami Kakak Padur Nah kan Kak Porong Waktunya Saya persiapkan Untuk Mas Porong Share kepada Mahasiswa Jurusan Karawitan Monggo Kak Oke Terima kasih Waktunya Mbak Penny Saya juga akan Mencoba Formal Karena Sebenarnya Kalau saya ketemu Mbak Penny Tidak bisa Langsung Pindih Mbak Bie Madang Dan sebagainya Karena 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 Sudah Ya Sudah Apa ya Kayak Sudah Mendarah Daging Bahwa Beliau Adalah Sahabat Saya Yang Menemani Saya Bahkan Sebelum Guliah S2 Waktu itu Kita sudah Runtang Runtung Ke Jogja Ke Kemana Dengan Solo Seni Dengan Dan Sebagainya Banyak Sekali Kalau Dikir Selamat Siang Saya Ucapkan Kepada Para Peserta Webinar Kuliah Umum Yang Diselenggarakan Oleh Jurusan Karawitan Di Surakarta Ini Saya Melihat Tampilan Di Zoom Ada Bapak Saya Tercinta Harus Diantor Wah Kangen Pak Pengen Kembali Kekentingan Walaupun Statusnya Sekarang Sebenarnya Sudah Kembali Kekentingan Tapi Hanya Di Layar Zoom Terus Belum Pernah Menginjakkan Tanah Kentingan Tercinta Mungkin Juga Kepada Bapak Ibu Dosen Yang Lainnya Yang Ada Di Webinar Ini Selain Saya Mengucapkan Selamat Siang Saya Ngatur Ke Sungkem Bahwa Putra Ini Surabaya Di Surabaya Ini Sehat Sehat Saja Itu Semoga Bisa Memberikan Manfaat Untuk Baik Kesehatan Terus Juga Karir Dan Yang Jelas Pas Seduluran Kita Masih 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 Tetap Langgem Sampai Kapan Ya Allah Saya Sebenarnya Belum Mantas Untuk Berbicara Banyak Tentang Mengudar Pengalaman Saya Di Depan Teman Teman Semua Tapi Karena Yang Meminta Itu Isi Apapun Karena Saya Belum Sempet Membalas Budi Misalnya Kepada Pak Tauro Yang Dulu Nyangking Alar Ngidul Proses Saya Belum Bernah Mengatur Ke Apa Apa Ya Hanya Didahui Melalui Teman Teman Ada Mas Taoyim Ada Sikit Ada Dan Sebagainya Ya Saya Harus Siap Disinilah Sebenarnya Letak Apa Ya Ternyata Keluar Kita Masih Ya Sedikit Yang Saya Ketahui Nanti Akan Saya Bagi Kemudian Teman Bahkan Mungkin Nanti Mungkin Pengalaman Saya Ada Yang Lebih Atau Mungkin Diberi Masukan Itu Penting Terhadap Perjalanan Saya Dalam Perkesenian Karena Pengalaman Itu bukan Oleh karena Usia Tetapi Daya Jual Tertemu Dan Merasakan Kemudian Melekat Menjadi Memori Seperti itu Sehingga Nanti Mungkin Teman-teman Yang Lain Akan Banyak Memberikan Inspirasi Sehingga Kuliah Umum Ini Menarik Saya Saya Senang Dendam Dan Saya Akan Membagikan Pengalaman Saya Mbak Penny Apakah ini Share screen Atau Langsung Ngobrol Itu Aja Mas Borong Silahkan Apapun Caranya Bagaimanapun Caranya Mau Langsung Ngobrol Terus Langsung Tumpuk Sama Kawan-kawan Atau Share Screen Dipersilahkan Oke Atau Langsung Tanya Jawab Juga Boleh Santai Aja Ini Santai Oke Saya Coba Saya Ore-orean Kalau Waktu Pilih Dulu Belum Ada Share Screen Jadi Sekarang Saya Screen Ini Agak Agak Ini Oh Belum Dibikin Jadi Inhouse Tapi Saya Oke Apa Yang Saya Jabarkan Ini Adalah Apa Yang Saya Lakukan Sehingga Kemungkinan Akan Bersifat Personal Hanya Pengalaman Terhadap Diri Saya Yang Mendasari Saya Menjadi Pelaku Seni Pengajar Seni Ataupun Juga Sebagai Penikmat Seni Hidup Bersama Dengan Masyarakat Sekarang Oke Saya Diizinkan Sekarang Mohon maaf Mungkin Ada Alunan Tembang Di belakang Saya Yang Agak Ini Karena Di Jawa Timur Khususnya Di Surabaya Itu Setengah Jam Sebelum Dimulainya Sholat Itu Sudah Waro Waro Odumiyah Sudah Kencang Bahkan Jarak 100 meter 150 meter Itu Masih Terasa Keras Bukan 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 Menjadi Sesuatu Hal Yang Unik Di Sini Tapi Sudah Umum Kalau Enggak Bunyi Malah Ditanyakan Menjidnya Kok Belum Bunyi Itu Untuk Olah Suara Milenial Sekarang Saya Akan Membagikan Tentang Suasana Saya Terhadap Keadaan Milenial Yang Mungkin Ditandai Dengan Produk-produk Teknologi Digital Yang Mengiringi Budaya Hidup Apapun Saya Hati Sanding Dengan Itu Karena Tidak Saya Tidak Memungkiri Dan Tidak Akan Menyebelekan Sehingga Pergeseran Berlaku Berubah Berlirikan Dengan Kebaruan Teknologi Berlaku Seperti Akomodasi Perubahan Teknologi Kehadiran Teknologi Memang Sebagai Sarana Praktis Dan Sistemik Dan Hukum Ini Saya Membuka Ada Satu Riset Kecil Yang Dilakukan Oleh Thomas Jun Presiden Direktor Erikson Di Indonesia Rata-rata Masyarakat Indonesia Menghabiskan Waktu Di depan Layar Dan Sekitar 3 Jam Saat Di Rata-rata Angka tersebut Akan Bertambah Menyesuaikan Kebutuhan Dan Kebiasaan Hingga Perangkat Digital Telah Menjadi Platform Pelaporan Utama Bagi Masyarakat Perihal Pendidikan Pengetahuan Ekonomi Budaya Informasi Dan Sebagainya Dalam Segi Ekonomi Sebanyak 61% Konsumen Memilih Berbelanja Menggunakan Konser Pintar 38% Lainnya Mengilih Tablet Atau Perangkat Mobile Lain Sementara 58% Konsumen Lebih Memilih Menggunakan Komputer Ini Datang Artinya Kebutuhan Tentang Ketologi Menjadi Kebutuhan Pokok Saya Sekarang Mempertanyakan Terhadap Diri Saya Atau Mungkin Menjadi Peratukan Bersama Suasana Seperti Ini Menjadikan Kesadaran Bersama Atau Saya Sebut Insan Karawitanism Dalam Membangun Kehidupan Seni Karawitan Itu Sendiri Baik Corak Praktik Ataupun Membangun Literatif Literasi Rampas Kita Tanyakan Bersama Bagaimana Dunia Karawitan Baik Pelaku Dan Seni Karawit Mungkin Ini Sudah Disinggung Oleh De Anon Tadi Banyak Karena Wilayah Wilayah Pada Digitalisasi Hanya Persoalan Sekarang Saya Melihat Mengamati Tentang Karawitan Sekarang Pelakunya Adalah Produk Millenial Sehingga Wujud Aktivitasnya Baik Ataupun Produk Seninya Dan Ukuran Atau Cara Menikmatinya Berserta Caranya Pastinya Akan Berbeda Tidak Lagi Mencari Pengetahuan Itu Di Kelas Tapi Kelas Adalah Pegiatan Bimbingan Klarifikasi Bahkan Kritik Ini Sudah Saya Lakukan Di Kelas Misalkan Saya Di Pelatihan Atau Di Pelajaran Saya Tidak Penting Percepuan Sebanyak 15 Kali Untuk Apa Karena Ilmu Ada Di Masyarakat Karawitan Adalah Bagian Kehidupan Dari Masyarakat Di Kelas Ada Apa Nggak Ada Apapun Hanya Ada Saya Yang Kemungkinan Pasti Akan Terbatas Pengetahuannya Apalagi Misalkan Saya Di Atas Saya Misalkan Pak Toro Itu Bukan Orang Produk Melenial Sehingga Ilmu Itu Ada Di Masyarakat Itu Sehingga Kelas Itu Hanya Kegiatan Bimbingan Klarifikasi Apakah Yang Ditemukan Di Masyarakat Itu Benar Atau Menuh Terhadap Karawitan Bahkan Mungkin Melakukan Kritik Bagaimana Karawitan Itu Di Lapangan Sekarang Nah Itu Dibicarakan Di Kelas Ilmunya Sudah Nggak Ada Di Kelas Nah Hal Ini Menjadi Ciri Untuknya Perspektif Keempuan Atau Ketokohan Nggak Ada Tokoh Lagi Semua Sama Pak Toro Saya Mbak Penny Dan Kita Semua Tuh Banyak Hal Jadi Tidak Mungkin Saya Duduk Di depan Kelas Atau Menjadikan Sumber Dari Ilmu Pengetahuan Tidak 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 Ilmu Komputerisasi Misalkan Saya Tidak Tidak Tau Ilmu Sinematografi Saya Hanya Mengerti Tentang Teknik Permainan Gamelan Itu Aja Apakah Ini Mendukung Di Dalam Misarakat Dalam Situasi Yang Sekarang Sehingga Saya Tidak Bisa Merasa Menjadi Tokoh Saya Tidak Bisa Merasa Menjadi Membubahkan Kita Semua Hal Ini Yang Juga Menandakan Kekuatan Atau Capa Bukan Lagi Pada Pekerjaan Kelompok Tapi Bagaimana Ekspresi Individu Dalam Kelompok Misalkan Itu Ada Kelompok Kalau Tidak Ada Kelompok Bagaimana Ekspresi Individu Agar Dapat Membangun Memberdayakan Membentuk Baik Membantu Diri Atau Membantu Lompok Sehingga Tantangannya Kualitas Diri SDM Artinya Pengetahuan Karawitan Non-Karawitan Misalkan Musikologi Etnomusikologi Aksiologi Guaan Cabang-cabang Ilmu Yang Lainnya Harus Kita Ketahui Harus Kita Kuasai Juga Juga Berat Ya Salahnya Hidup Di Era Sekarang Kan Hidup Kalau Era Di Hidup Di Zaman Trine Ya Hanya Cukup Membawa Batu Dan Kapak Saja Sekarang Hal Hal Seperti Itu Dan Sebenarnya Tidak Berat Karena Memang Teknologi Sudah Sangat Merambah Kesemua Segi Kehidupan Jadi Semua Ada Sarananya Ada Teknologinya Bahkan Cenderung Praktis Penguasaan Teknologi Dalam Rangka Tata Kelola Tata Kelola Baik Diri Ataupun Dalam Kelompok Baik Praktik Digitalisasi Dan Literasinya Kemudian Yang Terpenting Adalah Bagaimana Membaca Peluang Penempatan SDM Senikarawit Dan Tidak Hanya Lagi Berorientasi Menjadi Pengrawit Atau Komposer Atau Hanya Batasan Kerja Artistik Kerja Senian Tetapi Pengetahuan Lainnya Wisata Produksi Managerial Kemudian Juga Literasi Literasi Lainnya Saya Mencoba Memiliki Perspektif Keindahan Materi Atau Gending Itu Bukan Satu-satunya Capaian Estetik Tetapi Kerja Realistis Itu Juga Bahkan Mungkin Lebih Penting Realistis Itu Daripada Estetik Yaitu Tata Kelola Pementasan Relationship Dan Sebagainya Sehingga Karya Saya Adalah Seni Kerja Bersama Multibidang Ini Yang Saya Lakukan Jadi Gending Saya Itu Kerja Bersama Tim Baik Artistik Ataupun Produksi Multidisiplin Dan Semua Memegang Peranan Pentingnya Tidak Bisa Sekarang Hanya Kerja Komposer Membuat Gending Adalah Ciptaan Jokoporo Enggak Sebenarnya Itu Hanya Formalnya Aja Tapi Bagaimana Pelibatan Multibidang Multidisiplin Disitu Bahkan Kemungkinan Di dalam Lapangan Komposer Sudah Tidak Berperan Karena Disitu Ada Art Director Mungkin Atau Mungkin Kalau Di Dalam Musik Barat Musik Plasik Sudah Ada Conductor Yang Sudah Memegang Peranan Di Dalam Sesi Pelatihan Kemungkinan Juga Di Dalam Peranan Memilih Pemain Dan Sebagainya Nah Inilah Sebenarnya Yang Saya Anggap Keuntungan Kau Milenial Karena Dapat Mengakses Pengetahuan Dengan Sesepat Mungkin Dan Sebanyak Mungkin Sehingga Memudahkan Mendapat Informasi Apapun Karawitan Adalah Bagian Dari Pengetahuan Sehingga Dalam Rangka Wawasan Dan Kritis Mengetahui Hal Lain Menjadi Sangat Penting Baik Dalam Karawitan Ataupun Luar Karawitan Baik Menjadi Inti Atau Pokok Atau Sebagai Penunjang Yang Kita Rasakan Hingga Sekarang Masih Minim Literasi Karawitan Tapi Apakah Tidak Bisa Dengan Wujud Yang Lain Misalkan Berapresiasi Ngobrol Atau Konsultasi Misalkan Lesan Dan Sebagainya Sehingga Ilmu Pengetahuan Penting Di Dalam Langkah Kekaryaan Saya Atau Di Dalam Hidup Berkarawitan Tau Millenial Sebagai Visi Kedepan Yang Realistis Pengetahuan Karena Pengetahuan Adalah Mudal Proaktif Pertimbangannya Dengan Kenyataan Dan Berkembangan Sehingga Kecermatan Bagaimana Membaca Peluang Tindakan Terinci Terukur Dan Beralasan Propaganda Bagaimana Karawitan Berperorat Ganda Realistis Kerja Nyata Di Orientasikan Dalam Lapangan Praktik Karawitan Sebagai Komodidi Saya Melakukan Mengajar Karawitan Dengan Metode Metode Yang Lebih Luas Ya Saya Melakukan Misalkan Metode Perform Projecting Pemecahan Masalah Bagaimana Ada Susunan Balungan Yang Tidak Lazim Bagaimana Memecahkannya Seperti Itu Bagaimana Teknik-teknik Yang Tidak Lazim Di Dalam Kekaryaan Saya Sehingga Studio Penting Baik Individu Ataupun Kelompok Saya Juga Mencipta Gending Dengan Saran Aplikasi Atau Media Non Gamelan Penting Karena Gamelan Saya Anggap Bukan Hanya Miliknya Kebudayaan Jawa Tetapi Di Situ Gamelan Atau Seni Karawitan Adalah Ekspresi Dari Dunia Sehingga Pintas Karawitan Di Pelibatan Kerja Multimedia Dan Sebagainya Sehingga Nilai Dalam Tradisi Atau Konvensi Mungkin Menjadi Hal Yang Bukan Hakiki Lagi Bukan Menjadi Titik Berat Yang Mengandalkan Idealisme Tapi Dalam Kerja Saya Sering Juga Mulai Menanggalkan Idealisme Idealisme Dalam Pengertian Bahwa Saya Orang Karawitan Yang Seperti Yang Di Utarakan Mas Anon Tapi Bagaimana Kompromi Ilmu Karawitan Atau Saya Idealisme Saya Dengan Hal-hal Lain Ini Saya Mencoba Mengamati Ada Contoh Kecil Nyata Pelaku Karawitan Wayang Itu Sekarang Banyak Kaum Millenial Yang Sudah Exist Melalui Variasi Keleluasaan Garap Sangat Sangat Kaya Sekali Karawitan Wayang Atau Karawitan Pakliran Dan juga Kesadaran Pelibatan IT Peksos Disini Saya Melihat ada Pergeseran Panggung Seni Karawitan Seni Karawitan Ada di Dunia Kesenian Lain Atau Di Dalam Juga Panggung Ritual Kita Sama-sama Mengkoreksi Bahwa Misal Adakah Masih Adakah Orang Yang Menonton Kelenengan Padahal Itu Kejadian Atau Peristiwa Musikal Yang Luar Biasa Tapi Masih Adakah Menonton Itu Atau Mungkin Kalau Enggak Ada Yang Nonton Ada Yang Nanggap Enggak Apakah Pergeseran Fungsi Pengerawit Itu Juga Akan Terjadi Jika Kita Harus Pekta Terhadap Panggung Kita Mungkin Akan Bergeser Sehingga Panggung Resentasi Karawitan Harus Diluas Seperti Mas Anon Tadi Ada Di Digital Ya Kenapa Enggak Nah Disinilah Kritis Sebagai Inovasi Dan Wawasan Baru Menemukan Baik Nilai Beserta Teknologinya Sebagai Wahana Kebaruan Kita Akan Membedakan Ya Progress And Stop Up to You Contoh Sajian Gending Di Pendopor Dengan Dimual Memiliki Nilai Wigati Dan Akhirnya teknisnya Pun Yang sangat Berbeda Wah Ini Nilai Wigati Saya Keli Komposisi Yang Memiliki Nilai Wigati Bagus Saya Pakai Jadi Kita Harus Bisa Membedakan Nilai Wigatinya Dan Kemudian Sebagai Pelaku Seni Karantan Kita Juga Bisa Memetakan Teknisnya Bagaimana Penyajian Karawitan Itu Mungkin Di Dunia Virtual Juga Akan Memiliki Nilai Atau Dan Teknisnya Yang Akan Berbeda Karawitan Waktu Dahulu Dengan Sekarang Harus Berbeda Bukan Yang Dulu Itu Jelek Tetapi Kalau Kita Tidak Bisa Membedakan Dari Dengan Yang Dahulu Berarti Kita Yang Jelek Kita Hanya Plagiasi Leluhur Kita Buat Apa Kita Hidup Hanya Fotokopinya Simbah-simbah Kita Kan Seperti Itu Dunia Bermain Anak Dahulu Berbeda Dengan Sekarang Bahkan Dengan Dunia Karawitan Itu Sendiri Ini Yang Saya Lakukan Di Sanggar Bhaladewa Saya Akan Membedakan Tabuhan Anak Pelaku Seni Karawitan Sebagai Agen Perubahan Apalagi Kita Ini Akademisi Jadi Sangat Lekat Dengan Ilmu Pengetahuan Harus Mampu Membangun Sikap Kritis Sikap Analistis Bergerak Bergaul Dengan dunia Yang Lebih Luas Tidak Sejanya Pragmatis Yang Nyaman Akan Makna Yang Terlum Namun Juga Praktis Contoh Kita Juga Jangan Antipati Terhadap Juara Nembang Juara Pengendang Terbaik Sekarang Malu Lebih Suka Juara Juara Kipop Daripada Juara Sinden Terbaik Kita Berpikir Praktis Karena Prestasi Juara Kalau Ini Yang Saya Tahu Di Jawa Timur Bisa Digunakan Sebagai Masa Depan Pendidikan Masuk Ke Sekolah Gratis Beasiswa Tanpa Tes Bahkan Memilih Sekolahan Kita Harus Juga Memperhatikan Hal-hal Seperti Kita Jangan Nanya Indahnya Gambir Sawit Indahnya Onang Wado Mendem Itu Namanya Tapi Kita Juga Realistis Praktis Prestasi Juara Seni Itu Juga Bisa Menyongsong Masa Depan Pendidikan Kemudian Pengembangan Berorientasi Kompensasi Dan Sebagainya Ini Jaksaya Kita Harusnya Sudah Selesai Menulis Pengertian Pengertian Yang Ada Dalam Literasi Karawitan Kita Harusnya Sudah Dalam Masa Untuk Menghidupkan Jadi Literasi Karawitan Sudah Selesai Di Otak Kita Bahkan Mungkin Ditulis Sudah Selesai Karena Sudah Semua Mengakses Kenapa Kita Masih Sibik Mencari Pengertian Pengertian Kita Sebenarnya Harus Sudah Bisa Menghidupkan Masanya Sudah Menghidupkan Dalam Perspektif Pengembangan Atau Penciptaan Bagaimana Maksud Dari Loyok Fater Laras Gending Gamelan Dan Dapat Hidup Dalam Likup Yang Luas Seperti Itu Kalau Kita Masih Sibuk Menghapal Loyok Ialah Kecepatan Tempo Dalam Aduh Kacau Melenial Lanrong MCG Konjone Tekan Bogor Lagi Tekan Skarpace Nah Seperti Itu Nah Makanya Generasi Ini Harus Bergerak Sangat Sangat Cepat Karena Informasi Juga Sangat Cepat Siapa Cepat Itulah Yang Akan Exist Senikarang Sebagai Media Untuk Kritis Media Yang Terbuka Melakukan Komunikasi Baik Musik Ataupun Dekerasi Dengan Berbagai Pengetahuan Yang Lebih Luar Ini Saya Lakukan Saya Sangat Mengkritisi Banyak Hal Terutama Musik Yang Temui Baik Etnik Ataupun Pop Dengan Dengan Praktik Karawitan Saya Bahkan Dengan Pengetahuan Pengetahuan Saya Saya Pernah Ini Di Waktu Lampok Di Jogja Kalau Musik Seperti Itu Dibilang Modern Berarti Cokrowadzita Tahul 50 Sudah Modern Saya Bila Gitu Karena Pemasukan Unsur-unsur Non Musikal Dalam Musik Itu Dianggap Modern Loh Karawitan Berarti Lebih Duluan Nah Hal-hal Seperti Ini Yang Bisa Menginformasikan Ke Orang Karawitan Ternyata Pengetahuan Itu Tidak Ada Di Mbah Google Tidak Ada Jadi Kita Informasikan Bagaimana Cara Kita Menginformasikan Itu Sehingga Pelibatan Multimedia Dalam Penciptaan Kemudian Penulisan Notasi Saya Tidak Antipati Saya Menulis Karya-karya Saya Ditulis Dengan Mahasiswa Saya Memakai Notasi Balok Kenapa Enggak Karena Dia Bisanya Membaca Dengan Itu Atau Bahkan Waktu Misalkan Saya Kerja Dengan Pihak Luar Yang Waktu Tahun 2014-2018 Saya Bekerja Dengan Enseber Modern Di Prancun Tidak Mungkin Saya Memaksakan Notasi Kepatian Yang Diajarkan Pak Toro Di Kelas Lampau Itu Saya Ajarkan Di Sana Itu Bukan Waktunya Pengajaran Tetapi Kita Praktik Di Situ Saya Menciptakan Simbol Simbol Baru Yang Tidak Ada Di Notasi Barat Dan Dimotasi Kepatian Atau Karan Penting Komunikasi Dalam Wujud-wujud Restasi Yang Lain Bisa Misalkan Karya Saya Bersama Krishna Setiawan Judul Improm Kolaboratif Antara Gamelan Komputerisasi Disini Saya Sebenarnya Tidak Antipati Terhadap Hal-hal Yang Di Luar Gamelan Kan Itu Adalah Bumbu Atau Bahkan Mungkin Yang Menciptakan Pedas Di Dalam Sambal Ya Mungkin Menggamelan Itu Membangun Perspektif Bahwa Seni Karan Bukan Lagi Satu Musik Tradisi Klasik Lokal Jawa Menjadi Ekspresi Dunia Sehingga Ada Dimanapun Bagaimanapun Oleh Siapapun Untuk Siapapun Sehingga Cara Mencikapinya Pun Juga Akan Memiliki Keragaman Perlu Perluan Perluan Menyugurkan Kehidupan Seni Karan Itu Misalkan Geding Bukan Satu-satunya Capoin Estetis Namun Bagaimana Seni Karan Menjadi Bagian Dari Seni Visual Mixed Media Seni Multimedia Dunia Pendidikan Entrepreneur Bahkan Mungkin Batas Dunia Keterampilan Saja Tidak Masalah Terampil Mendang Dibutuhkan Sekarang Sekarang Lebih Menghidupi Ini Karan Dan Telahnya Adalah Bagian Dari Peristiwa Masyarakat Sehingga Sampai Sekarang Kita Harus Masih Mengambil Peran Serta Dalam Kebutuhan Kehidupan Walaupun Ini Sebenarnya Sudah Tradisi Namun Karawitan Pernah Atau Dapat Berpeluang Menjadi Eklusif Oleh Karena Misalkan Sifat Pembelajaran Yang Terhenti Dalam Ruang Kelas Kita Belajar Hanya Di Kelas Kita Tidak Tahu Jadian Di Luar Agar Pentingan Itu Ada Apa Itu Belaya Menjadi Eklusif Sekali Nanti Karawitan Tanyaan Yang Yang Sepaling Sederhana Bagaimana Seni Karawitan Menikapi Seni Campur Sari Ada Jadilan Ada Rontek Ada Kotek Lesung World Music Kontemporer Musik Etnik Isu Agama Politik Dan Sebagainya Kita Sebenarnya Kepentingannya Untuk Menghidupi Seni Karawitan Perluasan Keindahan Karawitan Dura Saja Dalam Capa Musikalitas Gamelan Yang Dibilang Halus Rumit Namun Keindahan Karawitan Diperluas Misalkan Menjadi Bagian Dari Sifat Sifat Klasik Manusiawi Kelakuan Karawitan Anak Misalkan Yang Saya Lakukan Karawitan Sebagai Ajak Untuk Dunia Bermain Saja Tidak Ada Sistem Pembelajaran Yang Khusus Yang Harus Direncanakan Kalau Enggak Silahkan Main Enggak Anak Jangan Dibebani Dengan Tradisi Bahwa Duso Atau Walat Biarin Saya Melakukan Itu Hanya Sebagai Upaya Bagaimana Anak Menjadi Senang Berteman Dengan Teman Temannya Juga Berteman Atau Bergaul Dengan Gamelan Kalau Masuk Gamelan Sudah Dimarahin Ya Ya Mungkin Seumur Hidup Dia Tidak Akan Masuk Kegamelan Lagi Sambil Dibawain Pentung Waktu Kecil Saya Kan Gitu Kalau Melangkai Genggar Atau Kendang Gak Pentung Dikejar Sampai Bilakan Rumah Hukum Gak Boleh Masuk Rumah Dan Sebagainya Untung Saya Cinta Mati Dengan Karantan Tetap Belajar Tapi Anak Sekarang Yang Lebih Asik Dengan HP Dimarain Main Gamelan Yaudah Seumur Hidup Contohnya Saya Kasih Gender Saya Kasih Wayang Di Depan Belum Tentu Satu Hari Dia Pegang Nah Hal Seperti Itu Sehingga Karawitan Adalah Bagian Dari Cinta Kasih Sosial Toleransi Dan Sebagainya Membangun Sejaring Lintas Disiplin Sebagai Penciptaan Uang Presentasi Menciptakan Uang Baik Skala Kecil Ataupun Kemudian Mungkin Jadi Masif Sebagai Bagian Dari Presentasi Karawitan Presentasi Karya Karya Saya Hal Ini Karena Saya Sadari Bahwa Sifat Dari Sajar Gending Karawitan Itu Bahan Resapan Bukan Sebuah Eforia Yang Harus Jinglak Jinglak Gak Bisa Karawitan Gak Bisa Dinikmati Dengan Jinglak Jinglak Tetapi Bagaimana Bisa Meresapi Peristiwa Musikal Itu Sehingga Kita Sebenarnya Harus Bisa Membuat Jaring Jalur Mandiri Kita Tidak Tidak Bisa Mengikuti Eforia K-pop Kita Memang Ya Bisa Bersanding Dengan K-pop Tapi Beda Jalur Karena Literasi Karantan Yang Juga Filosofis Sehingga Jejari Melintas Disiplin Akan Menjadi Sangat Penting Dalam Mereka Membantu Menentukan Jalur Dan Corak Bagaimana Kita Tampin Wujudnya Serta Capaian Presentasinya Sehingga Bekerja Bersama Dengan Non-Karantan Sebagai Tolok Ukur Diri Juga Bagaimana Kita Melerti Tentang Dunia Lain Perluasan Wilayah Dan Penguatan Hidup Dengan Pemanfaatan Teknologi Sebagai Partner Kerja Menjadi Peluang Dalam Berkarawitan Hidup Bersama Para Peragak Para Kaum Millenial Menjadi Media Dalam Mengungkap Cita Rasa Kekinian Kita Nggak Bisa Bernostalgia Dengan Cengkok Anggap Itu Sudah Usang Kita Mungkin Kau Melihnya Memiliki Rasa Seleh Melih Itu Berbeda Enggak Nah Disitu Pelibatan Teknik Informasi Menjadi Tulang Punggung Informasi Sang Penting Kita Memiliki Karya Menarik Dengan Wah Pokok Bahasanya Mas Anon Lagi Jumlah Jembal Tetapi Tidak Ada Ruang Presentasinya Tidak Ada Konsep Informatifnya Tidak Ada Tekniknya Ya Perjumpa Lagi Sehingga Pelibatan Yang Seperti Ditarakan Anon Waktu Tadi Pelibatan Dunia Dunia Digitalisasi Sebagai Ruang Publik Atau Panggung Baru Di Dalam Dunia Karawutan Kesimpulan Saya Sebenarnya Kerja seni Saya Adalah Adaptasi Kemungkinan Kesenian Saya Sebagai Modal Saja Tetapi Adaptasi Serawung Itu Lebih Penting Terima Kasih Itu Yang Yang Saya Lakukan Kalau Secara Konsep Kekaryaan Wah Mbak Beni Lebih Jago Pak Mesti Antoro Lebih Mumpuni Karena Saya Dapat Tunya Ilmu Dari Beliau Jadi Saya Hanya Share Pengalaman Apa Yang Telah Saya Lakukan Tanya Jawab Nanti Sebisa Mungkin Saya Menjawab Apa Yang Bisa Saya Lakukan Seperti Itu Waktu Saya Kembalikan Kepada Bu Pemi Chandrarini Alhamdulillahirrofil 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 Serang Sekali Tepuk Tangan Untuk Mas Joko Porong Terima Kasih Terima Kasih Banyak Mas Porong Luar Biasa Sangat Uh Jadi Tidak Hanya Secara Teori Teori Tapi Betul Betul Apa Yang Beliau Sampaikan Itu Dari Hati Yang Melalui Apa Ya Namanya Melalui Betul Perjuangan Ketika Beliau Sehingga Sampai Titik Sekarang Itu Perjuangan Bagaimana Sebagai Seorang Pengrawit Sebagai Seorang Komposer Harus Berani Dan Bisa Membaca Peluang Peluang Digital Terutama Yang Saat Ini Memang Menjadi Media Yang Sangat Mempercepat Kita Untuk Bisa Kemana-mana Beradaptasi Dengan Cepat Nah Itu Tadi Yang Disampaikan Mas Porong Adalah Adaptasi Dengan Cepat Adaptasi Dengan Lingkungan Dengan Apapun Tapi Ojo Ilang Jangan Hilang Diantara Kebaruan Kebaruan Itu Membawa Identitas Kita Sebagai Seorang Yang Dilahirkan Dari Darah Darah Pengrawit Ini Oke Teman-teman Adik-adikku Semuanya Kakak-kakak Mas Mas Jadi Mas Tanya-jawab Diskusi Dengan Mas Joko Porong Silahkan Adik-adik Mas Mas Mbak Mbak Yang Mau Sharing Pengalaman Atau Tanya-tanya Ke Mas Porong Saya Buka Pertanyaan Mangga Mangga Ayo Dibuka Dibuka Pertanyaan Silahkan Raise hand Atau Tanya Apa Aja Boleh Ini Mumpung Ada Tokohnya Disini Ya Ini 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 Kumat Ini Silent Ini Penyakit Oh Udah Tak Udah Saya Belik Tapi Gila Enggak Ngepek Enggak Ngepek Kudu Ditampar Ayo Siapa Yang Mau Tanya Mau Ake Loh Yang Pertama Tadi Itu Mungkin Dua Madang Makan Nanti Dari Pagi Mas Jadi Mereka Kayaknya Ini Do Off Camp Kayaknya Domangan Enggak Apa-apa Mungkin Kita Diskusi Berdua Aja Mas Porong Boleh Supaya Teman-teman Nanti Juga Kesentil Sentau Mau Nanyain Apa Mas Porong Aku Aku Tau Gimana Gimana Sekarang Mas Porong Berhadapan Dengan Ya Kita Bisa Bilang Ini Adalah Mungkin Masih Dalam Era Pandemi Mas Mas Porong Untuk Bisa Tetap Terus Berkarya Beradaptasi Supaya Energi Kreativitas Di Dalam Jiwanya Mas Porong Bukannya Tidak Terhenti Tapi Tetap Bisa Terpuaskan Gitu Energi Kreativitas Mas Porong Yang Luar Biasa Dan Tadi Kebetulan Kemarin Waktu Saya Jadi Juri Lintara Dengan Mas Anon Itu Ada Salah Satu Dari Murid Mas Porong Yang Menjadi Komposer Yang Kayaknya Dari Tulung Agung Saya Lupa Namanya Namanya Joko Itu Betul Progresif Gamalan Yang Luar Biasa Dan Saya Sangat Salud Dengan Dia Dia Ngarap Anak-anak Muda Yang Bukan Dari Background Gamalan Dia Anak-anak SMA Mas Porong Itu Yang Membuat Penilaian Kami Agak Tinggi Karena Saya Lihat Ada Kejujuran Di Situ Dalam Perkomposisi Ada Kreativitas Yang Yang Berani Mencampurkan Yang Dengan Adaptasi Tadi Mungkin Ini Menjadi Ciritas Menurut-menurutnya Mas Porong Beradaptasi Dengan Cepat Menjadi Dan Juga Mengakomodir Semua Kemampuan Yang Itu Bukan Dari Bukan Dari Background Gamalan Misalnya Ada Orang Soper Ojol Ditampilkan Disitu Dan Disampaikan Juga Menggarapnya Dengan Kemampuan Mereka Terus Ada Ibu-ibu Berdaster Itu Menarik Sekali Jadi Memang Memperhatikan Realita Di Dalam Komposisi Mereka Ini Mungkin Mas Porong Bisa Sharing Kami Saya Juga Sebagai Pendidik Disini Bagaimana Secara Meluapkan Kreativitas Yang Mungkin Saat ini Kita bisa Dikatakan Terpenjara Tapi Sebenarnya Juga Menjadi Bukan Penjara Pula Tapi Saran Untuk Ini adalah Ruang baru Untuk Mempercepat Kita Terkonek Dengan Dunia Luar Sana Gimana Mas Porong Kita Ngobrol Berdua Aja Nunggu Mas Ismail Tanya Sebenarnya Kalau Di dalam Konsep Diri Kekaryaan Itu Masih Sama Jadi Berangkat Dari Kegelisahan Mungkin Suasana Pandemi Ini Memikin Kelisah Diri Jadi Disitulah Kalau Bahasanya Jawa Merentul Karena Nanti Nanti Kalau Di Dalam Kekaryaan Atau Teknis Komposisi Pastinya Sarana Misalkan Keterbatasan Lingkungan Dan Sebagainya Itu Akan Memunculkan Ide Untuk Menciptakan Teknis Baru Tetapi Situasi Hal Itu Bisa Bisa Merangsang Otak Kita Karena Memang Sebenarnya Cirikas Orang-orang Yang Berkarya Itu Orang-orang Yang Gampang Terprovokasi Atau Kreatif Atau Bahasanya Pak L Itu Dregil Kalau Kita Sudah Nggak Dregil Atau Kalau Bahasa Adik Saya Pandemi Ini Bikin Nyaman Saya Tidur Terus Yaudah Tidur Terus Tetapi Bagaimana Kita Masih Bisa Harus Dregil Dalam Situasi Seperti Ini Bahkan Konser Jejamu Saya Itu Dalam Situasi Surabaya Waktu Itu Mencekam Saya Harus Bisa Saya Kemudian Ditentang Saya Pak Toron Dengan Mbak Penny Atau Dengan Teman Teman Saya Latihan Ditungguin Oleh Polisi Oleh Satpol PP Bener Kayak Film Apa ya Janur Kuning Atau Apa Nah Betul Karena Ya Surabaya Waktu itu Mencekam Sekali Tapi Saya Kalau Enggak Berkesenian Saya Enggak Membuat Karya Saya Bisa Gila Lebih Gila Saya Lebih Baik Mati Kena Corona Daripada Saya Enggak Bisa Membuat Karya Itu Perjuangan Saya Sehingga Saya Berani Membuat Sesi Latihan Dengan Waktu Itu Belum Ada Prokes Saya Bisa Bilang Disini Akan Terjadi Jaga Kesehatan Itu Istilah Saya Latihan Dengan Melibatkan 12 Pemusik Saya Gilir Ada Empat Orang Satu Sesi Misalkan Jam 3 Sampai Jam 5 Nanti Jam 5 Sampai Jam 7 Break Jam 7 Sampai Jam 9 Pemusik Datang Yang Selanjutnya Jadi Saya Bikin Sesi Nah Itu Saya Dapat Informasi Atau Teknik Pelatihan Seperti Itu Sebenarnya Ada Di Musik Barat Musik Klasik Latihan Itu Ada Persesi Jadi Tidak Langsung Brul Datang Orang 12 Atau Kalau Di Dalam Karawitan Bisa 20 Sampai 30 Tidak Seperti Itu Tetapi Ada Pengetahuan Bahwa Di Dalam Musik Barat Musik Klasik Bahkan Jadi Sudah Terjadi Lama Latihan Persesi Kenapa Enggak Kita Lakukan Tiga Orang Empat Orang Datang Di Jam Ini Saya Kasih Materi Jaga Jarak Kan Gampang Jaga Jarak Sekarang Sudah Ada Microphone Ada Speaker Bahkan Satu Kilo Masih Bisa Apalagi Direkam Audio Dikirim Selesai Sebenarnya Sudah Banyak Cara Hal Hal Itu Kita Sudah Disediakan Cara Cara Itu Tinggal Kita Bisa Sadar Atau Kontrol Memanfaatkan Akhirnya Terjadi Tiga Karya Dengan Durasi Satu Jam Dengan Latihan Satu Bulan Hanya Satu Bulan Dan Saya Tantang Bahkan Saya Pintas Di Cak Durasi Taman Budaya Jawa Timur Saya Ditungguin Juga Sama Sampol PP Dengan Para Pegami Mas Ini Tolong Perhatikan Ini Prokes Oke Saya Atur Pemusik Pertama Ada Di Pintu Depan Pemusik Yang Lainnya Ada Di Belakang Enggak Ini Kemudian Masuk Setelah Selesai Pemusik Pertama Keluar Pemusik Kedua Masuk Kan Itu Ada Di Ilmu Tata Kelola Atau Manajemen Pertunjukan Yang Dulu Sering Sekali Kita Lakukan Di Teater Kecil Misalkan Pengerawit Turun Dari Pintu Kiri Masuk Penari Dari Pintu Kan Sudah Selesai Seperti Itu Kesehatan Bukan Hanya Kenyamanan Masalah Biar Tidak Tabrakan Seperti Itu Banyak Lagi Kalau Diceritain Jadi Sebenarnya Kesehatan Dan Apa Itu Ada Di Ilmu Manajemen Seni Karawitan Kesehatan Itu Ada Hanya Kita Melebelinya Itu Manajemen Seni Pertunjukan Gitu Manajemen Seni Pertunjukan Kesehatan Kan Gitu Gitu Saya Selalu Menarik Mas Makasih Ini Kayaknya Ada Satu Mahasiswa Yang Nanya Ini Mas Eh Ada Dua Ini Menarik Mas Panji Baskoro Ijin Bertanya Kenapa Bila Membuat Sebuah Karya Kesannya Hanya Monoton Apakah Karena Referensi Terlalu Mendominasi Referensi Mungkin Kurangnya Referensi Panji Baskoro Mana Ini Susah Dimengerti Panji Baskoro Buka On Cam Please Halo Masih Adakah Di Sini Panji Baskoro Halo Panji 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 Paskoro Tentang Bang Langsung Panji Panji Anu 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 Buat Sebuah Karya Kesannya Hanya Monoton Apakah Karena Referensi Yang Terlalu Mendominasi Referensi Yang Kurang Kayaknya Gitu Mungkin Mas Porong Bisa Jawab Supaya Karya Itu Kesannya Monoton Gimana Supaya Dinamis Mas Porong Silahkan Mas Harusnya Dosen Komposisinya Yang Jawab Itu Kalau Saya Apakah Monoton Itu Jelek Kalau Dipandang Jelek Jangan Monoton Monoton Itu Juga Belum Tentu Jelek Jadilan Itu Kalau Kita Rasa Monoton Bisa Membuat Trans Dan Yang Nonton Umbiuan Berlimpah Berjubah Jadi Sebenarnya Ketakutan Kemudian Menjadi Monoton Itu Jelek Atau Kalau Yang Tidak Monoton Itu Yang Bagus Kita Sudah Membuat Persepsi Sendiri Akhirnya Ketakutan Dengan Persepsi Itu Apa Bedanya Monoton Dan Tidak Monoton Dalam Wilayah Sekarang Bagus Atau Enak Gak Ada Bedanya Karena Monoton Bisa Bagus Tidak Monoton Atau Dinamis Itu Bisa Aja Jelek Sehingga Sebenarnya Arahnya Bukan Masalah Di Situ Ya Itu Kalau Di Ilmu Komposisi Biasanya Dimarahin Sama Dosennya Wah Monoton Ini Monodimu Ya Bikin aja Yang Gak Monoton Itu Hanya Sentiko Dosennya Tapi Sebenarnya Ada Ada Sesuatu Yang Perlu Ditanyakan Kenapa Monoton Itu Terus Menjadi Sesuatu Hal Yang Harus Disingkiri Bisa 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 Tantangan Kita Monoton Yang Bagus Kan Gitu Misalkan 100 Orang Membuat Komposisi Yang Tidak Monoton Satu Orang Anda Saja Membuat Komposisi Monoton Bisa Jadi Komposisi Anda Yang Menjadi Bagus Nah Hal Seperti Itu Sebenarnya Rekayasa Rekayasa Apa Dregil Bahwa Sesuatu Hal Itu Jangan Dijastis Dulu Menjadi Sesuatu Kekurangan Atau Mungkin Bebot Nilainya Jelek Bahasa Saya Tabrak Sikata Dan Monoton Sama Enggak Silahkan Nanti Gampang Kita Percaya Dua Hari Kita Makan Nasi Pecel Terus Kita Akan Jenuh Tapi Makan Nasi Terus Seumur Hidup Ternyata Enggak Jenuh Apakah Kita Protes Kita Makan Nasi Terus Seumur Hidup Ternyata Enggak Bagaimana Nasi A Nasi B Nasi C Ada Lahir Terus Nah Itulah Sebenarnya Perpentingannya Disitu Teknik Komposisi Kata Dosen Komposisi Monoton Yang Bagaimana Kan Gitu Saya Kira Itu Saya Jadi Saya Tidak Bisa Bagaimana Bagaimana Membuat Komposisi Agar Tidak Monoton Waduh Ayo Latihan Latihan Baik Berenar Lagu Ayo Menarik Memang Tidak Konsum Mua Nyi Gitu Jangan Jangan Konsumsinya Itu Konsumennya Itu Memang Memerlukan Musik Monoton Monoton Seperti Kalau Kaya Pernah Ada Festival Drown Di New York Gitu Gitu Tau Tapi Itu Ternyata Ada Unsur Brainwave Yang Otak Yang Memang Dibutuhkan Untuk Untuk Relaxasi Untuk Itu Monoton Musik Monoton Kalau Kalian Dengerin Banyak Di Youtube Untuk Relax Justru Musik Menjadi Hal Yang Penting Untuk 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 Ada Tinggal Niatmu Arpe Ngopo Yang Jelek Untuk Musik Kontemporal Sebetulnya Tinggal Pas Tepat Tepat Sesuai Dengan Kebutuhan Seperti Yang Dintam Sampaikan Mas Porong Tadi Pas Dengan Kebutuhannya Dan Kita Segera Adaptasi Dengan Cepat Gitu Gitu Kak Kayak Gitu Eh Ini Ada Pertanyaan Lagi Semakin Panas Ini Kak Seneng Aku Andi Muhammad Pertanyaan Saya Apa Yang Harus Kita Lakukan Jika Membuat Sebuah Karya Karawitan Komposisi Agar Tidak Dihakimi Dengan Praktisi Yang Menjaga Lestari Tradisi Ini Agak Sensitif Ini Hal Ini Yang Membuat Kita Komposer Muda Ragu Untuk Membuat Karya Komposisi Yang Bersumber Dari Karawitan Dan Kita Pun Tidak Bisa Memaksa Etika Dan Estetika Kita Harus Sama Terhadap Penikmat Terima kasih Sebelumnya That's so great Andi Muhammad Torek Coba Perlihatkan Wajahmu Ini Bagus Kamu Pemberani Ini Ini Bagus Mana Andi Andi I want to see your face Perlihatkan Wajahmu Andi Berani Enggak Ngomong Langsung Atau Aku Pengen Ngerti Andi Yang mana Ngerti Pemberani Dia Pernah Ini 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 Cepeda Motor Mas Yowes Serasa Ini Ini Tetap Akan Dijawab Mas Porong Don't Worry Hati Berkendaraan Ya Ya Bu Saya Dijaran Bu Oke Silahkan Mas Porong Ini Pak Ani Ini Menjahkan Menjahkan Dijastir Ini Masalah Dari Lampok Oh Ya Gini Jamannya Mungkin Kalau Menurut Penjabaran Saya Tadi Sebenarnya Kerja Kerja Kekaryaan Saya Itu Satu Beralasan Jadi Disitulah Sebenarnya Letak Misalkan Kalau Dibahasakan Akademis Landasan Konsektual Atau Landasan Berpikir Atau Pendahuluan Atau Latar Belakang Kekaryaan Sehingga Kita Misalkan Mau Didebat Atau Di Apa Bahasanya Tadi Di Justice Justice Di Judgment Ya Kita Memiliki Latar Belakang Kita Memiliki Landasan Berpikir Bahwa Sebenarnya Kekaryaan Tidak Bisa Diukur Dengan Sesuatu Hal Yang Sudah Ada Karena Sesuatu Hal Yang Sudah Ada Itu Menurut Saya Kalau Saya Bahkan Itu Adalah Satu Ide Ide Saja Bahkan Saya Tidak Mau Sama Dengan Sesuatu Yang Sudah Ada Sehingga Misalkan Apa Ini Tadi Mas Mas Siapa Itu Tadi Saya Akan Dijastis Terus Sama Pelaku Karawitan Nah Persoalannya Kan Sekarang Saya Mempunyai Alasan Saya Memulai Dengan Konsep Berpikir Kerja Saya Akademisi Kalau Saya Dijastis Terus Ya Ayo Ngobrol Dengan Dengan Bahasa Akademisi Kan Gitu Sebenarnya Seperti Itu Kalau Hanya Ngopeni Hal-hal Kayak Gitu Mas Misalkan Serampung Awal Kita Menyembeleh Ayam Bisa Dihomong Dosa Karena Membunuh Kan Kacau Hidup Ini Tadi Tidak Ada Apapun Jadi Semuanya Bisa Diukur Melalui Pintunya Masing-masing Kalau Kita Memang Dalam Rangka Praktek Tradisi Ya Kita Hormati Tradisi Itu Tapi Kita Dalam Praktek Kekaryaan Nah Itu Kita Memiliki Pintu Dan Harus Sepakat Semuanya Masuk Dari Pintu Itu Gak Bisa Ada Yang Masuk Dari Jendela Dari Kenteng Dan Sebagainya Sehingga Kita Harus Membangun Pintu Itu Sebaik Mungkin Sebagus Mungkin Disitulah Pengetahuan Itu Menjadi Penting Disitu Ada Banyak Karya Yang Bagus Bagus Tapi Karena Tidak Bisa Menyebarakan Sesuatu Hal Akhirnya Sangat Gampang Di Apa Bahasanya Tadi Di Justice Dan Sebagainya Akhirnya Melempem Karya Itu Dan Sebagainya Nah Tetapi Kalau Kita Bisa Membangun Pintu Dengan Baik Bahkan Misalkan Kalau Kita Pengerawin Itu Diajak Ngobrol Bagaimana Karya Ini Akan Kita Bangun Bagaimana Dan Sebagainya Dan Sebagainya Banyak Teknik Artinya Hanya Kita Sebenarnya Berbuat Berdasarkan Alasan Atau Latar Belakang Penciptaan Artinya Bahasanya Seperti Itu Dalam Akademisi Itu Aja Sebenarnya Itu Rampung Di Kelas Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Mas Lambang Ini Menarik Ini Mas Saya Lambang Kokoh Restu Pambuti Izin Bertanya Sebagai Seorang Surabaya Yang Kuliah Di Isi Solo Selalu Timbul Ketakutan Dalam Benak Saya Bagaimana Caranya Saya Beradaptasi Ulang Dengan Dunia Karawitan Atau Seni Di Surabaya Ketika Saya Kembali Ke Surabaya Nanti Saya Ingin Mendengar Cerita Dari Mas Borong Ketika Beliau Dulu Bisa Sampai Di Surabaya Apa Yang Beliau Lakukan Untuk Dapat Beradaptasi Sehingga Sampai Tintik Sekarang Ini Oh Mas Wow Ini Pertanyaan Hebat Jadi Menurut Saya Satu Hal Yang Penting Dilanggar Rasa Takut Itu Karena Takut Itu Nanti Apapun Kalau Kita Sudah Dibebani Atau Ter Apa Ya Terkontaminasi Rasa Takut Apapun Tidak Bisa Kita Lakukan Tapi Survive Lebih Baik Gitu Survive Bahkan Bahasanya Orang Orang Ini Dimana Langit Apa Itu Bumi Ah Bumi Di Langit Di Jinjing Dan Sebagainya Seperti Itu Hal Itu Dan Saya Orang Yang Tidak Pernah Merasa Takut Dimanapun Karena Saya Selalu Mengakses Apapun Sebisa Mungkin Seperti Itu Bahkan Lebih Misalkan Mas Lampang Itu Dari Surabaya Ke Solo Saya Itu Dari Palembang Kecil Saya Waktu Kecil Hanya Tukang Gelut Di Palembang Selijawa Bagaimana Saya Hanya Orang Yang Suka Gelut Natal Sekali Saya Langsung Di Di Uncal Di Jogja Yang Katanya Penuh Dengan Potokromo Dan sebagainya Persoalan Kejiwaan dulu Psikologi Bagaimana Saya Di Palembang Berani Berkelahi Tetapi Di Jogja Sebenarnya Saya Sungkem Tetap Gak Ada Masalah Adaptasinya Seperti Itu Bagaimana Nilai Nilai Lokal Itu Ada Kita Pahami Saya Di Surabaya Sini Tidak Akan Memaksa Anak Anak Harus Bosa Melipis Dengan Saya Karena Di Sini Gak Ada Bahasa Seperti Itu Kenapa Bahkan Pak Madang Gurung Pak Biarin Ya Memang Seperti Itu Kita Gak Bisa Menyamakan Bahwa Solo Harus Seperti Solo Bosa Bosa Dengan Orang Kita Di Kandang Kerbau Harus Seperti Kerbau Kalau Kita Masih Seperti Ayam Disitu Di Injek Sama Kerbau Nanti Sebenarnya Ada Di Wilayah Wilayah Itu Aja Di Wilayah Kejiwaan Bagaimana Kita Membawa Diri Bahwa Dan Sesuatu Hal Yang Kita Lakukan Itu Sebenarnya Kita Optimis Dalam Rangka Dalam Rangka Kemaslahatan Kalau Karawitan Kita Update Karawitan Itu Dimanapun Bahkan Jangan Hanya Di Surabaya Di Belanda Tanya Penny Bagaimana Saya Membangun Karawitan Di Sana Bagaimana Latihan Disiplin Bagaimana Latihan Persistem Kemudian Target Sehingga Kerja Karawitan Yang Dirasakan Adalah Kerja Akademisi Karena Di Dalam Lingkungan Akademisi Nah Hal-hal Seperti Itu Sebenarnya Sadar Membawa Diri Dalam Rangka Berkesenian Kalau Kita Orang Kesenian Sebenarnya Hal-hal Seperti Itu Mas Lampang Ya Bukan Gitu Ya Mas Thank you Mas Mungkin Bisa Atau Ada Ada Timbul Ini Karena Sebenarnya Pertanyaannya Kok gak pernah Yang musikal Tapi Tentang Kediwaan Terus Kediwaan Terus Terus Psikologi Soalnya Ini Memang Harus Dijawab Mereka Kegalauan Mereka Memang Salah Satunya Seperti Mas Ini Tadi Lambang Itu Mungkin Nanti Lambang Ketika Balik Ke Negrinya Ke Jijal Timur Sering 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 Borong Bawa Gulot Yang penting Gini Bang Kalau Saya Kamu Menawarkan Sesuatu Memberi Apa Ya Lebih Memberi Kepada Dunia Baru Yang Akan Kau Injaki Menawarkan Kebaruan Menawarkan Sesuatu Yang Baru Supaya Kamu Dilihat Oleh Dunia Barumu Tapi Ketika Kau Menawarkan Kebaruan Itu Tentunya Kamu Juga Merangkul Dunia Sekitarnya Yang Sekarang Kau Tempati Misalnya Kau Kembali Ke Jawa Timur Kamu Harus Mempelajari Oh Kebutuhannya Apa Oh Ini Konsumsinya Orang-orang Yang Seperti Ini Itu Itu Akan Menjadi Seperti Yang Disampaikan Mas Porong Tadi Dimana Bumi Diinjak Disitu Langit Kau Junjung Dan Kau Harus Memberi Sesuatu Kepada Bumi Yang Kau Injakan Saat Itu Tentunya Sesuatu Yang Untuk Kemas Rahatan Yang Diminati Yang Yang Tidak Untuk Keburukan Tapi Kebaikan Dunia Yang Saat Itu Kau Injak Mas Porong Ini Ada Pertanyaan Yang Ada Di Youtube Nih Mas Dari Mas Poro Dosen Kita Mas Poro Askanta Mas 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 Baca Ini Mas Ya Seberapa Besar Pengaruh Kurikulum Khususnya Pensikapan Kelas Karawitan Dalam Kerja Kreativitas Perubahan Karakter Gending Dalam Karawitan Oh Balianira Seberapa Besar Pengaruh Kurikulum Seberapa Besar Pengaruh Kurikulum Khususnya Pensikapan Kelas Karawitan Dalam Kerja Kreativitas Perubahan Karakter Gending Di Dalam Karawitan Dead Silahkan Kak Porong Iya Ya Mas 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 Gaya Ini yang Jawab Harusnya Kajur Karena Yang Membikin Kurikulum Itu Kajur Kan Aku Kan Ada Pak Prodi Ini Saya Kira Mungkin Kalau Mau Di Hubungkan Kurikulum Itu Kan Muatan Muatan Mata Kuliah Mata Kuliah Itu Kan Saling Terkait Jadi Saling Support Bahkan Saling Atau Bahasanya Penguatan Mata Kuliah Karawitan Itu Bisa Saja Menjadi Penguat Dalam Mata Kuliah Lain Atau Dikuatkan Oleh Mata Kuliah Lain Misal Yang Saya Lakukan Ada Mata Kuliah Manajemen Seni Pertunjukan Disitu Ada Mata Kuliah Penguat Penguat Lain Karena Disini Mata Kuliah Manajemen Seni Pertunjukan Adalah Mata Kuliah Unggulan Di Prodi Saya Misalnya Jadi Harus Dibuatkan Mata Kuliah Penguat Misal Satu Mata Kuliah Recording Kemudian Ketika Tata Telolah Pemintasan Kemudian Misalkan Komposisi Dan Sebagainya Sehingga Nanti Ketika Pelaksanaan Mata Kuliah Ini Manajemen Pertunjukan Ini Sebenarnya Berdampak Terhadap Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Lain Mata Kuliah Manajemen Pertunjukan Juga Sebagai Penguat Mata Kuliah Komposisi Mata Kuliah Tugas Akhir Dan Sebagainya Disinilah Akan Berdampak Kalau Bahasa Mas Perwo Tadi Bagaimana Mempengaruhi Karakter Misalkan Dalam Perubahan Keding Dan Sebagainya Melalui Satu Titik Durasi Sehingga Ketika Durasi Kita Bisa Mengelola Bentuk Kan Gitu Kita Gak Harus Ngomongin Gending Musik Bisa Tari Bisa Dan Sebagainya Kita Bisa Ngomongin Durasi Kita Berarti Bisa Ngomongin Bentuk Bahkan Cora Gaya Satu Malam Ini Gending Jawa Timuran Satu Malam Besok Gending Banyum Masan Satu Malam Besok Gending Bali Satu Malam Berapa Durasinya Diambil Jadi Satu Kurikulum Itu Memang Saling Terkait Ada Mata Kuliah Yang Dikuatkan Ada Mata Kuliah Yang Untuk Penguat Bahkan Kemungkinan Juga Bisa Dibalik Komposisi Tanpa Manajemen Seni Pertunjukan Tidak Bisa Tapi Manajemen Seni Pertunjukan Apakah Hanya Mengelola Komposisi Tetapi Di Dalam Prodi Ini Iya Kan Gitu Nah Itu Yang Mengedok Pak Kajur Atau Pak Prodi Ini Sebagai Mata Kuliah Penguat Ini Nah Ini Kan Bisa Pemetaan Nah Dilihat Dari Bobot Itu Kemudian Baru Ini Mementakan Kalau Di Kurikulum Kita Bikin SKS Berapa Berarti Manajemen Seni Pertunjukan Kan Gitu Gitu Kak Porwa Mas Porwa Kayaknya Gitu Saya Rawani Mas Porwa Ya Dosenku Ya Dari Ini Ketok Mas Tapi Strategi Kami Yang Kami Lakukan Seperti Itu Jadi Ada Pemetaan Mata Kuliah Yang Dikuatkan Ada Mata Kuliah Penguat Kalau Dibilang Apa Ya Ada MKDU MK Apa Istilah-istilahnya Seperti itu Saya Lupa Jadi Saling Terkait Kalau Masalah Diperubahan Karakter Gending Gending Ya Oleh Karena Satu Seki Untuk Kita Melihatnya Dari Apa Kalau Dari Komposisi Beda Lagi Mas Bagaimana Langkah Aransemen Bagaimana Langkah Apa Bahasanya Pak Nang-Nang Aja Satu Ini Dibuat Merabot Sepanjang Itu Secara Hukum Pertunjukan Tidak Tidak Ini Lagi Apalagi Manajemen Seni Pertunjukan Adalah Penganut Sistem Managerial Modern Nah Hal Seperti Itu Akhirnya Bisa Berpengaruh Nah Disitulah Keseniman Atau Kesenianya Dikelola Dalam Bentuk Manajemen Ya Harus Manut Karena Kita Memakai Hukum Manajemen Seni Pertunjukan Bukan Hukum Komposisi Bukan Hukum Karawitan Tradisi Lagi Pisaunya Aja Bagaimana Kita Membedah Tentang Perubahan Itu Seperti Itu Saya Beritahu Mas Porong Oke Kak Porong Thanks Mas Porong Boleh Minum 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 Ini Semakin Anget Ini Banyak Pertanyaan Tapi Saya Pilih Pilih Dulu Yang Agak Ini Yang Agak Mentes Semuanya Mentes Tapi Ini Yang Mungkin Urjun Untuk Segera Dijawab Dari Toti Wahyu Batoro Izin Pertanya Pak Porong Kira-kira Menurut Pak Porong Bagaimana Caranya Menyelaraskan Idealisme Pribadi Seorang Komposer Dengan Sebuah Permintaan Dalam Tanda Kutip Misalnya Seperti Saya Diminta Untuk Membuat Suatu Karya Komposisi Yang Dalam Tampun Sederhana Tapi Terkadang Idealisme Saya Masih Tidak Bisa Selaras Dengan Permintaan Tersebut Makasih Anggok Jawaban Jawaban Saya Gampang Sebenarnya Kan Gitu Tetapi Karena Akademisi Sebenarnya Kesederhanaan Atau Yang Tidak Idealis Sebenarnya Bisa Di Idealis Kita Melalui Sebenarnya Banyak Ilmu Bentuk Musik Apa Jenis Musik Pop Itu Kalau Dibilang Orang Musik-musik Klasik Jelas Tidak Idealis Tetapi Apakah Kita Tidak Mempelajari Pop Ya Kayak Gini Kita Itu Main Rebab Main Gender Main Kendang Bisa Lupa Utang Bisa Lupa Makan Tapi Apakah Kita Tidak Penting Mengenal Laptop HP Dan Sebagainya Sebenarnya Disitu Tidak Idealis Dan Tidak Kita Jangan Masuk Ke Relum Menciptakan Jalur Tidak Bagaimana Kita Memetakan Fungsi Kalau Pesenian Ini Bisa Menjadi Fungsi Propaganda Seperti Saya Kalau Tekan Atini Dilakon Kalau Enggak 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 Membuat Yang Idealis Dan Yang Tidak Idealis Itu Sebenarnya Sama Tingkatannya Adalah Capaian Estetik Membuat Lagu Pop Yang Katanya Ringan Komunikatif Itu Juga Butuh Otak Yang Yang Cerdas Sama Dengan Membuat Misalkan Kalau Di Klasik Gendeng Keduk Papat Arang Atau Apa Dan Seperti Kita Persepsi Kerjanya Harus Etitude Kita Dalam Bekerja Kesenian Sama Karena Kalau Kita Iya 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 Kalau Enggak Jangan Sama Misalkan Membuat Yang Idealis Kalau Iya Iya Saya Saya Bisa Membalikkan Pertanyaan Jangan Jangan Anda Membuat Yang Idealis Anda Nanti Perde Juga Di Tengah Jalan Nah Kan Itu Akhirnya Kerja Kesenian Kok Sentimental Kan Gitu Harus Iya Kalau Enggak Enggak Usah Karena Kita Harus Memberikan Beban Yang Sama Terhadap Membuat Sesuatu Hal Yang Dipandang Misalkan Idealis Atau Yang Tidak Idealis Jangan Dianggap Membuat Lagu Pop Itu Gampang Katanya Komunikatif Ringan Sulit Sekali Sama Halnya Dengan Membuat Yang Gerumit Karena Sebenarnya Hanya Etos Kerja Kita Saya Kira Itu Jadi Jawaban Paling Ini Kalau Iya Lakukan Sikat Samain Bebanyak Agar Kita Anggap Kalau Orang Beragama Enggak Oradus Enggak Ngapusi Seniman Anu 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 Sebagainya Oke Saya Kira Itu Benarik Sekali Jawaban Yang Tastes Ini Ada Lagi Yang Kementes Dan Tastes Pertanyaannya Dari Saya Firdaus Fawzi Wijaya Ijin Bertanya Ke Pak Joko Porong Gimana Cara Untuk Menjelaskan Kepada Masyarakat Awam Pengerawet Non-akademik Tentang Musik Kontemporer Atau Komposisi Karena Masih Banyak Yang Mengira Kalau Musik Kontemporer Atau Komposisi Itu Sebagai Pengerusak Gamelan Pak Wah Itu Sangat Wirdaus Mana Wirdaus Amun Didulus Pak Ruz Komposisi Komposisi Perusak Gamelan Muncul Jadi Mata Kuliah Menek Cik Tanggapan Dari Masyarakat Mengira Mengira Kalau Komposisi Itu Merusak Menjelaskannya Makanya Tadi Saya Dalam Di Ini Kita Mencoba Networking Atau Membangun Cijaring Jadi Kita Bisa Saja Membuat Sesuatu Hal Yang Misalkan Dianggap Tidak Merusak Itu Ternyata Malah Rusak Karena Apa Misalkan Kita Dalam Pentas Word Music Kita Menyajikan Gending Utuh Merabot Merabote Onang Kacau Di Sana Sebenarnya Kita Empan Bapan Bahasa Yang Paling Mudah Di Ini Bagaimana Kita Bersikap Pada Pengrawit Tradisi Saya Ini Saya Itu Pulang Di Jogja Misalkan Saya Ternyata Juga Pernah Diakui Menjadi Orang Jogja Saya Selalu Masih Ditantang Uyon Jadi Karena Ada Pengalaman Bahwa Saya Waktu Lampau Waktu Lampau Waktu Kemarin Kemarin Ini Saya Adalah Bisa Menyajikan Gender Bisa Menyajikan Kendang Terbap Instrument Garap Instrument Sampai Ke Vokal Dengan Baik Bahkan Gending Gending Yang Dibilang Itu Gending Gending Yang Kualitas Bahasanya Gending Gending Gede Tujukan Bahwa Kita Sebenarnya Juga Mampu Di Dalam Ranah Tradisi Sehingga Kita Dalam Berkomposisi Itu Sebenarnya Orang Tidak Usah Perlu Dijelaskan Bahwa Oh Sehingga Komposisi Kaya Semuang Mudeng Kan Sebenarnya Itu Kuncinya Kalau Kita Belum Tahu Siapa Pani Candra Ini Kok Berani Beraninya Pegang Rebab Karena Kita Gak Tahu Pani Candra Itu Siapa Sebenarnya Kita Tunjukkan Bahwa Kita Ada Kemampuan Untuk Itu Bagaimana Yang Merusak Bagaimana Yang Tidak Merusak Anggapannya Seperti Itu Dianggap Pemilihan Katanya Jadi Saya Tidak Ada Ketakutan Dibilang Merusak Bahkan Saya Pernah Tahun 2007 Kalau Enggak 2006 Saya Konser Di Di Taman Budaya Solo Saya Ditonton Sama Pak Al Saya Pak Waktu Itu Karena Apa Kalau Dibilang Tapi Pak Al Aku Senang Komposisi Kue Ketak Nek Cah Kerawitan Kenapa Pak Al Tahu Saya Sudah Ngerti Bahwa Saya Bisa Gender Bisa Ini Dan Sebenarnya Persentasi Diri Itu Penting Untuk Menghilangkan Logo-logo Seperti itu Tadi Mas Kalau kita Tahu-tahu Muncul Tek Dengan Gong Yang Diseret Ya Siapa Lohan Nah Hal-hal Seperti Itu Saya Kira Itu Kita Bisa Bisa Membawa Diri Bagaimana Menempatkan Atau Menjaga Kontinitasnya Memang Dunia Itu Isinya Itu Kita Harus Menyadari Menyadari Yang Berbuat Yang Bertanggung Jawab Artinya Sang Kita Menjadi Komposer Di Di Perbanyak Sang Kita Mengerti Secara Mendalam Apa yang Akan Kita Lakukan Itu Nanti Akan Berakibat Seperti Ini Sehingga Kita Tidak Dijudgment Oleh Para Pendengar Itu Bahwa Kita Perusak Tapi Kita Adalah Pembawa Kebaruan Pemberi Membawa Kata Mas Ano Juga Bilang Ini Akan Menjadi Tradisi Baru Neotradisi Itu Sebetulnya Berawal Dari Orang-orang Gratil Seperti Kami-kami Ini Adanya Kebaruan Itu Yang Nanti Mungkin Menjadi Tradisi Baru Jadi Ojo Wedi Untuk Membawa Kebaruan Jangan Takut Karena Pasti Punya Ruangnya Sendiri Dan Saya Dulu Juga Pernah Dibilang Persinden Kontemporer Tidak Masalah Mending Aku Urip Sampai Sekarang Dan Kalau Saya Tidak Memiliki Label Persinden Kontemporer Mungkin Saya Tidak Bisa Seperti Sekarang Tetap Menjadi Persinden Tradisi Yang Hidup Saya Tetap Di bawah Bayang-bayang Pakliran Dan Kelenengan Tapi Karena Masyarakat Yang Klasifikasikan Bola Oh Ini Jenis Pen Itu Gini Itu Yang Membuat Saya Saya Harus Melayani Yang Ini Tapi Tradisi Juga Saya Harus Paham Jadi Sangun Dipegang Betul Sangun Untuk Ketempur Menjadi Seorang Komposer Kontemporer Mateng Kok Aku Melu Menyarankan Ini Tidak 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 Artinya Kan Gini Sesuatu Hal Itu Kalau Teori Manajemen Itu Bikin Bikin Isu Yang Membuat Panik Itu Menjadi Publikasi Yang Menarik Karena Ternyata Membicarakan Kita Kan Gitu Nah Hal Seperti Itu Biar Jadi Anggap Merusak Nah Itu Berarti Malah Terjadi Pembicaraan Membicarakan Kita Nah Itu Berarti Kita Publikasinya Berhasil Kan Gitu Setelah itu Baru Ditengah Oleh Orang Oh Ngarik Nih Jadi Coba Aku Lihat Coba Aku Dengarin Dia Mungkin Dia Punya Pemikiran Yang Baru Nah Itu Memang Harus Beda Kalau Kodoh Memang Gak Dilihat Orang Harus Berarti Beda Ya Oke Kak Ini Ada Pertanyaan Lain Yang Menarik Nih Mana Lagi No WB Mana Bodro Bodro Langsung Ngomong Merak 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 Bodro Mau Langsung Ngomong Apa Tak Bacain Langsung Ngomong Aja Tapi Mohon Maaf Bu Ini HP Saya Mati Saya Pakai Komputer Ini Wajahnya Nggak Kelihatan Masalah Langsung Lirih Banget Suaranya Cek Oke Sudah Selamat siang Pak Porong Bu Beni Selamat siang Perkenalkan Saya Merak Badra Waruyung Dari Isi Surakarta Produsi Nika Rawitan Semester 7 Penjurusan Di Komposisi Musik Saya Kebetulan Asli Surabaya Pak Porong Saya Teman-temannya Tabah Tatang Juga Pekarabitnya Pak Porong Ini Ini Saya Mau Tanya Mungkin Caranya Pak Porong Aja Bagaimana Cara Brainstorming Atau Awalan Pak Porong Dalam Membuat Kari Saya Sering Pengalaman Buat Karya Apapun Karya Tari Maksudnya Karya Iringan Tari Atau Musik Tari Atau Karya Musik Mandiri Itu Kesulitannya Itu Ada Di Awal Dari Mengawali Mengawali Membuat Melodi Awal Ini Saya Tanya Agak Musikal Gak Bapak Lalu Pertama Melodi Awal Atau Apapun Kadang-kadang Penentuan Instrumen Yang Digunakan Misalnya Mau Pakai Instrumen Apa Itu Kan Menentukan Untuk Untuk Kemudian Mau Diapakan Itu Kan Yang Paling Penting Nah Itu Saya Bingung Bingung Disitu Intro Juga Itu Kan Juga Menentukan Seperti Itu Pokok Awalan Awalan Dari Berkarya Seperti Penentuan Alat Membuat Intro Melodi Awal Dan Lain Itu Juga Itu Saya Rasa Itu Kan Yang Menentukan Untuk Rasa Musikal Berikutnya Nah Kalau Sudah Ketemu Saya Merasa Sudah Ketemu Itu Berikutnya Gampang Gitu Kalau Pengampuan Saya Nah Tapi Awalnya Itu Yang Bering Buntu Dua Jam Sering Melihat Kertas Kosong Saya Coret Jelek Terima kasih Mungkin Itu Pak Perang Masih Siap Merasa Kesulitan Sebenarnya Sama Aja Itu Kemanusiaan Anggap Aja Mungkin Penny Atau Saya Atau Siapapun Gomposer Juga Kadang Merasa Kesulitan Kadang Diam Apa Enggak Keluar Ide Atau Apa Kemanusiaan Jadi Kalau Trik Saya Kalau Buntu Ya Udah Gak Salah Latihan Pertama Itu Ngapain Dipaksakan Jadi Ngobrol Aja Kalau Bahasanya Di Surabaya Nyangkro Aya Ngopi Ngobrol Disitu Tapi Dari Obrolan Itu Sebenarnya Ada Trik Yang Saya Lakukan Adalah Membaca Psikologi Teman Teman Membaca Psikologi Teman 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 Sangat Antusias Enggak Dengan Proses Ini Ketika Kita Lihat Bahwa Teman Teman Itu Sangat Antusias Itu Sebenarnya Menjadikan Obat Kita Memancing Gerengseng Itu Kalau Kalau Bahasanya Siap Mak Bedudu Tau Dikirimi Melodi Atau Apalah Nanti No No Ning Ayo Ayo Latihan Karena Melihat Atmosfer Disitu Teman Teman Sebegitunya Semangat Tapi Aku Kok Buntu Sebenarnya Berangkatnya Dari Disitu Nah Itu Bisa Merangsang Kita Untuk Bagaimanapun Psikologi Kita Agar Fokus Sebenarnya Tidak Ada Kata Kesulitan Kita Hanya Belum Fokus Aja Untuk Bisa Berpikir Itu Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Masih Dipikirkan Misalkan Apa Ya Hal Yang Mungkin Bahkan Yang Tidak Terkait Dengan Garapan Itu Saya Kira Pertama Itu Kemudian Kedua Saya Tidak Pernah Berpikir Tentang Intro Tentang Apa Bikin Aja Gitu Nah Kemudian Saya Baru Langkah Kedua Mengaransir Jadi Ada Ada Embryo Yang Saya Biarkan Perceceran Gak Apa Nah Baru Ini Diperpanjang Bagus Ini Ternyata Dibawakan Dengan Gitar Bagus Ini Ternyata Dipelankan Temponya Ini Di Stop Separuh Bisa Menjadi Intro Ide Itu Akhirnya Mengalir Karena Kita Sebenarnya Menerapkan Ilmu-ilmu Komposisi Itu Bagaimana Membuat Intro Yang Katanya Bisa Diambilkan Dari Melodi Utama Itu Bisa Dipenggal Diambil Bisa Terjadi Di Gending-Gending Karawitan Itu Diambilkan Melodi Utama Melodi Akhir Yang Menyilang Gong Dan Sebagainya Hal-hal Seperti Itu Nah Kenapa Enggak Jadi Intro Bisa Dilakukan Di Tengah Juga Atau Di Balik Melodi Yang Ada Melodi Utama Yang Ada Di Komposisi Itu Bisa Jadi Intro Dengan Cara Apa Ya Tinggal Diaransir Atau Temponya Atau Dinamikannya Atau Alatnya Yang Membedakan Atau Medianya Dan Sebagainya Jadi Sebenarnya Kita Memang Harus Memberi Pancingan Kita Dulu Saya Tidak Ada Kata Buntung Tetapi Kita Belum Fokus Aja Jadi Kita Bagaimana Cara Kiat Kita Membuat Ada Sesuatu Hal Yang Bisa Memancing Fokus Secara Secara Obrolan Seperti Itu Ya Mas Mas Seperti Marah Bodro Tetapi Secara Praktik Sebenarnya Lingkungan Itu Sangat Menentukan Moods Dari Penciptaan Kita Tidak Bisa Serta Merta Misalkan Mendapatkan Pemusik Baru Blah Terus Akhirnya Bisa Menelurkan Ini Ini Secara Penciptaan Saya Tidak Bisa Saya Harus Mengenal Psikologi Dari Tim Saya Karena Apalagi Cara Berkomposisi Saya Saya Tidak Pernah Menulis Atau Membawa Notasi Dari Rumah Kemudian Dilakukan Dimainkan Di Tempat Latihan Tapi Saya Selalu Melihat Misalkan Melihat Penny Bahagia Saya Akan Muncul Melodi Itu Baru Ketemu Gak Gitu Gak Bisa Dipersiapkan Dari Rumah Notasi Yang Saya Bawa Dari Rumah Nyampe Di Tempat Latihan Itu Saya Sudah Merasa Itu Jelek Karena Bayangan Musikal Saya Ketika Ketemu Pelaku Misalnya Ketemu Penny Di Tempat Latihan Itu Sudah Beda Sekali Gak Klok Musik Saya Ini Dengan Dengan Kondisi Penny Sekarang Ini Lebih Baik Notasi Saya Buang Saya Melihat Penny Dan Membuat Melodi Dengan Nuansa Penny Waktu Itu Memancing Jadi Pendekatan Psikologi Sehingga Saya Harus Kenal Dengan Penny Dengan Pemain Pemain Saya Tim Saya Kalau Enggak Kenal Itu Yang Menjadi Resiko Saya Kerja Kerja Kompositorik Saya Sering Seperti Itu Ya Satu Kali Dua Kali Pernah Misalkan Langsung Bawa Datang Membawa Notasi Dan Sebeginya Tapi Disitu Ada Revisi Pasti Harus Karena Ternyata Kan Kita Bisa Melihat Oh Kendangannya Mas Ibu Ternyata Gini Ya Kita Revisi Misalkan Oh Dia Membunyikan Tung Gak Bunyi Jangan Dibanyakin Nada Tung Karena Dia Tung Ternyata Gak Bunyi Nanti Komposisi Kita Hanya Dabduk 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 Karena Dia Tidak Bisa Membunyikan Tung Kita Harus Berani Mengambil Itu Sebagai Apa Sebagai Penciptaan Misikalitas Kita Juga Menolong Si Pelaku Misalkan Si A Itu Ternyata Ngendang Gak Nyampe Gitu Atau Apa Ya Orang Tekan Kita Harus Bisa Membuatkan Sesuatu Hal Agar Agar Keindahan Musik Itu Bisa Diwujudkan Karena Kerja Sehingga Materi Materi Pertama Materi Kedua Materi Ketiga Itu Selalu Ada Terus Bahkan Teman-teman Saya Itu Ngomongin Musik Saya Yang Sudah Kemarin Dipentaskan Besok Dipentaskan Akan Terjadi Perbedaan Lagi Saya Rubah Saya Enggak Mau Yang Kemarin Dipakai Yang Sekarang Bahkan Saya Rubah Bahkan Melodi Misalkan Sama-sama Tibo 6 Tapi Harus Diganti Karena Kondisi Anda Seperti Itu Sekarang Bahkan Lebih Berbunga-bunga Daripada Kemarin Itu Sehingga Proses Itu Menentukan Berikutnya Seperti Itu Mas 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 Ada Banyak Pertanyaan Ini Dari Mahasiswa Ini Bawadro Selalu Mentes Gini Persoalan Untuk Bagaimana Menciptakan Mood Tergantung Siapa Yang Membuat Mood Memang Kamu Bukan Kamu Harus Pandai Pandai Itu Merayu Sang Pembuat Bunyi Terus Selalu Mendekatkan Diri Sama Tuhan Itu Yang Utama Untuk Guds Dalaridho Gitu Kamu Dapat Melodi Gitu Gak Usah Ini Jadi Apa Ya Kayak Petani Kayak Musisi Seperti Kitab Seniman Itu Semuanya Sangat terkait Dengan Yang Namanya Ridho Tuhan Untuk Membuat Melodi Dan Guds Oke Kamu Tak Kasih Inspirasi Ini Des Dan Satu Melodi Kecil Itu Akan Menjadi Suatu Yang Besar Dan Bisa Merubah Pemikiran Dunia Itu Sangat Mungkin Jadi Saya Harap Teman-teman Adik-adikku Ini Semuanya Kalau Mau Berkarya Ya Berdoa Jadi Kalau Kalian Bikin Karya Dengan Kesadaran Dan Berdoa Itu Yang Muncul Karya-karya Yang Indah Karya-karya Membuatnya Dengan Mabok Ya Jadinya Nanti Yang Dengerin Mabok Memberi Pengaruh Yang Negatif Untuk Kehidupan Karena Kedudukan Seniman Untuk Merubah Karakteristik Manusia Itu Sangat Besar Sekali Jadi Ini Tugas Kita Semua Sebagai Seniman Harus Selalu Dalam Kesadaran Dalam Mencipta Kesadaran Yang Saudara Siapa Yang Menembang Siapa Yang Menembang Kasian Mas Korong Ngomong Terus Tapi Kita Nanti Diakhiri Jam Satu Mas Korong Oke Saya Suka Oke Ini Mas Ada Pertanyaan Dari Adik Aldi Pratama Assalamualaikum Selamat Siang Mas Korong Saya Mau Tanya Apakah Proses Kreatif Yang Jenengan Lakukan Ketika Mengkomposisi Karya-karya Tradisi Dengan Karya-karya Kontemporer Sama Saja Pak Lalu Bagaimana Kiat-kiat Dalam Membuka Pola Pikir Agar Lebih Enjoy Dalam Menikmati Karya-karya Komposisi Yang Tidak Mendekati Ke Arah Gendingi Tereng Itu Bagus Apa Tadi Yang Pertama Mbak Penny Pertama Pertama Yang Pertama Ketika Komposisi Karya-karya Ini Kita Pengen Apa Sih Kita Pengen Menyampur Apa Sih Itu Aja Jadi Kita Sudah Langsung Kerja Komposisi Dulu Jangan Ke Kabutan Filosofis Filosofis Itu Dulu Nah Nanti Tinggal Kita Pembina Tahap Step By Step Itu Bahkan Embryo Yang Kita Buat Ini Terminal Satunya Sebelum Dipresentasikan Ini Misalkan Dilihat Dari Tradisi Bagaimana Atau Misalkan Ini Dilihat Dari Contemporer Bagaimana Saya Pernah Melakukan Hal Seperti Itu Di Dalam Karena Sudah Berbicara Tentang Nyampur Antara Gambelan Dan Non Gambelan Dan Sebagainya Contemporer Dan Tradisi Artinya Sekarang Sudah Berbicara Tentang Teknis Cara Nyampur Kalau Kita Sudah Masih Kabutan Tradisi Dan Sebagainya Kerja Itu Tidak Bisa Tidak 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 Mungkin Terlaksana Karena Kita Ada Kabutan Ini Yang Kedua Saya Kira Juga Pemahaman Tentang Apa Tradisi Apa Kontemporer Walaupun Itu Juga Bisa Tidak Usah Divalidkan Tidak Usah Cari Sumber Yang Sangat Ini Satu Perkustakaan Isi Kurang Tambah UNS Ditambah Isi Jogja Ditambah UNES Tambah Manang Languk Kebanyakan Baca Ini Sebenarnya Kita Berangkat Dari Satu Sumber Ajar Berangkat Misalkan Dari Putut Gelut Kita Pahami Putut Gelut Ini Bagaimana Kalau Kita Akan Bergerak Di Tradisi Kita Lakukan Putut Gelut Itu Secara Tradisi Secara Definisinya Secara Sifatnya Secara Permainan Nadanya Bahkan Sampai Ke Aturan Padat Dan Sbagainya Tetapi Ketika Kita Ngomong Ini Bisa Enggak Kalau Dilakukan Dengan Menggunakan Alat Cacuk Sebenarnya Segampang Itu Kita Akan Membedakan Antara Tradisi Dan Yang Disebut Contemporer Makanya Saya Tidak Akan Pernah Gampang Itu Nanti Tapi Kita Pemahaman Kecil Aja Ini Putut Gelut Gimana Kalau Dilakukan Dengan Menggunakan Cacuk Sebenarnya Kita Sudah Melangkah Itu Tanpa Disadari Ke Arah Kreativitas Dan Sebagainya Kalau Dulu Dapat Mata Kuliah Ini Kan Kayak Transformasi Medialan Medium Di Komposisi Waktu Kita Dulu Mbak Pini Transformasi Medium Puntut Gelut Menjadi Gender Selindru Ke Pelok Sebenarnya Ada Cengkok Yang Harus Berbeda Tetapi Disitu Masih Ada Wilayah Tradisi Karena Sama-sama Cengkok Gender Misalkan Tetapi Bagaimana Itu Ketika Dibawakan Dengan Kendang Kendang Sebagainya Itu Hanya Masalah Karena Kita Tidak Perlu Diberatkan Dengan Tradisi Kita Hanya Dregil Gimana Kalau Kutut Gelut Ini Saya Lakukan Dengan Bertepuk Di Apa Ya Di Paha Saya Yang Satu Pahanya Pacar Saya Biar Pintas Ini Romantis Jadi Membawakan Kutut Gelut Bersama Pacar Saya Dengan Paha Pacar Saya Itu Sudah Sudah Sesuatu Hal Yang Beda Dengan Aslinya Apakah Mau Disebut Contemporal Apa Tradisi Nanti Gampang Biar Orang Bahkan Biar Orang Lain Yang Melayu Itu Tapi Kita Sebenarnya Berangkat Dari Sesuatu Hal Yang Kecil Tapi Kita Bisa Membesarkan Bisa Bukan Bukan Hanya Mengeksploitasi Tapi Mengekspresikan Sebenarnya Jadi Membaca Batasan Tradisi Iyalah Perpustakaan Isi Belum Selesai Tambah Perpustakaan UNS Tambah Mana Lagi Tetapi Berangkat Mempelajari Misalkan Apa Ya Notasi Rantai Yang Diajarkan Pak Rus Diantorol Itu Bisa Menjadi Komposisi Benar Bagaimana Kita Misalkan Melihat Notasi Rantai Itu Dalam Bentuk Instrumen Kan Misalkan Itu Bisa Menjadi Inspirasi Gak Usah Bikin Komposisi Bikin Instrumen Nih Rupa Al Sebut Enggak Instrumen Selek Bikin Komposisi Kue Tukang Pentas Bikin Instrumen Membayangkan Notasi Rantai Yang Misalkan Diajarkan Pak Toro Bayangkan Itu Ditembok Bayangkan Itu Dijereng Berdiri Dan Sebagainya Nah Jadi Kita Orang Kabutan Personel Lengsek Tapi Tapi Berpikir Kecil Tapi Malah Mungkin Jadi Real Real Realistis Saja Dulu Saya Kira Itu Dulu Terus Kemudian Yang Kedua Tadi Apa Mbak Penny Oh Sebentar Yang Kedua Adalah Lalu Bagaimana Kiat-kiat Dalam Membuka Pola Pikir Agar Lebih Enjoy Dalam Menikmati Karya-karya Komposisi Yang Tidak Mendekati Karang Gendingi Komposisi Singorang Gendingi Bia Caranya Enjoy Singorang Gendingi Bia Tapi Saya Pengen Gending Terus Gitu Tapi Gending Cara Saya Anggap Aja Gini Gending Yang Kita Buat Jangan Sama Dengan Orang Yang Gending Yang Sudah Ada Gendingi Saya Kira Itu Singorang Gendingi Anggap Aja Karya Orang Lain Itu Orang Gendingi Karya Kita Yang Gendingi Tapi Ini Sebenarnya Bisa Bisa Memicu Ada Satu Satu Semangat Mungkin Juga Menjadi Satu Inovasi Bahwa Karya Yang Diciptakan Itu Nanti Memiliki Perbedaan Dengan Yang Lain Nanti Karena Karya Anda Itu Didengarkan Orang Bisa Saja Karyamu Itu Gak Gendingi Nah Kan Akhirnya Jadi Hanya Kita Cerewet Atau Hanya Padu Tentang Masalah Gendingi Dan Tidak Gendingi Terus Tapi Ya Karya Atau Bagaimana Cara Menikmati Soto Dan Bagaimana Cara Menikmati Bakso Kita Pelajari Juga Kan Gitu Kalau Dulu Saya Ingat S1 Itu Jaman Workman Ya Kalau Saya 95 Belum Ada HP Ini Terus Headset Workman Pak Pak Pandi Itu Bila Terus Tidak Dino Turun Ben Otak Mu Yor Amin Kerutak Gending Bahkan Kok Radu Nyeplet Nyeplet Kayak Ben No E Kupeng Muban Nigi Sebenarnya Hanya Hanya Masalah Di Intinya Kita Tidak Terus Hanya Ortodok Atau Fanatik Di dalam Satu Hal Tetapi Kita Memiliki Cara Teknik Untuk Menikmati Sesuatu Agar Tidak Salah Menikmati Dandut Dengan Duduk Atau Memakai Salah Bisa Menjadi Salah Jalan Atau Menikmati Yang Lain Kita Memiliki Harus Menemukan Cara Untuk Menikmati Sesuatu Dan Kita Bisa Berperilaku Fair Bahwa Dandut Seperti Itu Karantan Seperti Ini Jadilan Seperti Ini Kita Kalmuda Ini Tinggal Mencari Cara Untuk Bisa Menikmati Itu Nanti Selera Itu Nanti Kita Pasti Akan Memiliki Selera Bisa Aja Saya Ini Orang Karawitan Tapi Saya Benci Kerumok Karawitan Gitu Saya Yang Ini Ini Mungkin Agak Sedikit Saya Kalau tidur 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 Lebih Baik Saya Mendengarkan Rock Sepultura Atau God Bless Yang Mas Pelampau Itu Saya Bisa Tidur Karena Saya Bisa Membuat Beci Dan Tidur Tertutup Atau Saya Tidak Bisa Berpikir Apapun Tidurnya Nyenyak Dari Dari Hal Itu Sebenarnya Ada Trik Trik Yang Ini Jadi Apa Membedakan Atau Bagaimana Yang Gendingi Dan Tidak Gendingi Nantilah Itu Saya Kira Batasan Antara Gendingi Dan Tidak Gendingi Itu Di Wilayah Pengalaman Atau Estetika Estetik Kita Kita Bisa Mendengarkan Ular Kambangnya Bu Tantinah Yang Ada Direkaman Itu Ternyata Jelek Karena Dibandingkan Dengan Siden Siden Milenial Sekarang Kita Bisa Seperti Itu Dipadu Oke Atau Di Obrol Kan Menggelut Orang Kesimpulannya Jadi Gendingi Dan Tidak Gendingi Tidak Penting Yang Terpenting Bagaimana Kontak Kita Melihat Itu Setuju Kakak That's Great Adil Thank you Di pertanyaannya Sudah Cukup Panjang Lebar Kita Membahas Kayaknya Waktu kita Sudah Habis Pak Pak Bono Pak Bono Pak Bono Mau Pak Bono Pak Bono ada Halo Pak Bono Halo Apa Pak Nggak 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 Terima kasih Atas ilmu Ilmunya Yang diberi Kepada Kami Tunggu Nggak Pemundan Tunggu Dino Ngesihat Dino Dino Dan Karya Terus Terus Amin Amin Tabrak Sajar Ajar Oh ya Tadi juga Banyak sekali Yang melihat Di Youtube Mas Porong Jadi Ada pulau salam Dari Adik Ares Dosen yang ada Di Luar Pulau Jawa Salam untuk kita Semua Untuk Mas Porong Salam kembali Ares Ini Ini Sudah pada Pencara Mas Mungkin Mas Porong Bisa memberikan Closing Statement Pada Mahasiswa Jurusan Karawitan Supaya Lebih Hebat Kedepannya Dalam Berkarya Mas Monggo Mas Porong Wah Saya itu Nggak Nggak Pandai Kalau Untuk 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 Kayak Gitu Ya Saya Malah Setuju Karya Terus Tabrak Sajar Sebenarnya Intinya Ada Disitu Karena Karawitan Itu Adalah Sebenarnya Instrumen Jadi Otak Kita Itu Yang Terpenting Karawitan Kalau Otak Kita Berhenti Karawitanya Berhenti Jadi Kita Nggak Usah Sesorah Karawitan Adalah Ini Kalau Otak Kita Memang Nggak Terarah Ke Itu Jadi Bagaimana Menjaga Otak Kita Agar Agar Tetap Inten Tetap Continue Di Dalam Kekaryaan Baik Saya Nggak Urusan Dengan Tradisi Atau Konfemper Atau Apa Nggak Urusan Nabu Gamelan Itu Ya Memabukan Ya Menyehatkan Optimis Aja Disitu Saya Kira Itu Optimis Senikah Rawitan Itu Memiliki Sesuatu Masa Depan Sebenarnya Tinggal Otak Kita Itu Aja Ya Gitulah Mbak Aku Nggak Closing Thank you Mas Porong Terima Kami Kami Terima Kasi Banyak Ilmunya Yang War Bias Yang Disiarkan Kepada Kami Terima Kasih Kepada Bapak Karpro Di Jurusan Kerawitan Untuk Sesi Yang Saya Pegang Kali Ini Jika Ada Kekurangan Dan Kecilapan Kami Mohon Dimaafkan Dan Semoga Jadi Ilmu Yang Manfaat Untuk Adik-adik Semua Dan Kami Semua Tentunya Bisa Menjadi Kelak Komposer Komposer Kreator Kreator Untuk Masa Depan Kreativitas Karawitan Terima kasih Banyak Isi Surakarta Semoga Acara ini Tidak berhenti Pada Sesi ini Jadi Saya harap Ini Kuliah Umumnya Selalu Ada Ini Mas 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 Ada Ini Penting Banget Dan Memberi Gairah Baru Untuk Mahat Kita Yang Tidak Melulu Dapat Ilmu Dari Kita Kita Yang Di Dalam Rumah Ini Jadi Dapat Ilmu Dari Alumni Alumni Dari Teman Teman Di Luar Isi Surakarta Akhir Assalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Serahkan Kembali Kepada Panitia Salam Maturduun Pak Sudiantoro Mas Parong Maturduun Awipun Mas Kita Foto Dulu Bersama-sama Buka Jendela Senyum Saya Scream Saat Dari Sini Senyum Ini Senyum Satu Dua Tih Tiga Layar Kedua Senyum Satu Dua Tih Tiga Beda Gaya Tiga 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 Slit Keempat Satu Dua Tiga Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Untuk Slit Enam Slit Tujuh Yang Terakhir Oke Pota-Pota Radis Thank you So much Semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Mas Porong I love you Mas Porong Terima kasih Pak Mas Maaf Kalau masih ada Dua Pak Porong Nanti Kembali Sisi Berikutnya Gipu Gipu Siap Tentuun Pak Porong Nih Sisi Pak Bono Maaf dulu Maaf dulu Jangan lupa makan Pak Abis ini Sisi Pak Bono Baik Terima kasih Ibu Penny Pak Joko Porong Dengan berakhirnya Penjelasan dari Pak Joko Porong Berakhirnya pula Sisi Kedua ini Dan Nanti Kita akan Bergabung lagi Di sesi Ketiga Dengan Pak Bono Di jam Sabtu Lebih 20 Jadi sekarang Monggo Kalau mau istirahat Sebentar Bisa meninggalkan Meet Nanti Kembali lagi Di jam 1.20 Terima kasih Sampai ketemu Di sesi ketiga Dengan Pak Bono Terima kasih Oke Ijin live dulu Nanti masuk lagi Oke Live dulu Sampai nanti Mas Porong Terima kasih Toye Semuanya Great Job Terima kasih Terima kasih. 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 Pak Bono. Apakah setting? Sudah bisa mendengar suara saya? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namun Budaya Salam Rahayu Sebelumnya mohon maaf Ini terdapat sedikit kendala teknis Karena ruang yang dipakai Jadi sedikit ada kendala teknis Baik, kita masuk pada sesi ketiga Di dalam kuliah umum Sesi ketiga kita bersama Pak Blasius Subono Escar Emerson Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau Sebelum kita mendengarkan Perkulian dari beliau Saya akan membacakan CV Pak Bono Atau dikenal dengan Pak Bono Pak Blasius Subono Escar Emerson Beliau adalah founder dari Pak Depoan Seni Nuroso Beliau lahir di Wadi, Klaten, Jawa Tengah 3 Februari 1954 Pak Bono ini sebagai seniman Yang secara kultural Keluarga seniman dan seniman akademis Pak Bono dalam berbagai kesempatan Dipercaya untuk menyusun dan menyajikan Garap-garap karawitan Untuk tari, wayang orang, ketopra Teater dan wayang kulit Dalam bidang seni Pedalangan Nuroso bekerjasama dengan Berbagai dalang kondang di Indonesia Seperti Almarhum Ki Mantap Sudarsono Ki Haji Anom Suroto Kemudian Ada Suji Wotejo Almarhum Ki Ento Susmono Dan Purbo Asmoro Serta dalang-dalang yang lain Dalam bidang tari Nuroso bekerjasama sebagai komposer Gamelan dengan yayasan Parikwara Jakarta Sekar Budaya Nusantara Jakarta Ada Mata Hati Jakarta Dedi Lautan Bench Company Jakarta Wayang Orang Kautaman Jakarta Dan masih banyak sekali Nah Pak Bono ini istimewa sekali Kemudian Pak Bono juga Banyak diundang Dalam pertunjukan berskala internasional Seperti hanya pada Solo Internasional Etnik Musik Kemudian Art Summit Kemudian Gamlan Akbar Dan Ipam Pak Bono juga terlibat dalam Proses penciptaan karya Wayang Kancil Kemudian Wayang Sandusa Wayang Wahyu Dan Wayang Multimedia Tentunya yang berkaitan dengan Tema besar kuliah umum Hari ini Pak Subono juga Diundang untuk pentas di Amerika Serikat Kemudian di Kanada Di Inggris Perancis Italia Belanda Australia Dan masih banyak Negara yang lainnya Pak Bono juga Menerima Satya Lencana Budaya Dari Lembaga Kebudayaan Jawa Anugerah Seni Dari Kemendikbud RI Karya-karya beliau tersebar Di masyarakat luas Terutama bagi masyarakat seni Pertunjukan Indonesia Pertalian dengan berbagai komunitas tersebut Telah membentuk Pak Bono Dalam melahirkan karya-karya yang Progresif Serta Bermanfaat bagi Masyarakat secara luas Sekaligus Mengantarkannya sebagai komposer gamelan Baik di tingkat Nasional Maupun Internasional Nah Ini sangat Istimewa sekali Di dalam kuliah umum Dengan tema Menakar peluang tumbuh Kembangnya Karawitan Di masa Milenial digital Nantinya Kita akan Mendengarkan Dan belajar Bersama Pak Bono Bagaimana Cara Sebagai seniman Untuk menghadapi Up to date Atau perkembangan zaman Di era Masa sekarang Yang notabene Kita diarahkan Ke era Digital Untuk itu Untuk menyingkat waktu Monggo Waktu dan tempat Pak Bono Kami Persilahkan Oke Terima kasih Mas Haji Atas waktu yang Bila saya Terima kasih Kepada Jurusan Karawitan Yang Mempercayakan Saya Untuk Ngomong-ngomong Ya Dalam kesempatan ini Ya Teman-teman Semua Pecinta Karawitan Yang saya hormati Dalam kesempatan ini Saya ingin Mencoba Menjelaskan Mengungkapkan Tentang Perkembangan Garap Karawitan Itu Tentang Yang Melenial Dan Digital Itu Nanti Kita Bicarakan Dalam Prosesnya Belum Sempat Saya Memikirkan Tentang Itu Walaupun Itu Sebenarnya Sangat Sangat Penting Sekali Paling Tidak Pengertian Melenial Itu Pemahaman Saya Orang Yang Percaya Diri Orang Yang Ambisius Terus Orang Yang Bisa Beradaptasi Dengan Apapun Itu yang Luar biasa Dan Yang saya Suka Bahwa Cirikas Orang Melenial Itu Sendiri Suka Selalu Bosan Selalu Ada Bosan Terhadap Sesuatu Terlalu Lama Atau Lelamu Yang Terus Selalu Berkreativitas Selalu Menciptakan Sesuatu Dan Menyesuaikan Adapasi Dengan Itu Paling Tidak Gambarannya Dan Nanti Bisa Kita Kembangkan Dalam Disitusi Saya Bisa Akan Bicara Secara Dasar Dulu Bahwa Karawitan Dalam Arti Sempit Adalah Suatu Seni Suara Yang Menggunakan Merangkat Gambar Sidru Dan Akupelok Karawitan Luas Karawitan Adalah Segala Jenis Suara Dan Atau Musik Karawitan Membunyai Kekuatan Memaju Jiwa Penghayat Yang Melatih Sehingga Dapat Menimbulkan Rasa Teruntuh Yang Berakibat Menambah Pengalaman Jiwa Penghayat Sajian Karawitan Dalam Keperluannya Dapat Dibatih Paling Tidak Ada Empat Yang Pertama Adalah Konsep Atau Kelenengan Geding-geding Yang disajikan Khusus Untuk Keperluan Hayatan Yang Kedua Pakur Matan Yaitu Sajian Karawitan Untuk Menghormati Sesuatu Misalnya Sekaten Untuk Menghormati Kelahiran Nabi Muhammad Munggang Untuk Menghormati Kelahiran Anak Raja Kodok Murek Untuk Menghormati Pernikahan Anak Raja Dan Yang Ketiga Adalah Mengiringi Sesuatu Misalnya Untuk Mengiringi Ketoprak Lodok Wayang Orang Tari Wayang Kulit Dan Lain Sebagainya Yang Sebagai Ilustrasi Untuk Sandiwara Drama Peradaan Busana Dan Lain Dalam Fungsinya Karawitan Sebagai Pendukung Suasana Baik Tari Wayang Dan Sebagainya Karawitan Adalah Bagian Yang Tak Terpisah Dalam Proses Pergelarannya Maka Ada Yang Berlang Tari Tanpa Karawitan Tidak Sebut Tari Demikian Pulau Ketoprak Atau Wayang Kulit Disitu Menjadi Bagian Yang Tak Terpisahkan Dan Apa Ya Andilnya Itu Sangat Luar biasa Dan Kadang-kadang Dari Karawitan Itu Memacu Sebagai Seorang Geographer Untuk Mengharap Hari Didasakan Atas Bunyi-bunyi Yang Ada Di Dalam Karawitan Berbeda Dengan Karawitan Yang Fusinya Hanya Sebagai Ilustrasi Kadang-kadang Sandiwara Itu Tanpa Karawitan Juga Bisa Jadi Kalau Yang Ilustrasi Itu Memang Tidak Begitu Berpanan Dalam Perkembangannya Karawitan Dapat Dibagi Beberapa Periode Terserang Saya Mendapat Ilham Dari Pendapat Mas Sarodono Walyokosumo Mas Don Itu Beliau Membagi Perkembangan Tari Dibagi Tiga Klasik Romantis Dan Saya Mencoba Saya Kira Sama Dibagi Tiga Klasik Romantisme Terus Saya Tidak Model Tapi Estilah Global Klasik Dalam Periode Ini Garap Karawitan Agung Karena Terpengaruh Gaya Karawitan Agung Romantisme Periode Ini Lebih Bersifat Meriah Rame Dan Terpengaruh Oleh Kesenian Rakyat Dan Gaya Lain Global Pada Periode Ini Garap Karawitan Bersifat Sangat Beragam Karena Terpengaruh Baik Musik Dalam Luar Negeri Dalam Perkembangannya Karawitan Di era Global Sangat Ditentukan oleh Garap Dari masing-masing Komposalnya Garap Yang dimaksud Adalah Segala Kemungkinan Taksir Yang dapat Mendukung Atau Mematapkan Suasana Di dalam Sajian Karawitan Adapun Langkah-langkah Garap Itu Biasanya Yang pertama Menentukan Garap Konsep Mencakup Tema Garapan Pola Ataupun Bentuk Garap Yang Dikendaki Dan Memungkinkan Untuk Menguadai Bagasan Kreator Kemudian Yang Kedua Memilih Instrumen Gamelan Jawa Yang Lengkap Terdiri Dari Kendata Pada Lain Sebagainya Kalau Dengan Girong Dengan Sindan Dalam Membuat Komposisi Penyusun Dapat Memilih Instrumen Yang Bisa Lengkap Seperti Tersebut Bisa Beberapa Instrumen Saja Dalam Transisi Jawa Sudah Ada Perangkat Tersebut Seperti Kadon Terdiri Dari Kendere Kendang Dan Cokean Terdiri Kendere Kendang Dan Siter Siteran Yang Terdiri Siter Baru Siter Penel Sendang Dan Umum Gending Soran Atau Bunangan Terdiri Dari Gamelan Lengkap Tanpa Gender Rebab Siter Dan Siter Gamelan Secara Umum Tersebut Dari Gamso Yang Pertampuran Antara Besi Tembaka Timah Dan Terdiri Tapi Ada Juga Yang Terbuat Kayu Dan Kulit Masing-masing Instrument Dalam Gamelan Memcai Ciri-ciri Kasi Baik Bentuk Maupun Bunyinya Misalnya Pencon Dan Bilah Hal ini Pernah Saya Garap Dalam Komposisi Pencon Dalam Komposisi Suara Pencon Dan Bilah Dalam Komposisi Griting Rosok Dan Dalang Goyang Gendeng Jadi Itu Memang Saya Memangkatkan Tidak Semua Tapi Yang Terdiri Hanya Pencon Dalam Komposisi Suara Pencon Yang Pertama Itu Untuk Penata Musik Buda Di Jakarta Dan Luar Biasa Saya Dipercaya Untuk Menyajikan Komposisi Suara Pencon Itu Dalam Festival Gamelan Dunia Yang Pertama Berada Di Kanada Vancouver Kanada Dan Pencon Atau Bilah Griting Rosso Itu Bilah Yang Bernada Tinggi Termasuk Pencon Yang Nadanya Tinggi Seperti Gunang Penerus Terus Kemudian Saron Penerus Jadi Yang Nada Tinggi Itu Kami Pilih Gendel Penerus Itu Saya Pilih Untuk Membuat Sebuah Komposisi Namanya Griting Rosso Dan Dalam Goyang Ini Agak Ada Pertampuran Antara Pencon Dengan Gendel Dan Selandam Yang Dalam Goyang Ini Memang Untuk Pada Waktu Itu Penata Musik Tapi Karena Sudah Berakhir Sekitar Tahun 80 Ada Lagi Tahun 84 Saya Menyajikan Laku 97 96 Dalam Goyang Gede Gede Dan Itu Terus Terang Saya Dipuji Oleh Pak Sukohar Jono Katanya Karya Saya Yang Dalam Goyang Gede Gede Sudah Mencapai Selek Yang Maksimal Terima kasih Suara Gila Sukohar Jono Yang Ketiga Menggabung Dengan Instrumen Di Luar Gamelan Seperti Kentongan Terbang Teprak Pesung Dan Lain Atau Dengan Instrumen Musik Barat Seperti Biola Trompet Bitar Dan Lain Ini Juga Pernah Saya Lakukan Misalnya Dalam Karya S2 Saya Judul Lingga Yoni Itu Memang Instrumennya Hanya Tidak Pakai Perangkat Gamelan Hanya Terdiri Dari Itu Kentongan Terbang Bilah Keprak Dan Sejenis Itu Memang Dalam Karya Saya Ligga Yoni Prosesnya Saya Sengaja Prosesnya Itu Pada Bulan Puasa Mulai Tengah Malam Sampai Menjelang Saat Itu Selama Satu Bulan Kami Berproses Dan setelah Itu Belum Selesai Istilahat Kemudian Tahun Berikutnya Saya Proses Saki Bulan Puasa Tengah Malam Dan Saya Melang Saur Karena Apa Saya Proses Untuk Membuat Sesuatu Biasanya Juga Jalannya Macam-macam Karena Memang Karya S2 Saya Pilih Saya Ingin Mengungkapkan Sesuatu Berkaitan Dengan Meditasi Berkaitan Dengan Manembah Suasana Topo Broto Dan Specting Kemudian Yang Kempat Membuat Instrumen Atau Merubah Sesuatu Banyak Cara Yang Ditempuh Dekan Kumpus Sergi Jala Dalam Mencari Alternatif Supaya Biasa Menghasilkan Bisa Menghasilkan Suara Yang Berbeda Dan Sesuai Dengan Harapannya Misalnya Mengbuat Instrumen Yang Terbuat Dari Bambu Tayu Dan Bahan Bekas Dan Merubah Instrumen Yang Ada Dengan Persona Elektrik Seperti Pak Al Itu Garapannya Atau Dari Instrumen Yang Ditambah Atau Ditabuh Dengan Cara Dan Alat Yang Lihat Lihat Di Youtube Karya Log Di Youtube Itu Ada Dua Komusisi Yang Sudah Saya Rekam Di Youtube Yang Pertama Itu Tentang Kebedekaan Karya Yang Kedua Ini Baru Seminggu Yang Lalu Membuat Karya Itu Jodohnya Revolusi Mental Pada Dasarnya Seni Karawitan Adalah Salah Satu Musik Tradisi Jawa Yang Perset Flexible Dan Adaptive Artinya Mampu Mengakomodir Kreatifitas Penciptanya Luas Kpake Di PIE Karawitan Itu Bisa Tergantung Kita Masalah Serius Sungguh-sungguh Dan Semua Itu Dengan Proses Yang Maksimal Itu Biasanya Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Sangat Bermanfaat Namun Kadang-kadang Terus Terang Di Dalam Proses Kepuatan Itu Kita Kadang-kadang Terhambat Masalah Masalah Tradisi Yang Ada Kadang-kadang Wah Ini Apa Aturannya Rangini Watonnya Tidak Seperti Itu Padang Ulian Dan Lain Sebagi Jadi Kadang-kadang Terhambat Karena Adanya Aturan Aturan Waton Pauberan Yang Ada Di Saya Perlu Menjelaskan Sedikit Di Sini Saya Perlu Yang Dimaksud Dengan Orientas Di Sini Saya Adalah Seberapa Jauh Karawitan Pakliran Semalam Saya Beri contoh Dalam Sajian Pakliran Sekarang Masih Berorientasi Pada Waton Karawitan Pakliran Untuk Memudah Penjelasan Nanti Di Saya Kemukakan Waton Iringan Pakliran Setelah Kita Ketahui Bahwa Di Dalam Iringan Pakliran Ada aturan Aturan Yang Dibuti Oleh Penganut Karena Ketahatan Penganut Sehingga Seakan Pola Pola Dan Aturan Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Mutlak Waton Tidak Boleh Dirubah Kadang Kadang Terjadi Gelut Padu Antara Yang Satu Yang Yang Lain Karena Mempertahankan Waton Masing Yang Dianut Sebagai Apa Sekarang Adalah Waton Yang Kebetulan Di dalam Karawitan Pakliran Itu Ada Waton Dasar Sekali Dari Buku Atmo Cendono Yawirongko Itu Sangat Sangat Dijelaskan Sekali Itu Banyak Sekali Reperter Namun Di dalam Proses Perkembangannya Memang Yang Ada Sebutan Geding-geding Itu Tidak Semua Disajikan Hal Itu Terjadi Karena Memang Kemampuan Pengrawit Dari Suatu Kelompok Yang Beda Penggunaan Perangkat Gamlan Pelok Dan Menambahan Rici Di Luar Gamlan Lebih-lebih Senang Repertor Yang Bobiok Atau Penggunaan Repertor Iringan Gaya Lain Terjadinya Adalah Seperti Itu Adanya Susunan Iringan Baru Yang Di Memang Dalam Pengertian Waton Ini Perlu Saya Jelaskan Karena Waton Yang Buat Siapa Yang Penting Kenapa Waton Bisa Dianud Bahkan Kalau Di Surakarta Semua Menganut Menurut Saya Bahwa Waton Itu Sebenarnya Terjadi Karena Ada Seorang Promoter Motor Penggeraknya Dan Motor Penggeraknya Itu Biasanya Orang-orang Kreatif Sekali Dan Bisa Sebagai Seorang Genius Yang Mampu Menghasilkan Pokabuler Atau Perbendaraan Perbendaraan Itu Bisa Macam-macam Misalnya Dalam Tari Ada Sabetan Ada Ulap-ulapan Itu Perbendaraan Terus Dalam Karawitan Ya Cengkok Misalnya Atau Imbal Itu Juga Perbendaraan Sekarang Imbal Itu Perbendaraan Itu Biasanya Diciptakan Oleh Seseorang Ceniman Yang Kreatif Mampu Menciptakan Sebuah Pokabuler Pokabuler Itu Dituangkan Dalam Satu Gending Atau Dalam Satu Tari Dan Kebetulan Memang Pokabuler Sangat Cocok Dan Memberi Warna Lebih Bagusnya Sebelah Sajian Dan Biasanya Ini Munculnya Dari Satu Kelompok Itu Ada Seorang Motor Yang Kreatif Di Kelompok Terus Kalau Ini Karya Pokabuler Ini Semakin Diakui Yang Lebih Luas Bisa Akhirnya Bisa Menjadi Sebuah Gaya Atau Aturan Yang 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 Umum Berlaku Secara Umum Itu Supaya Pinunjul Biasanya Orang Orang Yang Kreatif Sehingga Mampu Menyebutkan Sebuah Tukar Bener Sekarang Bagaimana Sikap Kita Menyikapi Adanya Waton Tersebut Kadang Yang Salah Paham Kalau Saya Sendiri Waton Itu Saya Anggap Sebagai Perbendaraan Sepanjang Itu Masih Bermanfaat Bagi Karya Karya Saya Tapi Suatu Saat Tidak Tidak Suara Apa Ini Suara Jadi Pengertiannya Begitu Saya ulangi Lagi Jadi Waton Itu Sebenarnya Supaya Kita Lebih Luasa Tidak Terlalu Mengaruh Kita Anggap Sebagai Perbendaraan Kalau Itu Memang Bermanfaat Pada Satu Karya Itu Kita Gunakan Tapi Suatu Tidak Tidak Bermanfaat Kita Simpan Dulu Tidak Kita Tinggalkan Kita Simpan Nanti Suatu Saat Kita Butuhkan Kita Pakai Kadang-kadang Semacam Itu Saya kira Itu Kemudian Berikutnya Saya ingin Menjelaskan Tentang Garap Karawitan Pak Kelira Istilah Garap Mempunyai Banyak Pengertian Apalagi Istilah Ini Juga Dipergunakan Dalam Percakapan Sehari-hari Dalam Kehidupan Karawitan Sendiri Garap Banyak Pengertian Jika Dilihat Dari Banyak Pendekatan Misalnya Menggunakan Pola Dan Cara Tabuan Tiap-tiap Perincian Pemilihan Cengkok-cingkok Dan Atau Sekarang-sekarang Atau Wilkan Di dalam Penyajikan Suatu Gending Dan Garap Yang saya Maksud Adalah Segala Kemungkinan Tafsir Yang dapat Mendukung Atau Memantapkan Suasana Di dalam Satu Misalnya Di dalam Memilih Dan Atau Merubah Gending Pelaya Dan Irama Polume Suara Perangkat Gamelan Rician Suluk Dan Pokal Kemudian Garap-garap Ini Banyak Macam-macam Misalnya Yang pertama Garap Memilih Gending Suasana Gending Untuk Iringan Pakliran Tidak Bisa Lepas Dengan Suasana Adekan Yang Giring Repertornya Tidak Terbatas Pada Perbedaraan Yang Ada Tetapi Kasana Apa Saja Dapat Dibergunakan Asal Dapat Mendukung Penampilan Pampilan Di dalam Memilih Gending Tidak Menggihokan Panjang Pendek Seperti Keperluan Panjang Pendek Bisa Diatasi Dengan Merubah Termasuk Memotong Di dalam Memilih Gending Sejauh Mungkin Mengindari Pengulangan Penggunaan Gending Yang Sama Misalnya Pada Gending Ayak-Ayak Serpek Kemudoh Dan Sampak Digunakan Berkali-kali Hal tersebut Bisa Dindari Dengan Menggunakan Gending Yang Sejenis Atau Jenis Lain Seperti Lancaran Ayak-Ayak Mangu Kemudoh Gergut Palaran Sampak Galong Dan Menggunakan Gending Gending Gaya Lain Misalnya Seperti Serpek Dan Trol Datan Dan Membuat Susunan Gending Baru Kemudian Yang Kedua Merubah Gending Yang Dimaksud Merubah Gending Adalah Mengurangi Sebagian Gending Menggabung Gending Dengan Jenis Setang Merubah Bentuk Gending Dan Merubah Susunan Naga Nanti Akan Kami Jelaskan Lebih Lanjut Garap Layat Dan Irama Penggunaan Melaya Pada Pakliran Klasik Seperti Pada Tarawitan Mada Umum Yaitu Peruntut Tidak Patah Dalam Sajian Pakliran Sekarang Penggunaan Melaya Tidak Terbatas Bisa Runtut Bisa Patah Menurut Kebutuhan Dan Kadang-kadang Walaupun Menerjang Aturan Itu Kadang-kadang Menyai Rasa Tersendiri Misalnya Patah Ini Peralian Yang Patah Kalau Mau Ada Ada Rambat Tapi Tiba-tiba Mandek Lanjutkan Ini Maksud saya Patah Sepanjang Penggunaan Saya Penggunaan Layar Yang Runtut Ada Dua Macem Yaitu Layar Yang Biasa Misalnya Pada Dib Serpak Dengan Layar Tamban Dan Sesek Digunakan Untuk Atakan Seramban Layar Yang Biasa Misalnya Dib Serpak Dengan Layar Sangat Lamban Agak Sesek Dan Sesek Sekali Dan Amat Sesek Sekali Kadang Sampai Itu Ternyata Dari Layar Saja Membawa Suasana Tersendiri Di Dalam Garapan Misalnya Garapan Ini Pernah Disajikan Dalam Lakon Cip Koning Ketika Indro Dengan Para Bidah Dari Mengajak Untuk Menemui Arjun Jadi Pertemuan Itu Ada Garapan Layar Mulai Dari Lampar Sekali Agak Cepat Sedikit Terus Tepat Amat Tepat Sampai Pagi Setelah Kemudian berikutnya Garap volume Suara Atau Keras Riri Perbedaan Volume Suara Iringan Pak Riran Pada Dalam Sajian Kurang Begitu Terdik Sadari Tapi Perubahan Volume Suara Berlangsung Dengan Sendirinya Misalnya Gending Untuk Iringan Adekan Yang Suuk Terdapat Volume Suara Lirih Pada Sirip Volume Suara Sedang Pada Udar Dan Volume Suara Keras Pada Suuk Hal Ini Seorang Penggarap Harus Betul Menyadari Kebutuhan Volume Suara Untuk Menyesuaikan Adekan Dalam Pak Kelihar Misalnya Adekan Yang Suasana Susah Volume Suara Lirih Akan Berbeda Dengan Adekan Yang Netral Dikian Juga Bersuasana Serem Untuk Perang Volume Suara Kerasnya Akan Berbeda Dengan Adekan Yang Bersuasana Marah Sering Terjadi Dalam Sajian Pak Kelihar Tentang Penggunaan Pengarah Suara Kurang Diperhatikan Kebutuhan Masing-masing Rician Apokokalis Kadang-kadang Terdapat Rician Apokokalis Yang Sangat Menunjuk Sehingga Melemahkan Kemantapan Adekan Dalam Sajian Pak Kelihar Tersebut Kemudian Yang kelima Garap Kualitas Suara Yang Dimaksud Kualitas Suara Adalah Menjelajahi Kemungkinan Timbulnya Ragam Kualitas Suara Dari Perangkat Maupun Diluar Perangkat Tersebut Hal Ini Dalam Perkembangan Pak Kelihar Belum Banyak Digarap Untuk Mencari Ragam Kualitas Suara Dapat Ditempuh Hal-hal Dengan Menabuh Pada Bagian Yang Tidak Biasa Bila Pencon Perician Dan Yang Jenis Misalnya Menabuh Bila Dari Nada Yang Paling Tinggi Ditarik Kekiri Ke Nada Yang Paling Rendah Dengan Sebaliknya Efeknya Akan Menimbulkan Suasana Yang Tidak Jelas Nadanya Dua Menabuh Pencon Pada Tidu Yaitu Garis Perkemuan Bau Dan Recep Suara Suara Ditimbulkan Dengan Cara Tersebut Akan Menghasilkan Warna Suara Yang Berbeda Biasanya Lebih Atos Keras Lebih Cemeng Membunyikan Rician Suling Dengan Cara Disabetkan Hal ini Akan Menghasilkan Suara Seperti Picoan Burung Hantu Ini Saya Teringat Pada Karya-karyanya Pak Mahdi Pak Mahdi Sukerta Memanfaatkan Kehadiran Anak-anak Nada Dari masing-masing Bilah Atau Pencon Kadang-kadang Yang tidak Disadari Kalau Nada Ro Yang Murni Ada Anak-anak Nada Yang Muncul Tidak Ro Murni Itu Kadang-kadang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Menunculkan Suasana Yang Berbeda Dengan Menggunakan Alat Pemukul Dan Cara Memukul Yang Berlainan Misalnya Menabuh Rician Bilah Dengan Menggunakan Pegangan Tabuh Untuk Menabuh Akan Menghasilkan Suara Lebih Tajam Dibandingkan Dengan Menabuh Seperti Biasa Dan Memberi Alat Tambahan Pada Rician Misalnya Pada Rician Gong Bagian Dalamnya Diberi Batu Kerikil Ini Ditabuh Seperti Biasa Akan Menghasilkan Suara Dipecah Ditabuh Dan Ada Getaran Ditar 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 E Dengan Menggunakan Cara-cara Menutup Atau Maket Yang Berbeda Beda Misalnya Rician Bilah Sebelum Dipukul Ditutup Lebih Dahulu Akan Menghasilkan Suara Yang Tidak Bergema Atau Gudeg 6 Garap Perangkat Gamelan Orkestra Yang Dimaksud Dengan Garap Perangkat Gamelan Memanfaatkan Kemungkinan Kemungkinan Dari Masing-Masing Yang Lain Dari Sebelumnya Dan Lebih Memantapkan Penampilan Pakgeran Misalnya Rician Ketuk Ditabuh Berapa Kali Dan Ditutup Pada Bagian Rai Dengan Gaya Lambat Penampunnya Seperti Ketuk Bali Atau Kacar Di Bali Hal ini Bisa Digunakan Untuk Menampilkan Adakan Pakgeran Tertutu Yang Bersuasana Mingit Apalagi Ditambah Rijian Gong Ditabuh Beberapa Kali Pada Bagian Rai Dan Suara Kadang-kadang Keras Sedang Dan Lirik Hal ini Bisa Digunakan Untuk Penampilan Adakan Terdulu Yang Bersuasana Seram Dunyinya Kadang-kadang Kalau Ditabuh Bagian Rai Itu Seperti Gong Cina C Rijian Gentil Ditabuh Seperti Mengiringi Sendon Penanggalan Hal ini Bisa Digunakan Untuk Adakan Terdulu Yang Bersuasana Sepi Jadi Maksudnya Ada Sendon Penanggalan Itu kan Ada Pola Tabuhan Gentil Yang Mipil Tidak Demjang Demjung Tapi Mipil Itu Hanya Pipil Genderan Tanpa Suluannya Itu Memenumbulkan Suasana Yang Itu Salah Satu Cara Mencari Sebuah Alternatif Suling Digunyikan Dengan Tempo Yang Lapat Ini Bisa Digunakan Untuk Adakan Yang Bersuasana Susah Terus Kemudian Yang Berikutnya Adalah Garap Rijian Yang Dimasih Garap Rijian Adalah Mengenai Garap Pola Tabuhan Dari Masing Rijian Garap Pola Rijian Dibagi Menjadi Dua Macam Yaitu Garap Yang Biasa Yaitu Pola Tabuhannya Seperti Yang Sudah Ada Misalnya Pancer Balung Imbal Nacah Meracek Pintilan Dan Lagi Baik B Garap Yang Tidak Biasa Yaitu Pola Tabuhan Yang Sebelumnya Tidak Ada Misalnya Nitir Yaitu Menabuh Satu nada Dari Bilah Dan Pencon Seperti Kentungan Nitir Hari ini Bisa Digunakan Untuk Adakan Tertentu Yang Bersuasa Ragai Dua Serampangan Yaitu Menabuh Bilah Perician Dengan Menggunakan Pegangan Alat Alat Pemukulnya Jadi Bukan Melendu E itu Tapi Yang Bawo Yang Paling Hujum Untuk Menabuh Bilah Dari Nada Yang Paling Tigi Ditarik Ditarik Ke kiri Sampai Nada Yang Paling Teredah Hal ini Bisa Digunakan Untuk Tokoh Yang Memikirkan Sesuatu Yang Dalam Tiga Murak Mare Istilah Saja Yaitu Menabuh Bilah Dan Pencon Dengan Cara Menggabung Pulan Nitir Dan Serampangan Dicampur Dengan Tempo Yang Berbeda Beda Hal ini Bisa Digunakan Untuk Adakan Bayangan Seseorang Pada Masa Lampu Dengan Suasana Kacau Kemudian Berikutnya Gara Vokal Vokal Yang Dimasuk Adalah Suluk Meliputi Patetan Sundon Ododo Dan Umbangan Dan Tembang Meliputi Sekar Mocopat Sekar Tengahan Gedi Sindenan Dan Sebagainya Dengan Tidak Mempergulikan Gaya Kemudian Suluk Yang Biasanya Digunakan Sengget Pergantian Patet Dialog Penting Pergantian Suasana Juga Bisa Dimanfaatkan Untuk Mengiringi Adegan Catur Perang Dan Lain Sebagainya Jadi Fungsinya Kita Alekan Yang Biasanya Hanya Seperti itu Tapi Dimanfaatkan Dengan Adegan Demanfaatkan Tembang Termasuk Sindenan Dan Gerungan Bisa Dibunakan Untuk Mengiringi Adegan Tertutu Yang Lebih Mendukung Sajian Misalnya Tembang Turmo Yang Bersuasana Sereng Untuk Orang Tembang Gede Suasana Bertapa Atau Smedi Mocopat Mijil Suasana Asmara Dan Sindenan Berdayaan Untuk Suasana Menggabung Vokal Ini Bisa Digunakan Untuk Adegan Yang Bersewasana Ganda Misalnya Suasana Gandrum Yang Terdapat Pada Sendun Peloloran Digabung Dengan Suasana Serem Yang Terdapat Pada Tembang Tegi Pusalyor Ini Teman-teman Semua Saya Kira Gambaran Itu Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Menjadi Sarana Diskusi Kita Bersama Bagaimana Sebenarnya Langkah Langkah Kita Supaya Karawitan Kita Itu Karawitan Kita Itu Bisa Menjadi Budayaku Bisa Menjadi Rumahku Bahkan Bisa Menjadi Jiwa Kita Saya Kira Itu Terima Kasih Mas Terus Terima Kasih Pak Bono Sangat Spesial Sekali Sangat Spektakless Sekali Seperti Cargon Dari Pak Bono Dari Yang Disampaikan Dapat Kita Pertik Bahwa Ternyata Ketika Untuk Mendukung Sebuah Sajian Atau Pertunjukan Wayang Atau Tari Itu Banyak Sekali Aspek Aspek Yang Dapat Digunakan Apa Yang Sudah Dijelaskan Pak Bono Dari Garap Semisah Merubah Gendengnya Garap Layat Dan Dirama Sampai Metode Metode Dalam Penabuhan Gamlan Tekniknya Sampai Apa Apa Yang Dapat Membangun Sebuah Suasana Ini Yang Sangat Menarik Dan Mungkin Baru Baru Bagi Saya Dan Mungkin Teman-teman Keserta Disini Mau Dengan Bahan Yang Disampaikan Oleh Pak Bono Ini Barang Yang Bertanya Yang Ditanyakan Mumpung Ini Kita Bersama Pak Bono Yang Sangat Spesial Sekali Karena Dia Secara Seniman Yang Profesional Kemudian Juga Pelaku Seni Yang Profesional Dia Juga Dalam Sangat Sangat Lengkap Sekali Pak Bono Mungkin Ada Dari Mas Mas Mbak 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 Mahasiswa Yang Ingin Berkanya Keterkaitan Dengan Tema Kita Hari Ini Dan Apa yang Disampaikan Pak Bono Dan Tadi Pak Bono Jika Menyampaikan Bahwa Karalitan Adalah Jika Bersifat Adaptif Ini Sangat Menarik Sekali Karena Bagaimanapun Ketika Sebuah Kebudayaan Jika Berkembang Dan Ingin Bertahan Itu Harus Beradaptasi Dengan Lingkungan Yang Tentunya Di Era Dizital Seperti Ini Bagaimana Damelan Bisa Beradaptasi Untuk Bisa Tetap Selalu Eksis Dan Selalu Hidup Nanti Juga Disampaikan Bahwa Perkembangan Karawitan Itu Ada Klasik Romantisme Kemudian Global Mungkin Ada yang Bertanya Global Itu Yang Seperti Apa Romantisme Yang Seperti Apa Klasik Mungkin Saya Pernah Mendengarkan Pernyataan Bah Yadi Juga Mengatakan Bahwa Ada Istilah Klasik Berat Enggak Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Bisa Residen Dulu Bukuan Bisa Langsung Bertanya Disini Sudah Sangat Jelas Sekali Pak Bona Membaparkan Bahwa Ketika Kita Membangun Suasana Di Dalam Terutama Garap Karalitan Pak Keliran Itu Banyak Sekali Metode Yang Dapat Digunakan Dari Kualitas Suara Kemudian Garap Keras Liriknya Perangkat Dan Teknik Yang Terkadang Kita Tidak Terperyang Bahwa Tadi Dijelaskan Gong Diisi Baju Krikel Yang Dipukul Itu Bisa Membangun Sebuah Suasana Bahkan Saya Pun Tidak Terpikirkan Sampai Sampai Seperti itu Pak Bono Sangat Istimewa Sekali Mungkin Bayangan Kita Ketika Membangun Suasana Berkutat Dengan Tema Misal Sedih Sedih Tidak Tidak Sampai Pada Itu Ternyata Masih Banyak Hal Yang Bisa Mewakilkan Sebagai Karalitan Pendukung Untuk Membangun Sebuah Suasana Musikal Yang Ingin Dicapai Dari Sajian Akhli Dalam Contoh Mungkin Mas Adika 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 Wahid Ada Yang Dapat Di Bertanya Mungkin Mas Adika Atau Yang Yang Lain Karena Ini Sangat Spesial Sekali Sangat Istimewa Sekali Kalau Saya Berbun Pak Bono Itu Spektakuler Pak Bono Kalau Istilah Saya Dasyat 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 Ini Sangat Dasyat Sekali Munggo Ada yang Ditanyakan Mungkin Bagaimana Pak Bono Bisa Membuat Komposisi Lungga Yoni Apa yang Latar Belakang Itu Kalau Belum Ada Pertanyaan Mungkin Sedikit Pak Bono Saya Bertanya Ketika Kita Membuat Sebuah Komposisi Atau Dapat Dipategorikan Dalam Tanda Kompon Komposisi Batasan Apa Yang Untuk Untuk Membatasi Kita Bahwa Tradisi Dan Keralitan Kontemporer Sebetulnya Batasannya Apa Keralitan Tradisi Dan Kontemporer Itu Karena Ada yang Berpendapat Bahwa Suatu Ketika Keralitan Kontemporer Itu Sudah Bisa Menjadi Sebuah Tradisi Mohon Pencarian Pak Bono Iya Saya Saya Berdapat Dengan Itu Dan Saya Memang Sangat Rengiang Sekali Apa Pendapat Pak Benon Tokoh Budayawan Yang Penciptanya Yang Mendirikan Isi Pada Waktu Itu Itu Beliau Bilang Bahwa Sebuah Tradisi Itu Sebenarnya Konten Purer Tradisi Itu Adalah Sebuah Konten Purer Kenapa Karena Di Dalam Seni Tradisi Yang Kita Beluti Ini Sebuah Seni Tradisi Pertunjukan Yang Hidup Yang Hidup Itu Yang Perlu Dipahami Pertunjukan Yang Kita Sajikan Ini Seni Pertunjukan Yang Hidup Kalau Hidup Mesti Menghidupi Supaya Bisa Menghidupi Harus Selalu Bersenyawa Dengan Zaman Itu Sendiri Otomatis Kalau Bersenyawa Sifatnya Harus Selalu Mengkini Artinya Bisa Selalu Diterima Oleh Siapapun Nah Pengertian Mengkini Itu Sebenarnya Juga Konten Purer Gitu Pengertian Mas Baik Pak Bono Jadi Ini Yang Sangat Baru Dan Bermempaat Sekali Bagi Kita Terkadang Kita Terjebak Dengan Bentuk Dalam Arti Tradisi Itu Ketuk Luruk Dan Sebagainya Kita Terjebak Dengan Bentuk Tapi Kita Lupa Bahwa Esensi Dari Tradisi Itu Apa Karena Yang Disampaikan Pak Bono Bahwa Ketika Keraikan Berkembang Atau Perkembangan Atau Bisa Dikategorikan Dalam Keraikan Kontentora Itu Sebuah Bagian Dari Tradisi Mungkin Kita Masih Berketap Pada Tradisi Yang Dimaknai Sebagai Bentuk Esensi Atau Nilai Tradisi Bersendirian Seperti Itu Sebenarnya Kalau Kita Memahami Betul Yang Tradisi Baga Bentuk Bentuk Itu Berkembang Juga Bentuk Bentuk Itu Berkembang Bentuk Bentuk Loro Kerap Bentuk Lancaran Ketawang Misalnya Yang Lancaran Saja Anda Tiga Perempat Malah Saya Sudah Membuat Yang Lima Perempat Saya Buat Jadi Bentuk Bentuk Itu Di dalam Tradisi Istilahnya Gara Pamijen Gara Pamijen Jadi Nyalai Paton Misalnya Seperti Geding Majemuk Yang Ketuk Loro Kerap Harus Siapa Tengkenok Gong Kenapa Kok Menjadi Lima Kenong Gong Kan Begitu Itu Itu kan Sebenarnya Terus Diistilahkan Ganding Geding 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 Yang Pamijen Artinya Menjadi Garap Yang Khusus Begitu Dari Situ Saya Juga Terlum Membuat Kenapa Si Pisa Petang Nungan Gong Kok Lima Nungan Saya Membuat Telung Telungan Gong Juga Pernah Saya Yang Pasiban Itu Saya Kira Kita Takut Takut Terhadap Pau Beran Yang Asal Kita Tanggung jawab Yang Paling Utama Adalah Itu Kita Jangan Takut Terus Terang Menutup Kita Menutup Kita Atau Kita Menjadi Takut Dan Akhirnya Tidak Terbuka Tidak Bisa Karya Karya Saya Karyan Tertutup Karena Memang Secebal Ketakutan Itu Sendiri Terima kasih Sangat Keset Sekali Pencerah Ini Yang Bertanya Pak Pak Bono Dari Nopi Nur Nianto Bagaimana Langkah awal Yang Kita Lakukan Untuk Membuat Komposisi Jika Kita Belum Sepenuhnya Menguasai Ilmu Pak Keliran Mungkin Maksud Harap Para Pak Keliran Tadi Jadi Kalau Pengertiannya Belum Pak Keliran Tapi Sudah Menguasai Yang Lain Pengertiannya Penjelasan Saya Dalam Langkah Itu Orang Belum Mengerti Sama Sekali Tiba-tiba Menguasai Itu Nanti Sulit Saya Menjelaskannya Jadi Sebenarnya Di dalam Kita Mengiringi Sesuatu Kita Membuat Konsep Pun Tetap Ada Acuan Atau Dasar Untuk Kita Buat Sebuah Karya Di Di dalam Konsep Karawitan Pun Sama Namun Kalau Kita Mengiringi Sesuatu Itu Otomatis Kita Harus Bisa Bekerjasama Dengan Orang Yang Yang Akan Kita Iringi Itu Bekerjasama Baik Misalnya Wayang Ya Dalamnya Atau Atau Nekoregaver Ya Serimantarinya Jadi Ada Kesepahaman Antara Kedua Itu Kesepahaman Itu Ada Macem-macem Ada Macem-macem Artinya Kita Buat Rangka Idenya Terus Kita Buat Struktur Adekanya Setelah Itu Baru Kita Serahkan Dari Masing-masing Di Sini Kalau Seorang Koregaver Yang Memberi Keleluasaan Seorang Komposer Membuat Itu Luar Biasa Artinya Dari Itu Bisa Kita Tapsir Dengan Macem-macem Belum Ada Tarinya Baru Struktur Adekanya Saya Pernah Menggarap Itu Sama Mbak Maruti Yang Di Jakarta Dengan Kelompok Tari Pat Neswara Yang Dulu Saya Bekerjasama Tidak Satu Dua Kali Tapi Sampai Beberapa Kali Awalnya Saya Hanya Mengikuti Apa Yang Beliau Maksud Kadang-kadang Tebangnya Dibuat Oleh Beliau Terus Saya Hanya Membuat Kiringannya Saja Tapi Tiba-tiba Mbak Maruti Hanya Membuat Struktur Saja Adekan Ini Suasana Ini Pake Tembang Tembangnya Apa Tidak Dimaksud Kalau dulu Mbak Maruti Kadang-kadang Tembangnya Itu Dibuat Oleh Mbak Maruti Saya Lakunya Sawitri Terus Saya Tanya Ini Tembangnya Yang Mas Bono Buat Tembangnya Bisa Bisa Mocopat Bisa Yang Terserah Mas Bono Jadi Kalau Biasanya Kan Tetap Kita Mengikuti Kalau Mbak Maruti Kalau Saya Membuat Mesti Mengikuti Aturan Ada Yang Ada Misalnya Tembang Ya Bisa Tembang Gede Tapi Mbak Maruti Tiba-tiba Mencerahkan Saya Saya Mendapat Kepercayaan Yang Luar Biasa Saya Mendapat Kepercayaan Yang Luar Biasa Dari Kepercayaan Itu Semakin Tumbuh Kemauan Untuk Membuat Sesuatu Yang Itu Kadang-kadang Munculnya Kepercayaan Itu Semakin Meyakinkan Kita Untuk Membuat Sesuatu Lebih Baik Dan Lebih Berbeda Karena Saya Membuat Tembang Itu Tidak Mocopan Antara Tembang Bukan Mocopan Antara Tembang Dan Gedingnya Itu Sekitar Ada 96 Materi Geding Dan Pada Waktu Itu Tiba-tiba Mbak Maruti Datang Ke Solo Saya Urutan Gedingnya Termasuk Gedingnya Terus Melengger Mbak Maruti Mas Sumpotnya Berjaksana Sekali Terus Kita Rumok Dulu Akhirnya Itu Direkam Direkam Dan Sudah Selesai Dari Awal Sampai Akhir Direkam Lengkap Terus Dibawa Ke Jakarta Disarakan Dengan Cari Tariannya Terus Akhirnya Juga Menjelang Biasanya Terus Saya Dengan Kelompok Saya Datang Ke Jakarta Untuk Latihan Tari Betul Sebelum Saya Tanya Ada Perubahan Enggak Enggak Sama Sekali Tidak Ada Perubahan Justru Saya Tertanang Sekali Dengan Karya Tembang Pak Bono Yang Berbeda Itu Saya Terpacu Mengharap Tari Yang Berbeda Itu Yang Mengaruh Pengaruh Semacam Saya Kira Itu Terima kasih Pak Bono Jadi Seperti Itu Mas Novinur Lianto Mungkin Yang Kata Saya Berus Bahwa Yakin Yakin Dan Berani Berani Tetapi Dengan Dasar Yang Sudah Kuat Dengan Modul Yang Sudah Kuat Kita Berani Dan Yakin Karena Dalam Berkarya Itu Jangan Pernah Pakut Untuk Salah Atau Pakut Untuk Jika Kata Kau Merusak Kalau Dianggap Merusak Dalam Tanda Kutip Justru Kita Sudah Dibekali Dengan Mbah-Mbah Kita Dulu Seperti Yang Disambah Pak Bono Mbah-Mbah Kita Dulu Sudah Mbah-Mahal Dalam Tanda Kutip Hentik Yang Harusnya Secara Konfensi Secara Aturan Itu Dijajikan Lima Konfensi Itu Kalau Lagrang Ada Delapan Gotro Misal Dibuat Untuk Jadi Sepuluh Gotro Bang-Bang Kita Sudah Berani Melakukan Seperti Itu Dari Pak Bono Disampaikan Kita Harus Berani Seperti Itu Lakin Dengan Dasar Yang Landasan Yang Kuat Tentunya Ini Ada Pertanyaan Dari Youtube Pak Bono Yang Pertama Adalah Bekal Sebagai Komposer Gamelan Itu Apa Saja Yang Pertama Kemudian Yang Ketua Adalah Perubahan Karakteristik Karalutan Di Masa Pandemi Ini Peluang Untuk Tetap Menaktifkan Karalutan Supaya Hidup Dan Masyarakat Itu Bagaimana Kemudian Yang Ketiga Adalah Bagaimana Pendapat Pak Subbeno Tentang Karakteristik Karya-karyanya Yang Selalu Atau Identik Bernuansa Keras Mungkin Bisa Dari Yang Pertama Dulu Pak Bono Bagaimana Atau Apa Betal Apa Saja Betal Sebagai Komposer Gamelan Saya Kira Ini Tidak Hanya Komposer Saya Umum Seniman Saya Yang Selalu Guru Saya Pak Benjon Itu Mengatakan Sarat Seorang Yang Bisa Kreatif Ada Empat Yaitu Pekah Terlatih Pulino Dan Latar Belakang Budaya Jadi Pekah Tanggap Terlatih 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 Artinya Latihan 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 Kalau Kelompok Saya Latihan Sambut Dari Latihan Kemudian Ketika Pulino Apa Yang Kita Sajikan Menjadi Bagian Kita Tidak Terlepaskan Mancing Kadang-kadang Muncul Nemut Yang Luar Biasa Karena Telah Mendarah Daging Mancing Adul Acer Pulino Itu Ketika Ada Latar Belakang Sebenarnya Kan Kalau Ada Istilah Lokal Genius Ada Lokal Yang Tidak Hanya Jenis Bisa Mengembangkan Seperti Pak Narto Sabto Itu Saya Mengatakan Tidak Lokal Genius Tapi Kalau Lokal Genis Biasanya Terdiri Dari Gaya Tertentu Tapi Kalau Pak Narto Tidak Hanya Gaya Tertentu Berapa Gaya Itu Sudah Tidak Hanya Jenis Lokal Jadi Semakin Banyak Latar Belakang Budayanya Akan Semakin Memacu Kreatifitas Itu Yang Paling Utama Dan Latar Belakang Budaya Ini Akan Selalu Memornai Ciri Ciri Dari Sebuah Kekaryakan Saya Kira Itu Yang Dasar Singkat Saja Untuk Pertanyaan Yang Kedua Pak Perubahan Karakteristik Kerawitan Di Masa Ini Bagaimana Peluang Untuk Tetap Mengaktifkan Kerawitan Supaya Hidup Dan Memasyarakat Karena Di masa Pandemi Ini Seniman Seperti Mati Suri Jadi Tidak Ada Tempat Tidak Ada Wahana Untuk Kita Bereksplorasi Atau Berkarya Jadi Menurut saya Modal Yang paling utama Kepercayaan Diri Itu Sendiri Dan Kepercayaan Diri Terus Disambung Dengan Berkarya Berkarya Dan Berkarya Jangan Terpengaruh Apapun Selalu Berkarya Selalu Berkarya Dan Selalu Berkarya Tanpa Hentinya Saya Itu Kebetulan Dan Kok Itu Kabejan Yang Luar Biasa Setelah Pensiun Itu Jop Setelah Setelah Pensiun Sebab Memang Saya Merasakan Waktu itu Memang Rasa Ketakutan Setelah Pensiun Pertama Tapi Ternyata Dengan Keyakinan Yang kuat Aku Kudu berkarya Dan Kudu berkarya Artinya Artinya Dari Itu Ternyata Tuhan Tidak Selalu Memperhatikan Terhadap Kita Itu Malah Oraleren Sampai Sekarang Artinya Ririf Tanggapannya Juga Banyak Yang Bermanfaat Bagi Komunitas Saya Nuroso Terima kasih Pak Bono Kemudian Pertanyaan Yang ketiga Yaitu Sebelum Mas Andika Pertanyaan Ketiga Yaitu Bagaimana Pendapat Pak Bono Tentang Karakteristik Karya-karya Panjemenan Yang Selalu Atau Jentik Dengan Nuansa Keras Itu Berarti Belum Paham Karya Saya Selama Ini Memang Gitu Memang Saya Memang Terutama Menekankan Pada Dari Volume Suara Irama Laya Tempo Kualitas Suara Itu Memang Saya Tekankan Pada Volume Suara Karena Ini Memang Menurut Saya Minat Generasi Anak Sekarang Seperti Itu Seperti Seperti Itu Yang Luar Biasa Jadi Memang Tuntutan Keras Ini Tidak Berarti Keras Sekali Enggak Artinya Kita Ada Bentuk Pentuk Pengerasan Itu Sendiri Volume Suka Tidak Tidak Keras Artinya Seorang Penabuh Tidak Tidak Yakin Jadi Harus Meyakinkan menabuhnya ketukong ketika nabuh keras. Tapi ketika nabuh sedang, ya sedang. Ketika nabuh lili, ya lili. Intinya bahwa seorang penabuh tidak sekedar memukul dari tabuh kebilah, tidak. Tapi ada rasa, dan rasa ini kita hubungkan dengan suasana dari karya itu. Penjiwaannya dan lain sebagainya, ini semakin menumbuhkan pengaruh karya yang luar biasa. Jadi karya itu memang tidak ditentukan oleh seorang penciptanya saja. Pengaruh dari komunitas karawitan yang pendukungnya itu sangat luar biasa. Dan kadang-kadang juga dari pada saat pergelaran pentas itu, terjadi istilahnya mood yang bagus ada gerak apa-apa suasana-suana yang muncul dan lebih berhasilnya sebuah sajian kalau dasarnya selalu yakin, selalu serius, selalu dengan penuh hati, itu selalu muncul hal-hal selain. Baik, terima kasih Pak Bono. Jadi itu pertanyaan dari Mas Yati di situ. Yang pertama, bekas batu komposer gamelan itu ada empat, Mas. Jadi pekal, yang pertama pekal, perlate, kulino, dan latar belakang budaya. Itu yang menjadi modal utama untuk bekas batu komposer mungkin tidak hanya di gamelan saja. Kemudian yang kedua, perubahan karakteristik. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah konsisten. Konsisten, terus berkarya, yakin, semangat, bahwa ketika konsisten itu akan menghasilkan sebuah sesuatu yang kebaikan, kebaikan untuk diri kita sendiri. Sebetulnya kita menabur sebuah konsisten kebaikan, maka kita akan menawai kebaikan sendiri. Seperti yang tadi jelaskan Pak Bono, sekarang sudah pernah tugas, jobnya semakin laris, semakin banyak. Karena konsisten beliau untuk berkarya, selalu berkarya. Kemudian yang ketiga, identik, keras. Nah, ini mungkin, mungkin, Mas Yagi yang bertanya, baru beberapa melihat karya beliau, Pak Bono. Kalau bicara karya Pak Bono ini sangat luar biasa dan sangat banyak sekali, bahkan terkadang saya kalau juga PY Pak Bono itu menggunakan talun rosong, menggunakan bentuk-bentuk Pak Seban, bentuk sejeraan. Dan masih banyak lagi bentuk Pak Bono yang populer dan memasyarakat, dipakai di masyarakat, diterima di masyarakat. Nah, ini adalah yang sulit. Yang sulit itu sebuah karya bagaimana karya itu dapat diterima di masyarakat. Banyak simon yang membuat karya, tapi belum tentu karya itu diterima di masyarakat. Seperti Pak Bono, kemudian kalau tadi ada Mas Anansini, kalau Pak Jokoporong yang karya kami itu diterima di masyarakat. Yang poin ketiga, Pak Bono menegaskan bahwa keras itu berarti semangat. Atau ketika pengerarik atau orang menanggung dengan volume yang keras itu memiliki keyakinan yang lebih daripada ketika menanggung yang diri. Karena kalau upami nabui alonawan itu pasti bisa nendelkan canain, banter, kalau enggak ya, pasti banyak salahnya. Dan tentunya keras tapi tetap mempertimbangkan rasa. Membat, dimbat. Waktu itu ada membantunya seperti apa, penisilahnya seperti apa. Mungkin itu Mas Yati. Kemudian ini ada Mas Andika Agustino yang resident. Monggo Mas Andika waktu dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya Mas Pak Ananto. Isin bertanya, Pak Subwano, perkenalkan saya Andika, Mas Isma Semesar 7 dari Prodi Karawitan. Melihat pernyataan Bapak tadi, perihal karya, alur karya itu dengan Bu Retno Maruti itu, kalau Pak jenengan diberikan salah satu konsep alur ya Pak ya, tapi Bu Retno sendiri belum memberikan contohnya, saya minta ketawa nih Pak untuk suasana sedih. itu bagaimana cara Bapak untuk menginterinvestasi atau pemikiran Bapak itu seperti apa, kira-kira diberikan konsep saja tanpa koreografernya memberikan arahan bentuknya seperti apa. Selanjutnya, bagaimana respon Bapak ketika dikritik Pak, atau mungkin ada yang bilang ini garapannya kok kayak gini sih Pak Bono ini kok secara sebagai Pak Bono itu menanggapi hal seperti itu sebagaimana Pak. Lalu yang terakhir nih Pak ya, ketika karya Bapak dipentaskan di panggung-panggung ataupun di seniman-seniman lainnya itu Bapak responnya seperti apa, apakah nanti oke silahkan respon karya saya boleh digunakan siapapun, kapanpun, dan dimanapun atau mungkin karya Bapak kan sudah luar biasa banyak ini atau mungkin harus izin atau seperti apa. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Andika. Ini menuju ke pertanyaan yang pertama dulu Pak Bono terkait bagaimana penjaringan menimperkutasi terhadap pesanan begini misalnya dari Bapak Bono bagaimana monggo Pak Bono. Sebenarnya alur yang disampaikan oleh Mbak Maruti itu sudah otomatis menunjukkan apa ya, tidak secara pasti ya, tapi paling tidak menunjukkan bahwa ini akan digarap seperti apa. Jadi misalnya pada suatu saat adekan di negara Sabrang misalnya ya, negara Sabrang saja, seorang tokoh yang jahat dan lain sebagainya. Itu pikiran kita sudah oh ini raja adekan kerajaan dan biasanya adekan kerajaan ini sebelum itu ada para prajujit yang akan menghadap. Biasanya terus saya buatkan sebuah odoto untuk pemuka awalnya itu odoto saya raksikan. Itu untuk keluarnya tokoh-tokoh Nayoko Projo yang sedang adil. Setelah itu saya raksir semacam ladrang. Itu sukanya Mbak Maruti gitu. Setelah odoto biasanya terminta ladrang karena ada gerakan menunjukkan kegagahan seorang Nayoko Projo itu sendiri. Setelah ladrang itu baru tampil rajanya. Rajanya bisa kita laksir macam-macam bisa langsung kalau pakai kiprah kita bentuk lantaran atau liwungan dan lain sebagainya. Atau yang gagah gagahnya gagah alus misalnya. Sangat tergantung dari tokohnya itu siapa. Itu sudah dengan alur adekan atau adekan gimana tokohnya semacam itu kita bisa menaksirkan ini gending ini akan saya buat seperti apa. Termasuk diantaran misalnya adekan keputren biasanya kalau ada keputren mesti garap bedoyo misalnya terus sak durungnya bedoyo biasanya setelah pasti kan sak durungnya bedoyo kan ada patetan misalnya kita buat patetan terus baru saya garap bedoyo dan lain sebagainya. Saya kira itu gambar terima kasih Pak Bono. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua yaitu pada intinya respon ketika panjang dikritik itu bagaimana? Munggo. Jadi kalau uang sehingga pengen selalu karyanya tidak bisa sembulur supaya kita terus jangan sampai patah semangat. Intinya itu. Termasuk di dalamnya adalah dikritik. Dikritik. Pertama saya jurusan jurusan pedalangan isi ASKI pada waktu saya jurusan pedalangan STSI itu terutama pada saat masih STSI itu bertubi-tubi kritikan pada saya itu banyak sekali penjuntuan pedualangan juga dan ternyata waktu itu memang saya memang ada gunjangnya sedikit sakit juga ada tapi ya itu jangan diterima sebagai sebuah kritikan yang membuat sakit saya ingat betul mertua saya seorang tokoh penari namanya Pak S. Ngaliman Jadurupan itu beliau itu menceritakan hal itu pernah saya terlampiaskan ceritakan sama mertua saya dan mertua saya menceritakan hal yang sama kritikan semacam itu dan ternyata hampir seniman-seniman yang menonjol seniman-seniman yang kreatif itu kabah dipisuhi orang dikritik bahkan di fetnah pernah itu di fetnah dan itu menurut saya akhirnya saya juga sadar semakin dikritik artinya lewat koran juga pernah dikritik makin-makin lewat koran juga pernah justru malah ini semakin semangat percaya diri saya langsung ke pertanyaan ketiga Pak Bono ketika karya panjenen dipentaskan seniman lain ini respon panjenen bagaimana apakah izin panjenen prosedurnya bagaimana dalam tradisi tidak ada istilah tidak ada istilah bahwa karya saya dipakai orang lain harus minta izin itu memang saya menganggap sudah tradisi jawa karawitan selalu begitu dan pada umnya memang kadang-kadang seriman tidak hanya saya yang lain kalau karyanya dipakai orang lain itu bangga tanpa minta izin itu bangga artinya apa karya saya itu dapat mengakuat di dalam tradisi memang seperti itu jadi kita rasa mikir royalti mikir royalti kacau orang payu orang payu betul karya menjadi tidak dipakai sebab kurang mungkin jalan-jalan penggayar royalti ada satu dua memang memberi penghargaan istilahnya kalau rumah sentus misalnya kalau karya saya itu tiba-tiba kirim pulsa mas joko hidan juga sama jadi itu kesadaran saja tapi untuk saya saya tidak pernah bahkan karya saya juga pernah varian saya juga orang-orang karu-karuan ya gak apa-apa memang kemampuannya semacam itu jadi itulah yang menjadi pegangan walaupun memang untuk langkah-langkah kedepan kan rencana ada lembaga musik yang nanti akan menaungi tentang perlindungan musik daerah nusantara saya juga terlibat dari peranggian itu yang harapannya nanti dari ada lembaga itu akan memberi penghargaan kepada karya-karya yang fenomenal baik yang diketahui nama penciptanya atau anonim itu harapannya mungkin tahun depan itu kalau bisa terjadi luar biasa paling tidak saya akan membuat lebih kaya lagi baik begitu mas ambita terkait dengan pertanyaan pertama adalah selalu Pak Bono sudah memiliki bayangan dari apa tema yang kita bisa sebut dengan konsumen Pak Bono ada konsumen siapa untuk pemesan pending Pak Bono sudah memiliki gambaran atau bayangan dari tema apa yang akan diangkat seperti itu kemudian respon ketika dikritik bagaimana tetap Pak Bono tetap konsisten tidak patah semangat dan selalu yakin dan selalu berkaryan tidak diterima sebagai itu bijak tapi sebagai motivasi karena perkembangan apapun itu dalam gamelan atau dalam perkembangan perkembangan juga bersifat antipalen di satu sisi tetap ada positifnya tapi di sisi lain ada menjadiknya bahkan ketika dulu Mbak-Mbak semisal dalam Mbak Narto Sabdo dalam cerita mengatakan bahwa zaman ini itu bentuk-bentuk Mbak Narto Sabdo tidak diterima dalam cerita tidak diterima di ranah Surakarta bahkan sampai ada mungkin dalam tanah itu persaingan sendiri Mbak Narto dulu kasarannya Wong Solo itu orang belum menunggu tapi pada penyataannya dengan konsistennya Mbak Narto dengan kecerdasan beliau itu bisa menembus pasar dalam arti pasar di ranah Surakarta sekarang semua penyajian gendeng di daerah Surakarta nah itu rasa gendeng-gendeng Narto Sabdo terdikti bahwa beliau adalah yang memenangkan dalam arti setelah tidak langsung persenitan yang terjadi antara ambivalentasi kebaikan dan negatif itu betul betul jadi pada waktu itu aski PKJT dipeloporin Pak Gendon supaya benci karya-karyanya Pak Narto termasuk saya termasuk saya walaupun saya itu keponaan Pak Narto betul membenci pada waktu karena memang pada waktu itu aliran yang dipimpin Pak Gendon itu aliran itu sangat serius tiba-tiba ada karya yang lain sebagainya nah itu menjadi tapi akhirnya dengan perkembangannya waktu itu pernah malah Pak Narto waktu itu dalam di pergelaran setigil itu yang menabuh kerawitan dari ASKI dan PKJT malah itu terjadi luar biasa seperti itu jadi sebuah perkembangan itu pasti ada pro dan pun terhadap bagaimana kita menikmati tentunya kita harus selalu konsisten dan yakin bahwa ketika kita berkarya tujuan kita baik dan benar apapun misalkan dari netizen kalau bahasa milenia sekarang Pak itu ada istilah netizen itu tidak di hero tapi untuk memasuk kita untuk bisa berkarya lebih lebih seperti apa yang dialami Pak Narto kemudian apa yang dialami Pak Bono juga mengalami jadwal netizen dari orang yang tidak suka bahkan lomparan dari di media di koran itu kan tidak terbuka tidak terbuka Pak Bono melihat itu untuk sebagai untuk sebagai semangat dan konsisten dalam berkarya ini juga harus kita tanahkan pada diri kita sendiri jadi setiap berkarya jangan pernah takut untuk dikatakan oh cantik oh baik karya merusak oh saat itu baik karya orang mungkin saat ini kata-kata itu akan muncul tapi kita tidak pernah tahu akan 50 tahun ke depan bahwa karya-karya sekarang saat ini menjadi tradisi di 50 tahun ke depan kita tidak pernah tahu yang terpenting adalah kita harus selalu memperbanyak bokapuler memperbanyak keilmuan secara teori maupun secara praktik di tanah cara lebar sangat bahas sekali ini Pak Bono ini ada pertanyaan dari Pak Danis Danis Sipianto ini pertanyaannya laku apa yang sering dijalani Pak Bono dalam membuat karya laku apa yang sering dijalani Pak Bono dalam membuat karya seperti mencari ide menggarap dan mengekspresikan salam dasyat buat sebu Pak Bono salam silat dan keratih contohnya karya saya S2 itu memang membuat karya dengan laku itu prosesnya dalam buat puasa mulai dari tengah malam sampai berjelang itu sampai 2 tahun saya memang dengan cara itu menghasilkan karya seperti di lingga yoni itu memang suasananya suasana religius suasana karya saya secara keseluruhan adalah semacam orang yang kerasi sama sekali kan kebetulan juga itu laku tentang laku itu kan empat pokok itu diantaranya adalah laku di dalam pengertian peka pengertian peka terhadap sesuatu itu tidak akan peka tanpa ada laku laku pengertian laku tidak sekedar berjalan laku artinya membiasakan membuat sebuah perjalanan batin perjalanan batin yang kadang-kadang saya sebut dengan istilah nyeksorogo memulya jiwa raganya disekso demi kemuliaan jiwanya gampangnya seneng prihatin seneng prihatin itu yang biasanya seneng turu makan 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 itu di dalam kebelian jawa merupakan hal yang sangat fundamental sekali sebagai seseorang itu mesti harus jalani laku mengelaku itu ada macam-macam selain nyeksorogo kadang-kadang kalau laku-lakunya para dalam itu ada sengedan ada sengedan seperti orang gila yang membuat seperti orang gila seperti lakunya Pak Narto pernah cinta sama saya jadi beliau itu mempunyai laku dari Gunung Merapi melewati Kaliopak Kaliopak itu terus menerus sampai tarang kritis itu hanya lewat Kali dan tidak makan kalau tidak ada sesuatu yang datang dengan sendiri itu katanya Pak Narto memiliki laku yang semacam dan banyak sekali misalnya seperti yang lucu itu Pak Darman dalam di Kedung Banteng sampai begitu bangganya terhadap seorang warok Pak Darman itu berkorban sanggup menjadi gemblak tau maksudnya gemblak belum gemblak itu ya semacam olah asmaranya laki-laki sama laki-laki tapi warok dengan gemblak Pak Darman gemblaknya mau berkorban semacam itu karena memang sangat mengidolakan terhadap warok jalannya seperti itu dan banyak sekali perjalanan-perjalanan itu dan intinya memang kalau kita suka begitu suka menyendiri suka laku batin dan lain sebagainya itu kan juga dalam rangka melatih kepekaan seseorang kepekaan kita terhadap menangkap segala sesuatunya yang ada di apa yang kita amati itu sendiri kalau kita peka terhadap apa yang kita amati otomatis itu menjadi inspirasi inspirasi yang kadang-kadang terngiang-ngiang terngiang-ngiang di dalam batin kita secara terus-terus termasuk sekarang itu saya masih terngiang-ngiang ingin membuat karya judulnya Gadung Melati ini sudah 15 tahun hanya terngiang-ngiang tapi belum terunjuk belum terunjuk kenapa saya juga tidak tahu kadang-kadang untuk membuat karya itu tidak harus dengan kepaksaan itu tidak boleh kadang-kadang begitu mungkin saya belum melakoni batin prosesnya mungkin seperti membuat Ligayone itu jadi membuat karya dan itu memang hampir semua dalam waktu itu pada umumnya memang itu bagian hujung yang tak terpisahkan laku semacam itu oke terut jadi seperti itu Pak Janis kita berbicara tentang karawitan tentang gamelan itu tidak akan pernah lepas dari sebuah laku karena saya pernyataan bahwa dari pembuatan gamelan sendiri itu sudah sudah menggunakan laku bagaimana ketika membuat gong itu jadi ketika gong jadi itu juga istilah jawa ini dibantai seperti orang lahir ada yang seperti itu oleh karena itu gamelan zaman dulu itu banyak-banyak yang yang sakral atau menandung nilai magis berbicara dengan pelakunya sebagai pengerawit bahkan sebagai jalan apalagi sebagai jalan karena saya juga hanya dapat dari cerita orang tua bahwa persaingan seniman zaman dulu itu sangat luar biasa dalam arti persaingan secara magis atau secara laku dalam ini laku sampai kuasa tidak berhari sampai tidak makan tidak minum tidak mandi dan sebagainya persaingan secara batin itu zaman dulu sangat apa ya istilahnya sangat terasa sekali berbeda dengan seniman mungkin seniman muda saat ini ini mungkin dapat kita dapat pelajaran yang dapat kita betul bahwa ketika kita berkesenimanan terutama di ranah gamelan itu kita juga harus istilahnya budi laku apa yang disampaikan dari pak bone tadi dengan cara berkuasa cegah dahar larang giling dan sebagainya laku itu banyak sekali karena itu karya-karya zaman dulu itu orang yang melakukan misalnya pak bone membuat linggayani dengan laku dulu itu pasti akan ada nilai khususnya nilai istimewa nilai plusnya dan pasti karena itu akan langgeng daripada yang lain dalam contoh maaf lagu-lagu yang sekarang semisal lagu-lagu yang baru ngetrend di karawetan itu seragunan lagu-lagu seragunan yang mungkin itu hanya bertahan tiga bulanan enam bulanan mungkin hanya satu tahun lalu muncul lagu baru muncul lagu baru berbeda dengan karya-karya yang memang diciptakan berdasarkan lagu itu akan eksis sampai sekarang dalam contoh misalnya karya bulan tambang yang itu sampai sekarang masih eksis masih digunakan masih setiap ada karena kelenengan setiap ada wayangan pasti itu mayoritas keluar seperti itu karena mungkin proses penciptaan dulu didasari dengan lagu apa yang disampaikan Pak Bono tadi dengan empat aspek tadi yang tergolong dalam pekah ya Pak Bono dalam pekah baik ini waktu masih sangat longgar sekali Monggo masih saya buka diskusi bagi yang ingin bertanya meneliti Monggo penawan konsum atau mungkin bisa menulis di kolom tet masih video orang yang kita kenal nah masih video gigi mahasiswi Monggo Mbak Mbak yang cantik cantik tertanya apa apa yang menjadi sebuah apa yang menjadi perasaan kalian di dalam mungkin penciptaan kendim mungkin dalam bagaimana membangun suasana atau yang lainnya atau bagaimana cara membuat karya kok bisa populer setiap membuat karya kok bisa dikirim masyarakat kuncinya apa Tong Monggo Monggo Mbak mahasiswi atau mas ini Mbak Siti Fatima Monggo Mbak Siti oke iya pak nama saya Siti Fatima dari Prodika Radika maaf maaf ya pak ini kita berkumpul mendengarkan sesi diskusinya kuliah umumnya karena ini menarik sekali pak saya baru mengikuti beberapa sebenarnya karena tadi juga ada urusan sedikit gitu pak nah disini tuh saya tertarik dengan kenyataannya pada kenyataannya banyak karya musik yang dibuat lalu hilang nah sedangkan pak pak Bono membuat musik itu sampai bertahan lama dan karya-karya maestro kedalulu dengan bertahan lama yang saya bisa tangkap itu pak Bono melakukan maksudnya harus mengalami perasaan yang dalam untuk mewujudkannya kemudian perasaan yang dalam melalui mungkin laku spiritual atau pengalaman hidupnya yang merasa itu dalam sekali sehingga mewujudkan musik nah pertanyaan saya apakah mungkin ini benar pak untuk menciptakan karena kita kan pemula nih pak komposisi komposer pemula gitu pak menciptakan karya yang itu keren banget itu sih pak itu yang saya tanyakan terima kasih mbak Siti untuk pak Bono bisa langsung menang ya makasih mbak Fatima jadi suasanan jadi beda lagi jadi memang intinya memang sebenarnya laku itu adalah salah satu salah satu untuk membuat kita percaya diri jadi intinya membuat sebuah karya itu adalah kepercayaan dirinya yang semakin tumbuh semakin kuat kepercayaan dirinya itulah karya-karya yang menurut saya bisa dianggap sebagai sebuah karya yang fenomenal itu yang menurut saya jadi intinya itu jadi laku itu hanya salah satu kita banyak sekali mengalami misalnya misalnya karya-karya yang saya teringat karyanya Mbak Gesti Mbak Gesti yang saya mengajar di jurusan Karawitan Mbak Gesti Siden Mbak Gesti waktu karya akhirnya kebetulan pada saat proses membuat karya itu suaminya meninggal kebetulan pada saat proses membuat karya akhir itu suaminya meninggal dan ketika karya itu bisa jika itu luar biasa karya itu sebenarnya sebenarnya karya itu luar biasa saya sangat kagum sekali dan di luar jugaan juga ini memang suasana ya suasana keprihatinan suasana kepatahan hadinya itu dungkapan lewat karyanya yang luar biasa itu menurut saya memang karya sepuntan tapi di inspirasi oleh sebuah sebuah yang amat luar biasa itu sebenarnya menurut saya juga karya-karya yang kalau itu bisa dimasyarakatkan itu juga bisa menjadi fenomenal dari karya-karya yang semacam itu jadi proses membuat sebuah karya itu istilahnya perjalanannya tidak hanya aku saja tapi macam-macam kadang-kadang mengalami situasi kondisi yang semacam itu kita membuat karya seperti karyanya Pak Marto Pengerawin tentang Pak Megadseh itu sendiri itu kan ketika membuat karya waktu ibunya Pak Marto meninggal maka karya Pak Megadseh itu luar biasa saya kan dari keseripan seniman Pak Megadseh itu muslim itu itu karena dibuatnya memang pada saat meninggali Pak Megadseh karya-karya itu jadi memang karya-karya itu bisa terjadi karena mengalami seorang penciptanya pembuatnya atau sebenarnya juga bisa kita melihat dengan situasi dan kondisi kita bisa melihat kesedihan seseorang atau proses pengalaman seseorang yang bisa kita tuangkan melalui sebuah karya tapi kadang-kadang juga sulit dijelas misalnya Ayak Hong saya Ayak Hong saya itu itu saya waktu saya buat karya juga tidak tidak menyangka bahwa karya Ayak Hong saya itu hampir dipakai seluruh jualan tidak hanya di Jawa di Sumatera di sana bahkan waktu saya di Sumatera itu pengerawitnya itu gendeng-gedeng Pak kamu orang mudeng gendeng-gedeng kerawitan kabur orang mudeng itu terjadi di Kalimantan juga terjadi waktu saya membuat itu juga saya orang juga mengambil laku ada pertimbangan yang lain pertimbangannya apa mulainya sebuah pertunjukan wayang itu biasanya ada ayak-ayak ada ayak-ayak kemudian ada gendeng gendeng-gedeng kawit kakor ropok rantan baru dilanjutkan yang lain kan setiap biasanya orang kreatif kan bisa jemuh saya membuat ayak dari situ inspirasinya apa ayak-ayak itu sebenarnya maksudnya apa di dalam jejir itu kan itu ada dalam memegang kayon terus diturunkan terus setelah diturunkan kayonnya ditempelkan dibatuk terus jalannya berdoa itu kan semacam itu di dalam tradisi inspirasinya dari situ ayak hong itu memang apa semacam doa mantra-mantra yang untuk menubuhkan kepercayaan diri seorang dan muncul ayak hong itu jadi bayangannya adalah semacam ada pertanyaan lagi saya kira banyak yang menjawab keraguan saya yang sudah diterangkan misalnya kayak kondisi ketika kita tidak mengalami perasaan itu mungkin kita bisa melihat orang lain dan bagaimana berempati lalu iya betul iya betul terima kasih pak iya sama-sama terima kasih mbak siku Fatima mungkin yang dapat saya garis bawahi karya itu bisa menjadi sepertinya bisa menjadi dasyat jika itu terlalu dari sebuah kegelisahan mungkin seperti itu kegelisahan itu bisa wujud kegelisahan gelisah orang senang atau gelisahnya orang yang sedang sedih jika ada kegelisahan itu pasti akan melahirkan karya yang yang sangat luar biasa karya yang dasyat sekali ini aja pertanyaan pak dari youtube sebelumnya ini aja tambahan pembelasan dari pak rusdian dora terima kasih bahwa bu istri sudah wafat dari beberapa tahun yang lalu pak oh baru tahu pak rusdian dora pak rusdian dora ini aja pertanyaan dari pak sikit hermono di youtube yaitu bimboan apa dan harapan apa untuk mahasiswa khususnya jurusan karawitan isi surat karta dalam berkarya berkarya supaya bisa seperti pak seperti pak bonung orang kreatif karyanya oke ya paling tidak kita apa ya pengertiannya yaitu tadi ada istilah kalau memang sudah kita yakin apa yang kita berkarya berkarya dan berkarya jangan sampai berhenti dan kadang-kadang memang proses awal berkarya itu selalu ada cobaan perang batin istilahnya apalagi di dalam proses karya ini baik secara spontan pada waktu latihan kita tulis di dalam tulisan itu di dalam diri kita kadang-kadang terjadi perang batin kadang-kadang perang batin itu kita harus bisa menghentikan perang batin tersebut jadi supaya tidak terjadi perang batin menjadi satu kesakuan yang mutuh terus kita menjadi fokus gitu fokus atau kalau memang langkah awal pokoknya intinya membuat ya membuat kadang-kadang orang perung gak kasih jauh pokok ini bujo cek kadang-kadang begitu wujud cek pokoknya wujud cek wujudnya seperti apa paling tidak kita bisa merenungkan oh kalau jisian terjadi semacam itu harus tiba-tiba terus ngawih terus jangan paling tidak kita harus ada respon dari teman-teman yang lain sebab ini akan sangat membantu bahwa seberapa sebuah karya saya ini mendapat kenakuan atau tidak sangat tergantung dari orang lain bukan dirinya sendiri yang menilai itu yang paling utama bahan-bahan itu perlu kita renungkan tapi yang paling utama adalah gawe gawe dan buah terus setiap saat kapanpun dimanapun itu yang menurut saya jangan sampai tapi ya tetap apa ya tetap ingat syarat-syarat empat itu menjadi bagian yang tak terpisahkan apapun modal dasar tradisi kita semakin kuat semakin mengukuhkan sebuah karya jadi perbendaraan tradisi itu memang kebetulan seperti saya itu mendapat pengalaman menguasai perbendaraan tradisi segala bentuk tradisi yang gaya suakata baik untuk pereningan baik untuk bungangan baik untuk sekaten baik untuk iringan tari wayang apalagi wayang gedok apalagi kebetulan itu sudah kita kuasai materi-materi dasar-dasar yang ada di dalam budaya-budaya wayang ataupun tari itu saya kebetulan sudah memaham dan bisa kebetulan kenapa saya bisa karena biasanya mesti rasa tertarik ingin menguasai rasa tertarik untuk mendapatkan materi-materi baru dan lain sebagainya itu pengaruhnya sangat luar biasa di dalam proses penciptaan gitu Pak baik terima kasih Pak Bono itu Pak Sidi Germano penyampaian dari Pak Bono bahwa pesannya tetap sama harus konsisten bagi kita bagi bagi mahasiswa sepertinya sekat-sepertinya khususnya produk kerahutan harus selalu berkarya dimanapun dalam keadaan apapun dan konsisten jangan bangkut bahwa karya kalian ini akan menjadi hujatan atau kritikan di kalangan seniman yang lain justru ketika karya anda itu dikritik atau dihujat istilah kasarnya kita banyak mendapatkan istri karya anda itu atau ada nilai plusnya berarti nilai anda itu ada something untuk dikitikan ini kok bisa seperti ini tapi kalau membuat karya tanpa ada yang meriput itu istri tanda tanya antara ini karya akan diperima atau tidak mungkin itu kemudian sambil ini nanti untuk pertanyaan yang selanjutnya monggo kalau ada yang mau bertanya bisa langsung dikulis di kolom chat atau di youtube karena ini juga live streaming Pak Beno kemudian bisa price sambil kita menunggu peserta bertanya ini topik yang sangat menarik sekali sangat dahsyat sekali peserta akan berugi kalau tidak bertanya nanti tidak bertanya akan sesat di rumah nah ini saya sedikit bertanya Pak Beno ketika setelah komposer yang bisa dikatakan karawitan kontong poher tidak karawitan tradisi meskipun kontong poher itu tidak tradisi ada pernyataan bahwa kita akan berkelasik atau membuat sesuatu itu tradisi harus selesai dulu nah ini tradisi harus selesai dulu ada yang selesai harus menguasai harus menguasai tradisi lebih dulu ada yang pendapat mengatakan seperti ini yang itu dimerti tradisinya kamu harus tahu tradisinya seperti apa pandangan Pak Beno terkait pernyataan ini bagaimana sebelum itu karena ketika pernyataan itu diterapkan mungkin kita tidak akan berkarya Pak Beno karena apa karena kita mempelajari tradisi saja mungkin kita tidak akan tercapai kalau kalau itu diterapkan batasan apa dalam arti kamu harus paling tidak itu selesai mungkin di struktur apa apakah ada batasan apakah mungkin kita tidak perlu untuk tahu akan tradisi yang menjadi konvensi ini bagaimana yang mencirikan menguasai tidaknya sebuah tradisi yang keempat latar belakang dan menurut saya memang bisa saja bisa saja seorang komposer membuat tanpa dilandasi oleh penguasaan yang baik dan banyak atau tidak harus tidak harus yang penting kepercayaan dirinya kuat itu kepekaannya luar biasa dari memang empat itu saling mengisi dan saling memetaruh dan saling mencirikan karya saling mencirikan karya itu kalau tradisinya warna tradisi akan kuat walaupun orang-orang tradisi pun menganggap itu pelanggar aturan tapi esensi tradisi tetap disitu kadang-kadang ini yang sulit dibedakan biasanya kalau memang tradisinya tidak kuat otomatis penjelajahannya akan berbeda otomatis tidak penjelajahan dirasarkan oleh vocabular tradisi tapi penjelajahan dirasarkan kadang-kadang memang oleh penguasaan musik di luar tradisi itu sendiri kadang-kadang ada seorang yang di etno pada umumnya kalau kita lihat karya-karya warnanya itu lebih cenderung penggunaannya tradisi tidak begitu penonjol pada umumnya ada menggunakan alam-alam musik itu sangat memberi warna itu sendiri tapi ya kunci utamanya karya itu baik yang warna tradisi maupun yang warna tradisi itu yang penting adalah karya itu sangat kemanfaat dan sangat memacu penghayatnya itu yang paling utama baik itu mas terima kasih Pak Bono ini sangat basit sekali jadi ini menjadi lambasan kita yang sebagai generasi milenial yang seperti tema karya karya umum ini bahwa tidak harus kita tidak harus untuk selesai dalam selesai dalam mempelajari tradisi untuk sepenuhnya bahkan kita-kita berkarya tanpa kita memiliki latar belakang tradisi karawetan yang secara konvensi itu bisa berkarya meskipun nanti akan ketika orang yang memiliki landasan tradisi dan yang belum memiliki landasan tradisi itu akan mempengaruhi kualitas dalam karya tersebut mungkin seperti itu Pak Bono kan harus yang terpenting adalah yang perlu digarisbali lagi karena itu harus bermanfaat dan ini yang sangat penting sekali atau yang bisa menangkap Pak Bono adalah kita melihat karya itu adalah dari esensi nilai tradisinya bukan dari bentuk dari komposisinya esensi itu bisa dinyalai oh ini tradisinya gimana itu dilihat dari nilainya bukan dari bentuk komposisinya kita kalau kita masih melihat dari wujud atau bentuk itu pasti akan mengalami distorsi nantinya itu 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 tradisi ini itu tetap ngawur dalam tangan titik konten dan sebagainya karena ketika seniman memandang komposisi baru kalau memakai kacamata tradisi yang konvensif ya tidak tidak akan bisa mungkin seperti itu apa yang disampaikan Pak Bono Monggo peserta ini waktu akan segera di youtube mungkin masih jadi bisa pertanyaan dari youtube mungkin yang di zoom juga bisa silakan langsung bertanya ini sangat spesial semalian mungkin kita bisa kuliah umum dengan Pak Bono kita gali kita harus mendapatkan banyak dari Pak Bono kita istilah Jawa ini dikerok istilah Jawa nah ini ada pertanyaan dari Pak Waluyo dari Pak Waluyo Pak Selamat suring Pak Waluyo Pak Kajul ya Pak Kajulisan Karawitan saat ini saya masih ingat Pak Bono telah berproses dengan banyak koreografer mohon dijelaskan bagaimana perbedaan pengalaman ketika berproses dengan Ibu Nomaruti dan Ibu Eli Lutan Lutan Jelas Jelas berbeda memang karakter dari seorang koreografer itu memang mempunyai gaya dan apa ya semacam warna warna karya yang amat berbeda amat berbeda amat berbeda jadi kalau Mbak Mbak Maruti itu pada umumnya masih sangat kuat dengan tradisi tapi untungnya pemahaman tradisinya tidak hanya dibingkai dari bentuknya saja yang sangat menguntungkan semakin lama semakin paham bahwa tradisi itu yang paling utama adalah esensi itu sendiri itu yang luar biasa pemahaman saya dengan pemahamannya yang luar biasa itu itu yang dengan Mbak Maruti dengan Mbak Eli itu dari awal memang apa ya kita memahami betul penjiwaannya dari sebuah karya dari karya-karyanya Mbak Eli itu sendiri itu banyak apa ya ungkapannya karya-karyanya memang karya-karya yang agak tidak warna tradisinya juga kempel tapi tidak begitu kempel ada warna kontemporannya karya-karya Mbak Maruti itu biasanya memang masih dibingkai oleh sebuah cerita-cerita yang tidak tapi Mbak Maruti Mbak Eli itu lebih karya-karyanya itu bercerita tentang pengalaman hidupnya walaupun kadang-kadang pengalaman hidupnya itu dicuangkan dalam rangka lakon-lakon yang sudah ada tapi tekanannya pada pengalaman hidupnya misalnya lakon Kunti lakon Gendari lakon Banowati tokoh-tokoh perempuan artinya itu jiwa Mbak Eli pada waktu itu mengungkatkan pengalaman semacam itu otomatis itu warna kekaryaan saya untuk meniringi Mbak Maruti dan warna kekaryaan saya untuk Mbak Maruti akan berbeda mati Masora Kru terima kasih Pak Bono mungkin itu Pak Waloyo yang disampaikan Pak Bono jadi saya menegaskan kembali bahwa tetap berbunca karena setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda tentunya kemudian Pak Bono juga melihat dari sisi psikologis dari Bu Maruti dan Bu Eli itu juga berbeda apalagi tadi yang dijelaskan bahwa empat aspek latar belakang budaya itu juga berbeda kembali lagi ke empat aspek tadi itu akan melatar belakang ini penciptaan karya Pak Bono dengan Bu Maruti dan dengan Bu Eli itu akan berbeda seperti itu Pak 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 Paloyo ini kita masih 10 menit lagi di waktu yang sangat ini terbatas ini bagian masih ingin ini ada pertanyaan dari Nurul Muawanah Pak izin bertanya Pak bagaimana menyeimbangkan antara esensi karya komposisi tradisi yang dikolaborasikan dengan kontemporer adakah adakah siat-siat khusus dalam meramu kolaborasi kedua karya tersebut terima kasih Pak ini bagaimana menyeimbangkan antara esensi komposisi tradisi dan kontemporer munggu munggu tadi di depan kan sudah saya katakan pengertian tradisi itu kan juga gonggan kore mungkin maksudnya berbeda mungkin maksudnya misalnya misalnya karya-karya itu akan diarahkan dengan kolaborasi dengan musik yang lain seperti pengalaman saya baru-baru saja dua minggu yang lalu kita membuat sebuah karya karyanya Bu Atila itu untuk pembukaan pekan kebudayaan nasional itu membuat karya nafas jiwa nafas jiwa dan kebetulan yang dipercaya sebagai komposer itu Mas Erwin Gutawa dengan saya Mas Erwin Gutawa dengan saya dan ketika itu memang di dalam proses pembicaraan saya juga masih ragu masih ragu walaupun cara lewat sum ya untuk membicarakan karya ini akan buat musik seperti apa tapi akhirnya juga ada kesepahaman pokoknya ini Mas Bono membuat dulu saya diserai untuk membuat dulu karya-karya yang disitradari oleh Bu Atila artinya juga di dalam proses itu saya membuat membuat dan kebetulan setiap saya membuat dicoba dilatihan kemudian buatan saya itu dikirim ke Mas Erwin dan akhirnya juga terjadi menurut saya sebuah kolaborasi yang luar biasa luar biasa artinya warna musik saya itu menjadi bergabung dengan warna musiknya Mas Erwin walaupun secara keseluruhan hampir 90% itu secara esensi itu karya saya semua tapi karena di aransemen oleh Mas Erwin menjadi sebuah karya yang tidak begitu nampak karya saya yang berwarna gamelan berwarna gamelan maupun tebang itu tidak begitu nampak tapi sudah musik juga musiknya musik-musik yang musik warna 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 tradisi musiknya musik warna laras pelok atau laras silindru itu warnanya sangat nampak sekali jadi jadi membuat sebuah karya yang menurut saya wah ini pengalaman baru buat saya artinya apa sebuah karya yang tidak di aransemen oleh Mas Erwin Putawa menjadi sebuah sajian yang berbeda berbeda karyanya Mas Erwin sendiri menyadari beliau wah ini karya saya yang lain dari karya-karya sebelumnya termasuk saya juga mengalami bahwa ini karya saya yang juga berbeda itu pengalaman pengertian konten murernya semacam itu artinya kita menikapi penggamanan kita mau fleksibel adaptif luwes artinya bagaimana kita menikapi apapun baik dengan tradisi ataupun yang di luar tradisi itu sebenarnya tidak masalah bagaimana kita membuat karya bagaimana kita ada kesepahaman atau membuat kesepahaman diantara ke sebuah kolaborasi namun ini terus terang juga kadang-kadang di dalam di dalam proses kolaborasi yang saya amati misalnya di TV atau di momen-momen yang lain antara musik dengan gamelan itu maaf gamelan ini mengtinggung pelengkap penderita mengtinggung pelengkap penderita ya ya jadi karena apa karena gamelan disitu hanya menggung timun lungkok jogoi buk gitu konsepnya masih konsep musik secara umum gamelan diperhatikan padahal sebuah kolaborasi itu harusnya antara konsep gamelan dan konsep musik itu digabungkan dari satu katuan kadang-kadang bisa dimana musik yang muncul di sini gamelannya muncul suatu saat bisa bergabung menjadi sebuah karya yang luar biasa seperti itu terima kasih Pak Bono seperti itu Mbak Meru mawanak jika kita melihat secara esensi saya mengatakan bahwa jika kita melihat secara esensi atau nilai jadi jangan melihat bentuknya itu ketika kita bicara komposisi tradisi kontemporer sebetulnya sama karena kontemporer itu juga tradisi dalam contoh tadi mungkin dikisah ulang mungkin Mbak Anggul baru masuk baru masuk baru saja bisa jadi gendeng majemuk itu dikatakan kontemporer karena itu tidak tradisi secara aturan bisa saja lurur-lurutopeng serundeng grosong dan sebagainya bentuk-bentuk yang pamizir itu bisa dikatakan dikatakan adalah itu gendeng kontemporer karena secara jika kita melihat bentuk itu bisa dikatakan gendeng kontemporer karena sudah tidak mengikuti aturan-aturan atau konvensi yang sudah ada itu sudah melanggar aturan yang menjadi kesepakatan bahwa semisal ketuk lurut terkutuk jumlah botolnya berapa penuhnya berapa dan sebagainya itu sudah di luar itu itu juga dapat dikatakan adalah kontemporer yang kita nilai adalah yang kita ambil adalah nilainya atau esensinya dari sebuah karya itu mungkin itu Mbak Nurul karena waktu tinggal 5 menit Munggo saya buka satu pertanyaan lagi tidak ada Munggo ini sangat spesial sekali sangat dasyat sekali Pak Beno kita isinya jakin semua ini jadi jambung isinya jakin semua untuk apa yang menjadi kejelisahan mahasiswa mahasiswa mungkin ada Bapak dosen yang juga ingin bertanya atau saya nambah dikit mas ada catatan tadi gini tadi kan ada anggapan bahwa sebuah karya ini yang nganggul laku itu biasanya karya itu akan mendapat pengakuan bahkan bisa menjadi pengen laku itu pengertiannya adalah salah satu cara bukan satu satunya cara kadang-kadang misalnya ular kampan mesti nganggul laku belum tentu saya nganggap belum tentu belum tentu nganggul laku karya itu tapi mungkin dengan cara-cara yang berbeda demikian karya itu mendapat penanggul seperti saya buat ayahong itu sendiri atau umbol-umbol yang ditampur sari itu jadi laku itu kadang-kadang menjadi pengertian yang salah kaprak oh itu kena orang laku karya bisa hilang itu itu bukan Tuhan bukan Tuhan jadi jangan dipercaya jadi memang salah satu cara untuk meyakinkan diri kita yang paling utama bagaimana diri kita itu mampu menangkap energi batin energi batin itu mampu menangkap itu bisa dituangkan dalam sebuah petaria itu mas baik terima kasih Pak Bono jadi ini tambahan yang sangat istimewa sekali bahwa dalam sebuah karya yang diterima di masyarakat itu tidak meneluluk terkaitan dengan laku harus jualan berikut pasangan itu harus tidak meneluluk seperti itu tapi itu adalah salah satu aspek saja salah satu aspek yang bisa membuat genting itu diperima di masyarakat Salah satunya adalah laku Udo, meskipun di dalam proses pembuatan gendeng itu banyak sekali aspek yang terbelakangkan bahwa gendeng itu akan diterima di masyarakat, gendeng itu akan menjadi gendeng yang fenomenal, gendeng itu akan menjadi gendeng yang populer dan langgang sampai sekarang masih digunakan, itu banyak sekali aspeknya. Itu seperti itu. Monggo ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin cukup Pak Bono pertulian umum sur ini sebelum kita tutup, Monggo, Pak Bono untuk closing statement penyampaian atau mungkin disampaikan untuk kita semua, Monggo. Jadi terus terang ini apa yang saya carakan bahwa pengalaman ya, mudah-mudahan bermanfaat dan yang paling utama adalah saya mengharapkan sekali bagi teman-teman dosen karawitan, baik dosennya maupun mahasiswanya, sebuah lembaga akademik seni itu adalah sebuah sarana untuk mengembangkan sebuah seni yang harapannya seni itu menjadi karya unggulan yang dapat pengakuan. Harapan saya semacam itu, sebab kadang-kadang ada pendapat, sekolah dan perguruan, tidur, seni, dan lain sebagainya, yang paling utama adalah ilmiah, kadang-kadang yang paling utama adalah bagaimana analisanya, bagaimana ilmunya, dan lain sebagainya. Padahal menurut saya, ilmiah, analisa, penelitian, dan lain sebagainya, itu adalah dalam rangka membuat kekaryaan ini semakin mendapat pengakuan. Kekaryaan seni itu semakin mendapat pengakuan. Bukan karya ilmiahnya. Maka kadang-kadang justru malah terjadi sebaliknya. Karena kepentingan karya ilmiahnya, karya seni jadi korban. Demi kepentingan karya ilmiahnya. Ini yang kadang-kadang menurut saya, ini pendapat saya ya, mungkin Anda semua bisa berbeda. Tapi itulah kalau ingin karya itu selalu bisa mendapat pengakuan di masyarakat. Harus dicukup oleh pengertian itu tadi. Pengertian karya-karya ilmiah yang dalam rangka mendukung bagaimana supaya karya ini semakin mendapat. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan sekesalahan saya. Amin. Terima kasih Pak Bruno. Sebelum kita tutup, saya sampaikan apa yang kita peroleh secara kuris besar dari Pak Bruno. Karena semua sangat berisi, semua daging, semua, semua indi, semua. Tapi mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan dan saya harus berbawahi apa yang disampaikan Pak Bruno. Yang pertama adalah kita harus semangat, kita harus selalu berkarya, berkarya-berkarya. Dan kuncinya adalah kita harus konsisten untuk mengembangkan ilmu senia dan karyanya bisa menjadi sebuah karya seni yang unggulan dan diterima di masyarakat. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Bruno atas kehadirannya dan waktunya. Ilminya sangat bermanfaat sekali. Kemudian terima kasih juga Pak Rusdian Toro kehadirannya dan semuanya terserta kuliah umum Prodi Karawitan di Susu Latarta. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Hari ini kita tutupkan sampai sekarang. Sekarang, terima kasih sekali untuk Pak Bono dan jangan lupa kita masih dua hari lagi. Dua hari lagi ini adalah sesi terakhir di hari pertama. Besok kita mulai di jam yang sama, di jam 9. Mungkin ada perbedaan link atau unit nanti akan kita sampaikan melalui grup WhatsApp peserta kuliah umum. Saya Ananto Sabdi Aji sebagai moderator atau teman untuk diskusi. Mohon maaf jika ada salah kata, salah kutu kata atau sikap yang tidak terkenan. Mohon maaf. Pergian hari ini, kuliah umum ini saya tutup dengan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.